Kembalinya Pendekar Raja Wali Part 15. Jilid 43. Kini kedua orang sudah terikat menjadi suami istri, cita dua yang terkandung selama ini sudah terkabul mereka pun sudah pulang di kediaman lama, selanjutnya tidak akan tersangkut pula dengan macam-macam suka duka dan permusuhan di dunia fana, namun dalam hati kedua orang sama-sama merasa berduka dan sedih tak terkatakan. Keduanya sama tahu bahwa Luka Syao Leong Li teramat parah, sudah terkena hantaman Roda Kim Lun Hoat Ong, terkena pula pukulan gabungan Cho An Chin Go Chu yang hebat itu, dengan tubuhnya yang lemah gemulai itu jelas tidak tahan. Walaupun sebelumnya kedua orang sudah berulang dua memikirkan asalkan cita dua mereka terkabul dan dapat berkumpul kembali, sekalipun harus mati seketika juga melak. Tapi setelah keduanya benar-benar sudah menikah dan berkumpul menjadi satu, rasanya menjadi berat sekali untuk berpisah dan mati. Mereka sama-sama masih muda dengan kisah hidup yang menderita, selama ini belum pernah merasakan bahagianya orang hidup, kini mendadak mencapai cita dua paling utama orang hidup, tapi dengan segera mereka akan berpisah puya. N.I.O. Ko termangu sejenak, ia ke kamar San Popoh dan membongkar tempat tidurnya untuk dipindahkan ke samping dipan kemala dingin, ia atur bantal kasurnya dengan baik dan membaringkan Xiao Leong Li di situ. Sisa bahan makanan sudah rusak, namun berbotol dua madu tawon yang dikumpulkan Xiao Leong Li dahulu tetap baik, N.I.O. Ko menuang setengah mangkuk madu yang kental itu dan dicampur dengan air untuk diminumkan pada Xiao Leong Li serta KWE yang cilik. Habis itu ia sendiri juga minum satu mangkuk. Ia coba memandang sekeliling kamar batu itu, pikirnya, aku harus bersemangat untuk menghirangkan hati kokoh, kesedihanku tidak boleh kentara sedikitpun pada wajahku. Begitulah ia lantas mencari dua batang lilin yang paling besar serta dibungkusnya dengan kain merah, lalu disulutkan dan ditancapkan di atas meja, katanya dengan tertawa, lengilah kamar pengantin kita dengan lilin bahagianya. Cahaya lilin menambah semaraknya kamar batu itu. Xiao Leong Li duduk di tempat tidurnya, terlihat tubuh sendiri penuh kotoran dan noda darah, dengan tersenyum ia berkata, macamku ini mana mirip pengantin baru. Tiba-tiba ia ingat sesuatu, katanya Pua, Koji, coba kau ke kamarnya Olin Chosu dan bawa kemari peti berlapis emas itu. Meski pernah tinggal beberapa tahun di kuburan ini, tapi kamar bekas tempat tinggal Lim Tiao yang tak berani dimasukinya, apalagi barang-barang tinggalannya, tentu saja tidak berani dijamahnya. Kini Xiao Leong Li menyuruhnya, segera N.Y.O. Ko ke sana dan mengambilkan peti yang diminta itu. Peti itu tidak terlalu berat, juga tidak digembok, tapi tepian peti dilapis emas dan banyak ukiran yang indah. Menurut San Popoh, katanya peti ini berisi pakaian pengantin Lim Chosu, tapi kemudian beliau urung menikah, maka barang-barang ini pun tidak jadi dipakai, kata Xiao Leong Li. N.Y.O. Ko mengiakan saja dan meletakkan peti itu di batu kemala dingin itu, setelah tutup peti dibuka, benarlah di dalamnya tersimpan sebuah kopiah berukir burung hang dengan hiasan mutiara, ada sepotong baju sulaman emas serta gaun sutra merah. Semuanya terbuat dari bahan pilihan, meski sudah selang berpuluh tahun, tapi tampaknya masih seperti baru. Coba keluarkan isinya, ingin kulihat, kata Xiao Leong Li. N.Y.O. Ko lantas mengeluarkan satu persatu isi peti itu, di bawah pakaian pengantin ternyata ada sebuah kotak rias dan sebuah kotak barang-barang perluasan gincu dan pupur. Dalam kotak rias itu sudah kering, tapi minyak wanginya ternyata masih ada sisa setengah botol kecil. Ketika kotak perhiasan dibuka, seketika pandangan mereka menjadi silau, macam-macam perhiasan yang jarang terlihat, ada tusuk kundai bermutiara, gelang kemala dan mutu manikam yang lain. Biasanya Xiao Leong Li dan N.Y.O. Ko jarang melihat benda-benda mestika seperti itu, mereka pun tidak tahu betapa bernilainya barang-barang perhiasan itu. Yang jelas mereka melihat barang-barang itu terbuat dengan sangat halus dan indah, maka mereka pun sangat tertarik. Bagaimana kalau ku bersolek menjadi pengantin baru ujar Xiao Leong Li dengan tersenyum. Kau sudah terlalu lelah, mengasuh jisip leba flati, bersoleklah besok, kata N.Y.O. Ko. Xiao Leong Li menggeleng, katanya, tidak. Inilah hari bahagia pernikahan kita, aku suka menjadi pengantin baru, tempoh hari di Kaut Cengko itu Kong Sun Chi ingin menikah dengan aku dan aku pun nurung berdandan sebagai pengantin baru. Hah, masakah itu dapat dianggap menikah itu kan cuma hayalan Kong Sun Chi saja ujar N.Y.O. Ko dengan tersenyum. Begitulah Xiao Leong Li lantas mencampuri bedak dan gincu dengan sedikit air dan mulailah bersolek menghadap cermin. Selama hidup untuk pertama kali inilah dia memakai pupur dan gincu. Air mukanya sebenarnya memang putih bersih dan tidak perlu berbedak lagi, cuma dia habis terluka parah, mukanya pucat pasi, setelah kedua pipinya diberi pupur dan sedikit gincu, sungguh kecantikannya sukar dilukiskan. Ia berhenti sejenak, lalu menyisir rambut, katanya dengan gegetun, bicara menyisir rambut, sama sekali aku tidak bisa, Koji, kau bisa tidak? Aku pun tidak bisa. Kukira engkau lebih cantik jika rambut tidak tersisir, ujar N.Y.O. Ko. Apaya Xiao Leong Ii tersenyum ia lantas memakai anting dua dan gelang serta perhiasan kepala lainnya, di bawah cahaya lilin sungguh cantik molek tak terperikan. Dengan berseri-seri ia menoleh pada N.Y.O. Ko, maksudnya supaya dipuji beberapa patah kata oleh anak muda itu. Tapi dilihatnya wajah N.Y.O. Ko ada bekas air mata, jelas anak muda itu sedang berduka, Xiao Leong Li berusaha menahan perasaan dan anggap tidak tahu. Dengan tersenyum ia bertanya pula, Koji, bagus tidak dandananku ini? Ba, bagus sekali jawab N.Y.O. Ko dengan rada terguguk, ini ku pasangkan kopiahnya. Segera ia angkat kopiah pengantin ke belakang si nona dan dipasang di atas kepalanya. Dari bayangan cermin dapatlah Xiao Leong Li melihat anak muda itu telah mengusap air matanya dengan lengan baju, Ketika berada di belakangnya anak muda itu sengaja memperlihatkan wajah riangnya serta berkata, Selanjutnya ku panggil engkau N.Y.O. Ko, istriku, atau tetap menyebut kokoh padamu. Dalam hati Xiao Leong Li membatin, masakah masih ada selanjutnya segala bagi kita? Akan tetapi ia berusaha memperlihatkan rasa gembiranya dan menjawab dengan tersenyum, Rasanya tidak pantas jika tetap memanggil kokoh sebaliknya sebutan N.Y.O. Chu, Hujain dan sebagainya terasa agak ketuaan. Baiklah, selanjutnya engkau memanggil koji padaku dan akanku panggil Leong Ji padamu. Jadinya adil, tiada yang rugi, ujar N.Y.O. Ko dengan tertawa, Kedak kalau sudah punya anak, lalu ganti panggilan, Hi, Pak Nebocah atau ibunya anak dan, Dan kalau anak itu sudah besar dan beristiri atau bersuami. Semua Xiao Leong Li hanya tersenyum saja mendengarkan ocahan N.Y.O. Ko yang ngalor ngidul itu, Akhirnya ia tidak tahan dan mendadak mendekam di atas peti dan menangis sedih. N.Y.O. Ko tahu perasaan si Nona, ia mendekati dan memeluknya, katanya dengan suara halus, Leong Ji kau tidak baik, buat apa kita pedulikan urusan selanjutnya, Yang jelas saat ini kau takkan mati dan aku pun takkan mati, Marilah kita bergembira Ria, siapapun tidak perlu memikirkan urusan esok. Xiao Leong Li mengangkat kepalanya dan mengangguk dengan tersenyum. Lihatlah betapa indahnya sulaman burung hang pada gaun pengantin ini, Biarlah ku bantu kau mengenakannya, kata N.Y.O. Ko pula, Lalu ia menegakkan tubuh si Nona dan bantu mengenakan pakaian pengantin merah itu. Xiao Leong Li mengusap air matanya dan pipinya diberi lagi sedikit pupur, Dengan tersenyum bahagia ia lantas duduk di samping lilin merah. Dalam pada itu KWE yang terbaring di ujung tempat tidur itu pun mementang kedua biji matanya yang hitam itu sedang memandangi dengan penuh keheranan, Mungkin dalam hati kecilnya itu pun merasakan dandanan Xiao Leong Li itu sangat cantik dan menarik. Aku sudah selesai berdandan, cuma sayang di dalam peti ini tiada pakaian pengantin laki-laki terpaksa kau harus begini saja, ujar Xiao Leong Li. Coba ku cari lagi, mungkin ada barang-barang lain yang indah, Kata N.Y.O. Ko sembari membongkar isi peti yang lain dan dipindahkan ke atas tempat tidur, Melihat ada sebuah bunga-bungaan buatan emas, Xiao Leong Li lantas mengambilnya dan diselipkan di atas rambut N.Y.O. Ko. Ya, begini barulah mirip dua pengantin baru, ujar N.Y.O. Ko dengan tertawa. Ia terus membongkar isi peti itu, sampai di dasar peti, Dilihatnya ada satu tumpuk surat yang diikat dengan benang merah, Benang merah itu sudah luntur, sampul surat juga sudah kekuning-kuningan. Kutemukan surat-surat ini, seru N.Y.O. Ko sambil mengangkat tumpukan surat itu. Coba dilihat surat apa itu kata Xiao Leong Li. Setelah ikatannya dilepas, N.Y.O. Ko melihat sampul surat pertama itu tertulis, Kepada sayangku Lim Tiao Heng, pribadi dan pada sudut lain ada sebuah huruf C. Surat-surat itu berjumlah lebih 20 pucuk, semuanya sama tertulis begitu. N.Y.O. Ko tahu sebelum Ong Tiong yang terikat menjadi Tosu, Nama partikelirnya adalah Sei, lengkapnya Ong Sei, Dengan tertawa ia berkata, Tampaknya surat-surat ini adalah surat cinta Ong Tiosu kepada Lim Tiosu kita, Apakah boleh kita membacanya? Sejak kecil Xiao Leong Li menghormati Seng Cakal Bakal itu sebagai malaikat dewata, Maka cepat ia menjawab, Tidak, tidak boleh. N.Y.O. Ko tertawa dan mengikat kembali bundel surat itu, Katanya kemudian, Kawanan Tosu Cho An Chin Kau itu sungguh terlalu kolot, Melihat kita menikah di hadapan lukisan Tiong Yang Tiosu, Lalu kita dianggap seperti berdosa dan tidak dapat diampuni, Aku justru tidak percaya bahwa Tiong Yang Tiosu tidak mencintai Lim Tiosu kita, Kalau saja kita perlihatkan surat-surat cinta Ong Tiosu ini pasti kawanan Tosu tua itu akan meringis. Sembari berkata ia pun memandangi Xiao Leong Li dan merasa berduka bagi Lim Tio Eng. Pikirnya, Lim Tiosu hidup sunyi di dalam kuburan ini, Tentunya beliau ingin sekali dapat memakai baju pengantin ini dan selalu gagal, Jai kami berdua ini ternyata jauh lebih beruntung daripada beliau. Tiba-tiba terdengar Xiao Leong Li berkata, Ya, kita memang lebih beruntung daripada Lim Tiosu, Tapi mengapa kau menjadi tidak gembira? Nye Oko mengiakan, mendadak ia pun melengak dan bertanya, Hi, kau tidak bicara, mengapa engkau mengetahui pikiranku? Kalau tidak dapat mengetahui jalan pikiranmu mana sesuai untuk menjadi istrimu? Jawab Xiao Leong Li dengan tertawa. Nye Oko mendekatinya dan duduk di tepi tempat tidur, Dengan lengan kiri ia merangkul Xiao Leong Li, Tak terbilang rasa gembira dan bahagia mereka, Diharapkan semoga saat dua demikian ini takkan berubah selamanya, Kekal abadi. Sampai sekian lama keduanya guling peluk dan terdiam. Selang sebentar lagi, Keduanya sama memandang pada bundel surat tadi dengan penuh pandang dengan tertawa, Keduanya sama-sama menyorotkan sorot metu yang nakal. Maklumlah, usia mereka masih sama-sama muda, Sehingga belum hilang sifat anak-anak mereka, Walaupun tahu tidak pantas membaca surat pribadri mendi yang cakal bakal, Tapi rasa ingin tahu sukarlah di bendung. Tiba-tiba Nye Oko berkata, Bagaimana kalau kita hanya membaca sepucuk saja? Pasti tidak membaca lebih dari itu. Ya, aku pun ingin sekali mengetahui isi surat itu, Jawab Xiao Leong Li. Baiklah, kita hanya membaca sepucuk saja. Dengan girang Nye Oko lantas membuka ikatan bundel surat tadi. Xiao Leong Li berkata pula, Kalau isi surat itu membuat orang berduka, Hendaknya kau jangan bersuara membacanya bagiku. Nye Oko mengiakan, Ia coba mengambil sampul pertama dan dilolos keluar suratnya, Lalu mulai membacanya, Adik Eng, kemarin dulu pasukan kita bertempur dengan pasukan musuh Dan mengalami kekalahan kecil dengan kerugian beberapa ratus orang, Ternyata isi surat itu memberitahukan keadaan medan perang Dan bagian akhir surat itu Ong Tiong yang minta Agar Lim Tiao Eng suka menjual sebagian harta benda Untuk dijadikan perbekalan pasukan. Berturut-turut ia membaca lagi dua tiga pucuk surat. Lain dan isinya hampir semuanya sama, Yakni mengenai situasi medan perang belaka, Hampir tidak pernah menyinggung urusan pribadi mereka. Nye Oko menghela nafas dan berkata pula, Tiong Yang Chosu benar-benar seorang pahlawan teladan dan ksatria sejati, Segenap jiwa raganya dicurahkan bagi perjuangan sehingga melupakan kepentingan pribadi, Pantaslah kalau Lim Chosu menjadi dingin hatinya. Tidak ujar Xiao Leong I. Ketika menerima surat-turat ini, Justeru Lim Chosu merasa sangat senang. Dari mana kau tahu tanya Nye Oko heran? Sudah tentu aku tidak tahu, Aku cuma menafsirkan menurut hati sesama orang perempuan saja, Jawab Xiao Leong Li. Coba kau, Lihat isi surat itu, Yang diuraikan selalu situasi medan perang yang makin genting, Namun Ong Chosu tetap tidak lupa menulis surat kepada Olin Chosu dalam keadaan yang gawat dan sulit itu. Coba katakan, apakah itu tidak berarti senantiasa Ong Chosu terkenang kepada Olin Chosu? Ya, benar, memang betul, Sahut Nye Oko sambil mengangguk lalu ia membaca lagi surat yang lain. Surat itu pun mengabarkan pasukan yang dipimpin Ong Tiong yang mengalami kekalahan lagi karena jumlah pasukan musuh jauh lebih besar. Selain itu pada akhir surat juga ditanyakan keadaan luka Lim Tiao Eng, Meski singkat saja, Tapi penuh simpatik dan perhatian. Xiao Leong Li hanya tersenyum hambar, Ia menyadari betapa parah lukanya sendiri, Namun ia pun tidak ingin membuat kecewa anak muda itu, Katanya kemudian, Tampaknya surat-surat itu tiada yang menyangkut rahasia pribadi, Boleh kau membacanya semua. Nye Oko lantas membuka lagi surat-surat yang lain, Kebanyakan juga bercerita tentang pengalaman tempur di medan perang, Tapi selanjutnya lebih sering lagi kalahnya sehingga nada Ong Tiong yang semakin guram dan putus asa. Isi surat ini cuma memerosotkan semangat orang saja, Biarlah kita bicara urusan lain saja. Eh, apa ini mendadak nada Nye Oko berubah menjadi bersemangat, Tangan yang memegang surat itu pun rada gemetar, Lalu ia membacanya dengan suara lebih keras, Kudengar di kutub utara yang maha dingin sana ada batu dengan nama Hon Giok, Kemala Dingin, Khasiatnya dapat menghilangkan penyakit lama dan menyembuhkan luka yang sukar diobati, Untuk itu akan kuusahakan mendapatkannya bagi adik Eng. Hi, Liyong Ji yang dimaksudkan ini apakah bukan Hon Giok Joan, Dipan Kemala Dingin, ini? Melihat Uji Nye Oko yang menampilkan rasa girang seperti orang yang putus asa mendadak menemukan titik sinar harapan itu, Dengan suara gemetar Sio Liyong Ii pun menjawab, Apakah, apakah, maksudmu Kemala Dingin ini dapat menyembuhkan lukaku ini? Ini tanda tanya. Aku pun tidak tahu, jawab Nye Oko. Tapi Tiong Yang Chosu berkata demikian, Tentu ada alasannya. Dan nyatanya Kemala Dingin ini kan sudah didapatkannya dan berada di sini? Bukankah memang sudah menjadikannya menjadi dipan untuk tempat tidur? Bukankah luka beliau yang parah itu akhirnya juga sembuh? Cepat-cepat Nye Oko membuka lagi surat yang lain dengan harapan Dan kalau-kalau isi surat lain ada yang menguraikan Tentang care penyembuhan dengan Kemala Dingin itu, Tapi istilah Kemala Dingin ternyata tidak pernah disebut lagi kecuali di dalam surat tadi. Nye Oko mengikat kembali bundel surat itu dan ditaruh ke dalam peceti, Lalu ia duduk termenung. Ia pikir kalau dipan Kemala Dingin itu memang mempunyai khasiat sehebat itu, Tentu juga dapat menyembuhkan luka Xiao Leong Li, Hanya caranya saja yang belum diketahui. Hi, apa yang kau renungkan tegur Xiao Leong Li dengan tertawa? Sedang kupikirkan care bagaimana menyembuhkan kau dengan dipan ini, Apa harus dihancurkan dan dicampur dengan obat lain, Entahlah gumamen Ie Oko. Tentunya kau masih ingat pada San Popo. Sekiranya dipan Kemala Dingin ini dapat menyembuhkan iuka dalam yang parah, Masakah San Popo tidak tahu? Harapan Nye Oko yang tadinya berkobar dua itu seketika padam seperti disiram air dingin Demi mendengar ucapan Xiao Leong Li itu. Perlahan Xiao Leong Li membelai rambut Nye Oko, Katanya dengan suara lembut kojai tidak perlu kau memikirkan lukaku, Buat apa kau membuat susah sendiri sekarang akan ku ceritakan sesuatu mengenai guruku. Meski cukup lama tinggal bersama Xiao Leong Li, Tapi jarang sekali Nye Oko mendengar si Nona bercerita tentang mendiang gurunya itu, Maka cepat ia menanggap ia, lekas ceritakan. Tahukah kau sebab apa meninggalnya suhuku tanya Xiao Leong Li? Nye Oko menggeleng, Xiao Leong Li lantas melanjutkan beliau menyepi di sini dan jarang keluar, Tapi pada suatu ketika beliau pernah keluar menyelesaikan sesuatu urusan penting mengenai suci sehingga kena dipedayai seorang jahat. Suhu tidak mau banyak urusan meski mengalami kesukaran. Siapa tahu orang jahat itu diberi hati justru minta rempala, Suci diculiknya pula, Sebenarnya kepandayan suhu jauh melebih orang jahat itu, Cuma dalam hal emgi, Senjata rahasia, Saja orang jahat itu memang lebih lihai. Suhuku adalah pelayan pribadi Lim Chosu, Sifatnya ramah dan penurut, Hatinya bajik dan jarang marah, Tapi demi membela suci, Beliau terpaksa membuat dua macam senjata rahasia, Yakni Giyok Hang Kim Chiam, Jarum Mas Tawon Putih, Dan Pengpok Gin Chiam, Jarum Perak NTS, Yang berbisa itu, Akhirnya suci dapat direbut kembali setelah mengalahkan musuh. Tapi dalam pertarungan itu suhu juga terluka parah, Walaupun bertahan sampai beberapa tahun, Akhirnya juga tak dapat disembuhkan, Ilmu pukulan panca bisa andalan suci itu adalah ajaran orang jahat itu, Suci, Li Bok Chiu, Berkumpul sekian lama dengan orang itu sehingga tanpa terasa terpengaruh juga oleh sifat jahatnya. Lantaran ini, sampai meninggalnya suhu tetap merasa sedih. Terkenang kepada gurunya yang berbudi itu, Tanpa terasa hati Xiao Leong Li menjadi terharu. Pikiran Nye Oko sendiri terasa kusut, Tadinya ia merasa menemukan titik harapan dapat menyembuhkan Xiao Leong Li, Tapi lantas tenggelam pula dalam kegelapan, Ia pikir memang juga masuk di akal, Andaikan dipan kemala dingin itu dapat menyembuhkan luka dalam yang parah, Mengapa San Popoh dan guru Xiao Leong Li itu tidak menggunakan untuk menyembuhkan diri mereka? Karena urusan sudah begini, Ia pikir sebaiknya jangan dirisaukan lagi, Akan lebih baik jika bicara hal-hal yang menyenangkan saja dengan si nona agar hatinya gembira. Begitulah ia lantas berkata, Jarum mas lebih lembut dan jarum perak lebih panjang, Tapi menghadapi musuh ternyata jarum mas lebih berguna daripada jarum perak. Tampaknya kakek guru memang lebih sayang padamu, Makanya jarum mas diajarkan padamu dan jarum perak diturunkan pada Li Supek. Xiao Leong Li tersenyum, katanya, Suhu memang sangat baik padaku, Ya guru ya seperti ibu, Kalau beliau mengetahui aku mendapatkan suami sebaik ini, Entah betapa beliau akan bergirang. Ah, juga belum tentu, Beliau kan melarang anak muridnya menikah, Ujaren Yeoko. Tapi guruku sangat baik hati dan sayang padaku, Mula-mula mungkin beliau tidak mengizinkan, Lama dua kalau melihat keteguhan hatiku, Tentu beliau juga akan menuruti permintaanku, Kata Xiao Leong Li. Hanya, Hanya Li Suci saja yang berdosa kepada Suhu. Bagaimana tanya Yan Yeoko? Waktu Suhu bertarung dengan orang jahat itu, Sebenarnya orang itu sudah tertutup oleh Suhu dan tak bisa berkutik, Siapa tahu secara diam dua Suci telah membebaskan orang itu, Rupanya Suci ingat kepada budi orang itu yang telah mengajarkan ilmu pukulan berbisa padanya. Setelah orang itu dapat baku gerak, Secara mendadak dan menyerang Suhau, Karena tidak berjaga-jaga, Maka Suhu terkena pukulannya. Siapakah nama orang jahat itu? Dia mampu menandingi Suco, Kakek Guru, Peneluiapun tokoh silat terkemuka zaman ini. Suhu tidak pernah memberitahukan nama orang itu padaku, Dia ingin hatiku bebas dari segala cita rasa dan tidak kenal suka duka dan budi atau dendam, Menurut Suhu, Kalau nama orang ini ku ketahui, Tentu akan kuingat selalu dan boleh jadi kelak akan ku cari dan menuntut balas budanya. A.I. Suco sungguh orang baik budi, Ujaran I.I.O. ko dengan gegetun. Lalu Siaoi I.O.ng. Li berkata pula, Setelah terluka, Suhu lantas berpindah kamar dan menjauhi dipan kemala dingin ini. Menurut beliau, Dingin akan mengalangi kemajuan ilmu kobongpe kita, Maka bagus sekali jika menggunakan dipan kemala dingin ini untuk membantu berlatih L.W.E. Kang, A.I. akan tetapi orang yang terluka tentu tidak tahan. Melihat Siaoi I.O.ng. Li ada tanda-tanda lelah N.I.O. ko berkuta, Silakan tidur saja, Akan ku tunggui kau di sini. Tidak, Aku tidak lelah, Malam ini kita tidak tidur, Jawab Siaoi I.O.ng. Li sambil pentang lebar-lebar matanya sesungguhnya dalam hati kecilnya berkhawatir akan luka sendiri yang parah itu, Kalau sampai tertidur dan untuk seterusnya. Tidak pernah mendusin lagi, Itu berarti takkan bertemu lagi dengan N.I.O. ko selamanya, Karena itulah ia lantas menambahkan ajaklah aku bicara saja, Eh, kau sendiri tampaknya lelah. Tidak, Aku tidak lelah, Jawab N.I.O. ko menggeleng, Jika tidak ingin tidur, Bolehlah kau memejamkan matu untuk menghilangkan kantu. Siaoi I.O.ng. Li mengiakan dan pelahan memejamkan matanya, Lalu berkata dengan suara pelahan. Suhu sering berkata padaku bahwa ada satu hal yang tidak dipahaminya sampai akhir hayatnya. Koji, kau sangat pintar, Coba ikut memikirkan soal ini. Soal apa tanya N.I.O. ko? Ketika orang jahat itu tertutup oleh suhu dengan ilmu tiamhiyat khas ciptaan Lin Chosu, Selama hidup Lin Chosu hanya diajarkan kepada suhuku dan suhuku tak mengajarkannya kepada Li Suci, Entah kira bagaimana Li Suci dapat membukakan hiatu orang jahat yang tertutup itu. Mungkin waktu Suco berlatif sendiri, Diluar tahu beliau Li Suci telah mengintip dan mempelajarinya secara diam-diam, Kata N.I.O. ko. Tidak, tidak bisa, kau sendiri pun tahu, Ujar Siaolang Li. N.I.O. ko pikir ilmu tiamhiyat perguruan sendiri memang sangat aneh dan ruweb, Betapapun sukar dipelajari dari mengintip. Selagi ia hendak bicara pua, Terasa Siaoliong Li yang bersandar pada badannya itu pun berdiam, Napasnya terhembus halus, Ternyata sudah terhidur. Sambil termangu memandangi wajah si Nona, Pikiran N.I.O. ko bergolak, Selang tak lama, Sebuah lilin telah padam karena sudah habis tersulut, Tidak lama kemudian lilin kedua juga padam. Tiba-tiba N.I.O. ko membayangkan kedua lilin itu seperti dirinya dan Siaoliong Li, Setelah tersulut habis, Akhirnya lantas padam, Tamat. Selagi termangu dua, Didengarnya Siaoliong Li menghela napas panjang dan berkata, Tidak, Aku tidak mau mati, Koji, Aku tidak mau mati, Kita harus hidup terus, Hidup untuk selamanya. Benar, Kita takkan mati, Engkau pasti akan sehat kembali setelah istirahat beberapa hari lagi, Kata N.I.O. ko. Bagaimana rasa dadamu sekarang? Tapi Siaoliong Li tidak menjawab, Rupanya ucapannya tadi hanya mengigau saja, N.I.O. ko coba merabah kening si Nona, Ternyata panas sekali, Ia menjadi khawatir dan sedih pula pikirnya dalam hati, Li Bok Chiu yang jahatnya kelewat takaran sampai saat ini masih hidup segar bugar, Sebaliknya L.I.O. Selama hidup tidak pernah berbuat sesuatu apa yang merugikan orang lain kini sudah dekat dengan ajalnya. Oh, Tian Yang Maha Kasih, Dimanakah letak keadilanmu? Selamanya N.I.O. ko tidak gentar apapun juga, Dalam keadaan tak berdaya, Tanpa terasa ia geser tubuh Siaoliong Li ke sampingnya sendiri lantas berlutut dan berdoa di dalam batin, Tian Yang Maha Kasih semoga memberi berkah selamat kepada Liyong Ji, Untuk itu aku rela, Aku rela, Padahal untuk keselamatan Siaoliong Li, Tiada sesuatu pun yang diragukannya untuk diperbuat guna menebus jiwa si Nona. Begitu ia sedang dia berdoa dengan hirmatnya, Tiba-tiba terdengar Siaoliong Li berkata, Ya benar Ouyang Hong, San Popoh bilang pasti Ouyang Hong adanya, Koji, eh, Koji, kemana kau sambil berseru mendadak ia pun bangun berduduk. Karena itu cepat N.I.O. ko kembali berduduk di samping si Nona dan memegangi tangannya sambil berkata, Aku berada di sini. Daiam tidurnya mendadak merasa kehilangan sandaran, Seketika Siaoliong Li terjaga bangun, Tapi ia menjadi girang dan lega, Setelah melihat N.I.O. ko masih tetap berada di sampingnya. Jangan khawatir, aku takkan meninggalkan kau untuk selama duanya, Kata N.I.O. ko. Seumpama kelak kita harus keluar dari kuburan kuno ini, Aku akan tetap berjaga di sampingmu tanpa berpisah selangkah pun. Di dunia luar sana sesungguhnya memang jauh lebih bagus daripada tempat yang sunyi dan seram ini ujar Siaoliong Li, Cuma aku lantas takut begitu berada di luar sana. Kini kita tidak perlu takut lagi, Kata N.I.O. ko, Beberapa bulan pula bila kesehatanmu sudah pulih, Kita berdua akan pergi ke selatan. Konon cuaca di sana selalu cerah dan pemandangan indah. Di sana kita tidak perlu lagi main senjata segala, Kita akan bercocok tanam, Berkebon dan beternak, Kita juga akan punya anak banyak. Siaoliong Li juga membayangkan kehidupan yang indah itu, Katanya, Ya, selamanya, Kita takkan main senjata segala, Tiada orang memusuhi kita dan kita pun takkan. Berkelahi dengan orang lain, Kita berkebon dan piara ayam, Piara itik. Ai apabila aku boleh tetap hidup. Begitulah keduanya terdiam sejenak, Meski berada di dalam kuburan kuno, Tapi dua buah hati mereka selalu melayang jauh ke selatan yang alamnya indah permai itu, Selamanya mereka belum pernah menginjak daerah selatan, Tapi hidung serasa sudah mencium bau harum bunga dan telinga mendengar kicauan burung merdu. Siaoliong Li benar-benar tidak tahan lagi, Lapat-lapat ia hendak pulas-pula, Tapi sesungguhnya ia tidak ingin tidur, Katanya, Aku tidak ingin tidur, Bicaralah padaku. Tadi dalam tiduran kau mengigau tentang Aoyang Hong, Mengenai urusan apa itu tanya Anyeoko. Seperti diketahui, Waktu kecilnya Anyeoko pernah mengakui Aoyang Hong sebagai ayah angkat, Kemudian didengarnya dari orang cho an chin kau bahwa Aoyang Hong itu berjuluk setok, Si racun barat, Namanya sangat busuk di dunia persilatan malahan temjutoan, salah satu dari tujuh tokoh Cho An Chin Pei itu tewas di tangannya. Kemudian N. Y. O. Ko masuk perguruan Ko Bong Pei dan tak berani lagi bicara mengenai O. Yang Hong sekarang dia sudah menikah dengan Xiao Leong Li dan segala apapun boleh dibicarakan, maka ia pun terheran-heran mendengar igawan Xiao Leong Li tadi. Apakah aku menyebut Tau Yang Hong demikian jawab Xiao Leong Li? Kau juga mengatakan bahwa San Popoh bilang pasti dia, kata N. Y. O. Ko pula. Baru sekarang Xiao Leong Li teringat, katanya. Ah, ya, menurut San Popoh, katanya orang yang melukai suhuku pasti setok O. Yang Hong, katanya di dunia ini yang mampu melukai guruku boleh dikatakan dapat dihitung dengan jari, sedangkan ilmu pukulan keji seperti ngergo toksin chiang itu selain A. Yang Hong pasti tiada orang lain yang sudi menggunakannya. Tapi sampai detik terakhir ajalnya guruku tetap tidak mau mengatakan penjahat yang melukainya itu. San Popoh bertanya kepadanya apakah penyerang itu A. Yang Hong adanya? Namun suhu tetap menggeleng dan tersenyum saja, lalu menghembuskan napasnya yang penghabisan. A. Yang Hong adalah ayah angkatku, kata N. Y. O. Ko kemudian. Hi apa betul? Mengapa aku tidak tahu seru Xiao Leong Li heran? N. Y. O. Ko lantas menceritakan pengalamannya dahulu ketika dia terkena racun jarum berbisali bok chiu, berkat pertolongan A. Yang Hong, dapatlah dia diselamatkan sebab itulah ia mengakui A. Yang Hong sebagai ayah angkat. Akhirnya ia berkata pula, kini ayah angkatku sudah meninggal, Suco dan San Popoh juga sudah wafat, Tiong Yang Chosu pun sudah tak ada, segala budi dan dendam, suka dan duka sampai saatnya telah dihapus seluruhnya oleh Tian Yang Maha Kuasa, malahan sampai saat terakhir Suco tetap tidak mau menyebut nama ayah angkatku. Ah, kiranya begitu. Melihat anak muda itu seperti mendadak menyadari kejadian sesuatu, cepat Xiao Leong Li bertanya, kiranya begitu apa? Tentang ayah angkatku tertutup oleh Suco bukan Li Supek yang menolongnya, tapi dia membebaskan dirinya sendiri, tutur N. Y. O. Ko. Membebaskan dirinya sendiri? Bagaimana bisa begitu ayah angkatku memiliki semacam kepandayan khas, yakni dapat memutar balik jalan urat nadi seluruh tubuh, sekali urat nadi sudah terbalik, segenap hiatu juga berubah tempat, sekalipun tertutup juga dapat melepaskan diri. Di dunia ini masakah ada kepandayan seaneh ini, sungguh sukar dibayangkan. Ini akan ku perlihatkan padamu, kata N. Y. O. Ko sambil berbangkit lalu ia berjungkir dengan kepala di bawah terus berputar beberapa kali sambil mengatur pernafasan. Mendadak ia melompat bangun, ubun-ubun kepalanya terus ditumbukan pada ujung meja di depan-depan sana. Hai, awas seru Syao Leong Li khawatir. Hiatu yang tepat di ubun-ubun kepala itu disebut Pek Hwe Hiat dan merupakan salah satu hiatu paling penting di tubuh manusia, tapi meski tertumbuk ujung meja batu, ternyata sedikitpun N. Y. O. Ko tidak terluka dan sakit, malahan anak muda itu tetap berdiri tegak dan berkata dengan tertawa, lihatlah, sekali jalan urat nadi terbalik, seketika Pek Hwe Hiat juga berpindah tempat. Kagum sekali Syao Leong Li, katanya dengan heran, sungguh aneh, hanya dia yang mampu memikirkan kepandayan ini. Walaupun tidak terluka, tapi lantaran terlalu keras menggunakan tenaga, N. Y. O. Ko merasa rada pening juga kepalanya, tapi dalam keadaan samar-samar tiba-tiba ia seperti menemukan sesuatu yang maha penting, cuma seketika Sukar dikatakan urusan penting apa yang ditemukan itu. Sampai sekian lama tetap Sukar memecahkan persoalannya, ia menjadi kesal, ingin dikesampingkan tapi berat pula urusannya ahjirnya ia cakar-cakar kepala sendiri dengan perasaan sangat masgul, Katanya kemudian, Leong Ji, ku ingat sesuatu yang sangat penting, tapi tidak tahu apakah itu. Dapatkah kau membantu? Sebenarnya tidaklah masak di akal bahwa pikiran seseorang yang kusut dan tak dapat menyimpulkan sesuatu ditanyakan kepada orang lain. Tapi lantaran mereka berdua sudah berkumpul lama, sudah ada kontak batin yang mendalam, apa yang dipikirkan pihak lain biasanya dapat diterka sebagian besar. Maka Xiao Yong Li lantas bertanya, apakah urusan ini sangat penting? N.Y.O. Kau mengiakkan Xiao Yong Li menegas pula, apakah ada sangkut pautnya dengan keadaan lukaku? Benar, benar. Apakah itu? Urusan apa yang teringat olehku? Tadi kau bicara tentang ayah angkatmu Aoyang Hong serta caranya memutar balik letak hiatu, ada sangkut paut. Apakah soal ini dengan lukaku? Kan bukan ayah yang melukai aku. Mendada N.Y.O. Kau melonjak dan berteriak, aha, benar. Begitu keras teriakannya sehingga bergemalah kumandang suaranya dari kamar dua batu di kuburan kuno itu. Habis itu N.Y.O. Kau terus pegang lengan Xiao Yong Li dan berseru pula, engkau tertolong, Liong Ji. Engkau tertolong. Hanya sekian saja ucapannya, saking girangnya air mata pun berlinang-linang dan tak dapat melanjutkan ucapannya. Melihat anak muda itu sedemikian gembiranya, Xiao Yong Li juga ikut senang dan bangkit berduduk. Coba dengarkan Liong Ji, kata N.Y.O. Kau kemudian, kau terluka dan tak dapat menggunakan lewekang dari perguruan kita sehingga sukar disembuhkan. Tapi engkau dapat memutar balik urat nadimu untuk penyembuhanmu dan nipan kemala dingin itu adalah alat pembantu yang ajaib. Tapi, tapi aku masih belum paham sahut si Nona dengan bingung. Bahwa gioklisim keng aslinya adalah chiin negatif, dingin, kebalikannya adalah san yang, panas, positif, tutur N.Y.O. Kau. Ketika membicarakan kepandayan membalikan urat nadimu ayahku tadi samar-samar sudah ku rasakan bahwa lukamu ini pasti tertolong. Cuma kera bagaimana menyembuhkannya yang masih membingungku. Akhirnya setelah ingat pada kemala dingin yang disebut dalam surat Tiong Yang Chosu Barulah aku memahami persoalannya dengan jelas, sekarang jangan kita menunda lebih lama lagi, marilah. Marilah. Begitulah ia lantas pergi mencari beberapa ikat kayu bakar, lalu dibakar di pojok kamar, kemudian dia mengajarkan pengantar dasar ilmu membalikan urat nadi itu kepada Siao Leong Li. Si Nona dibiarkan duduk di atas depan kemala dingin, ia sendiri duduk di samping api unggun, tangan kirinya menahan telapak tangan kanan Siao Leong Li. Akan ku tarik hawa panas ini untuk menerobos segenap hiatu di tubuhmu, sekuatnya engkau mengerahkan tenaga secara jalan terbalik, satu-satu hiatu itu akan diterobos, kalau hawa panas itu sudah sampai ke depan kemala dingin, maka keadaan lukamu menjadi berkurang pula parahnya. Apakah aku pun harus berjungkir dan berputar seperti kau tadi? Tanya Siao Leong Li dengan tertawa. Sekarang belum perlu, nanti kalau sembilan hiatu besar sudah diterobos, kira berjungkir dan mengerahkan tenaga menjadi jauh lebih mudah. Siao Leong Li berkata pula dengan tertawa, untung kedua lenganmu tidak terkutung semua, Nona Kwe itu ternyata tidak terlalu jelek. Setelah mengalami detik dua maut tadi, mengenai buntungnya tangan bagi mereka sudah bukan soal lagi, makanya Siao Leong Li menggunakan hal ini untuk bergurau. Dengan tertawa N.I.O. Kau menjawab, kalau tanganku buntung semua, masih ada dua kaki. Hanya kalau membantu menyembuhkan dengan telapak kaki, bau keringat kaki tentu memualkan kau. Sementara itu api unggun sudah mulai berkobar selagi N.I.O. Kau bersiap akan mengerahkan tenaga dalam dan mulai penyembuhannya pada Siao Leong Ti, mendadak ia berteriak, haya, hampir saja celaka. Ada apa tanya Siao Leong Li? N.I.O. Kau menuding Kwe yang-yang tertaruh di ujung tempat tidur sana dan berkata kalau latihan kita sedang memuncak pada titik yang genting dan mendadak setan cilik ini berkawak, kan segalanya bisa runyam. Ya, sungguh berbahaya, hampir saja Siao Leong Li pun bersyukur. Maklumlah, orang yang asik berlatih luwekang paling pantang akan gangguan dari luar, seperti dahulu ketika Siao Leong Li dan N.I.O. Kau sedang berlatih Giyokli Singkeng, tanpa sengaja mereka telah terganggu oleh datangnya N.C.Peng dan Tio Cikeng sehingga akibatnya hampir saja menewaskan Siao Leong Li. Cepat N.I.O. Kau mengaduk setengah mangkuk madu untuk Kwe yang kecil, lalu membawanya ke suatu kamar yang agak jauh. Pintu kamar itu ditutup pula sehingga jerit tangisnya takkan terdengar. Habis itu barulah ia kembali ke tempat semula dan berkata, seluruhnya hiat sepenting di tubuhmu kukira dalam waktu 7 hari sampai setengah bulan dan dapatlah diterobos seluruhnya, selama itu tentu sukar menghindari gangguan dari luar, tapi tempat ini sama sekali terpisah dengan dunia luar, sungguh suatu tempat yang sangat bagus. Lukaku ini dipukul kawanan Tosu Coan Chin Kau, tapi cakal bakal mereka yang membangun kuburan ini serta Menyediakan dipan kemala dingin ini bagiku sehingga kesehatanmu dapat dipulihkan, rasanya dosa dan jasa mereka dapatlah dianggap sama. Dan bagaimana dengan Kim Lun Ho Atong? Kita takkan ampuni dia, kata N.I.O. Kau. Asalkan aku tetap hidup, apalagi yang tak memuaskan kau. Ya, benar juga ucapanmu, kata N.I.O. Kau sambil memegang tangan si nona yang putih halus itu, setelah kau sembuh, selanjutnya kita takkan berkelahi lagi dengan siapapun. Kita akan pergi ke selatan dan bercocok tanam di sana memiara ayam dan itik serta, dia termenung sejenak, tiba-tiba terasa suatu bahwa panas tersalur tiba melalui telapak tangannya, hatinya terkesiap cepat ia melancarkan jalan darah dan mulai berlatih sesuai ajaran N.I.O. Kau. Penyembuhan dengan kera membalikan jalan darah dibantu dengan khasiat dipan kemala dingin itu ternyata sangat besar manfaatnya, sudah tentu kera penyembuhan ini tidak dapat segera berhasil melainkan memerlukan ketekunan dan kesabaran. Kembali bercerita tentang U.I.O. Sesudah membuat Li Bokciu tak bisa berkutik, namun dilihatnya K.W.E. yang cilik sudah tidak berada di tempatnya lagi, tentu saja dia kelabakan, ia coba membentak pada Li Bokciu dan bertanya, kau men tipu musliat keji apa, kemanakah sembunyikan anakku? Bukankah nona cilik itu terkurung baik-baik di tengah pagar rotan yang kau buat itu? Jawab Li Bokciu heran. Mana ada? Sudah lenyap kata U.I.O. Hampir saja ia menangis saking cemasnya. Karena sudah sekian lama momong K.W.E. yang, maka Li Bokciu juga sangat menyukai orok itu. Ia pun terkejut demi mendengar anak itu lenyap tercetus ucapannya, kalau bukan N.I.O. kau tentu Kim Lunho atau apa maksudmu tanya U.I.O. Li Bokciu lantas menceritakan kejadian perebutan K.W.E. yang antara dia, N.I.O. dan Kim Lunho atong tempoh hari, dari kera Li Bokciu menguraikan itu jelas kelihatan dia sangat menguatirkan anak itu. Kini U.I.O. yang percaya penuh hilangnya K.W.E. yang itu memang di luar tahu Li Bokciu, segera ia membuat hiatu yang ditutupnya tadi, cuma pelahannya ketuk soan ki hiat di dada orang, dengan demikian Li Bokciu dapat bergerak seperti biasa, tapi dalam waktu 12 jam dia belum kuat mencelakai orang lain. Li Bokciu berbangkit dengan tersenyum getir dan membersihkan debu di bajunya, Ia lu berkata. Kalau jatuh di tangan N.I.O. kau rasanya tidak beralangan, kuatirnya kalau digondola risi bangsa T.W. Kim Lunho atong. Apa sebabnya tanya U.I.O. N.I.O. kau sangat baik kepada anak itu, ku yakin dia takkan membuat celaka padanya, sebab itulah tadinya ku kira orok itu adalah anaknya. Mendadak Li Bokciu berhenti, kuatir U.I.O. tersinggung dan marah lagi. Tapi dalam hati U.I.O. justeru sedang memikir soal lain, ia sedang membayangkan betapa susah payahnya N.I.O. kau berusaha menempur Li Bokciu dan Kim Lunho atong demi menyelamatkan K.W.E. Cilik, tapi dirinya dan K.W.E.O. justeru salah sangka jelek padanya sehingga mengakibatkan sebelah lengan anak muda itu ditabas kutung oleh K.W.E.O. Teringat itu, hati U.I.O. merasa sangat menyesal, pikirnya, kau ji pernah menyelamatkan jiwa kakak Ching, menyelamatkan aku dan kedua bu. Sekarang dia menyelamatkan anak yang, tapi, tapi lantaran pikiranku sudah menarik kesimpulan keburukan ayahnya dan menganggap kak Ching tidak meninggalkan ianjarannya, serigala tentu beranak serigala, maka selama ini aku tidak pernah percaya padanya, meski terkadang agak baik padanya, selang tak lama aku lantas memakinya lagi. A.I. percumalah diriku maha pintar dan cerdik, kalau bicara tentang kejujuran dan ketulusan terhadap orang lain mana aku dapat dibandingkan dengan kakak Ching. Melihat nyonya K.W.E. itu termangu dan mengembeng air mata, Li Bok Chiu menyangka orang sedang menghawatirkan keselamatan anaknya, maka ia berusaha menghiburnya, K.W.E. Hujin, puterimu belum sebulan telahir dan sudah mengalami bencana begini, namun tetap selamat tak kurang sesuatu pun apa. Bayi mungil menyenangkan seperti dia itu, biarpun momok yang ditakuti orang macamku ini juga jatuh hati padanya, maka dapat dipahami kalau bayi itu mempunyai rejeki besar, hendaknya kau pun berdoa saja bagi keselamatannya, marilah pergi mencarinya. W.E. yang mengusap air mata, ia pikir ucapan Li Bok Chiu itu ada benarnya juga, maka ia lantas membuka lagi hiatu orang yang ditutupnya tadi dan berkata, terima kasih banyak bahwa kau suka pergi bersamaku untuk mencari putriku itu. Tapi kalau engkau ada urusan lain, biarlah kita berpisah saja ais ini, sampai berjumpa pula kelak. Urusan penting lain apa? Kalau ada urusan penting, kiranya tidak lebih penting daripada mencari anak itu. Eh, tunggu sebentar habis ini Li Bok Chiu terus menyusup lagi ke dalam gua di balik pepohonan sana untuk membuka tali pengikat kaki macan tutul. Begitu merasa bebas, dengan meraung sekali macan tutul itu terus melompat pergi dengan cepat. Tentu saja Wiyong heran. Untuk apa kau menawan macan tutul itu tanyanya? Dia itulah makinang puterimu, tutur Li Bok Chiu dengan tertawan. Baru sekarang Uiyong paham, ia tersenyum, keduanya lantas kembali ke kota kecil itu untuk mencari jejak Niyoko. Setiba di sana, tertampak KWIU sedang celingukan dan bingung. Nona itu menjadi girang melihat datangnya Sang Ibu, segera ia berseru, LBU, adik di bawah, belum habis ucapannya, ia kaget karena melihat yang mengikut di belakang Sang Ibu ternyata Li Bok Chiu adanya. Bibi Li akan bantu kita mencari adikmu, tutur Iyong kemudian, bagaimana dengan adikmu? Adik dibawa lari Nyeoko, malahan kuda merah kita juga dirampasnya, jawab Kweku. Lihatlah pedangku ini. Dengan kebasan lengan bajunya yang tak berlengan itu, segera pedangku jadi begini. Hanya dengan lengan baju tanya Uyong dan Li Bokciu berbareng. Ya, sekali kebas saja pedang ini lantas bengkok, sungguh aneh, entah ilmu hitam apa yang berhasil dikuasainya pula, kata Kweku. Uyong dan Li Bokciu saling pandang sekejap dengan terkesiap, mereka tahu kalau tenaga dalam seorang sudah terlatih sempurna, maka dengan sesuatu benda yang lunak pun dapat digunakan untuk menghantam benda lawan yang keras, untuk mencapai tingkatan itu sedikitnya juga perlu waktu beberapa puluh tahun kalau mendapatkan guru yang mahir. Namun usia N.I.O. Ko masih muda belia, masakah luekangnya sudah mencapai puncaknya seperti ini? Hati Uyong merasa lega juga ketika mengetahui Kwe yang memang digondol oleh N.I.O. Ko sedangkan Li Bokciu berpikir tentang kehebatan Kang Hu anak muda itu tentulah berkat ilmu yang diperolehnya dari Giokli Simkeng. Kalau saja sekarang dirinya membantu Kwe Hu jin merebut kembali putrinya, sebagai imbalannya tentunya Kwe itu pun mau membantunya rebut kembali kitab pusaka itu. Begitu tak setelah tanya arah perginya N.I.O. Ko, kemudian Uyong berkata pula kepada Kwe Hu, kau pun tidak perlu lagi pulang ke Toho Ato marilah ikut pergi mencari N.I.O. Toho Ako. Tentu saja Kwe Hu kegirangan dan mengiakan berulang dua. Tiba-tiba Uyong menarik muka dan berkata pula, kau harus bertemu dengan dia, tak pedui dia mau mengampuni kau. Atau tidak, kaulah yang harus minta maaf padanya dengan setulus hati. Tapi Kwe Hu tidak dapat menerima, katanya, mengapa begitu? Bukankah dia telah mencuik adik? Uyong lantas menceritakan secara ringkas apa yang didengarnya dari Li Bok Chiu, dan menambahkan kalau dia bermaksud jahat, mana bisa adikmu hidup sampai sekarang? Lagi pula, dengan kebutan lengan bajunya itu, kalau saja yang diincar adalah kepalamu. Coba bayangkan, bagaimana keadaanmu sekarang? Ngeri juga hati Kwe Hu mendengar ucapan sang ibu, ia pikir betul juga omongan ibunya, tapi apakah benar N.I.O. Ko sengaja bermurah hati padanya? Dasar anak manja, betapapun mulutnya tidak mau kalah, katanya pula, dia menggondol adik ke arah utara, tentu dia menuju ke Kou Cengko. Tidak, dia pasti pulang ke Cong Lemsan, ujar Uyong. Kwe Hu masih penasaran, jawabnya, LBU selalu membantu dia saja, padahal kalau dia bertujuan baik, untuk apa dia membawa adik ke Cong Lemsan? Uyong menghela napas katanya, kau dibesarkan bersama Nyoto Ako, ternyata kau masih belum kenal wataknya, selamanya dia bertinggi hati dan angkuh, tidak tahan dihina orang. Ketika mendadak kau mengutungkan lengannya, dia merasa tidak sampai hati hendak balas membuntungi lenganmu tapi ia pun tidak rela kalau menyudahi begitu saja urusan ini. Dia sengaja membawa pergi adikmu agar kita dibuatnya kebuakan dan bersedih. Selang sementara waktu, kalau dongkolnya sudah meredah, ku yakin dia pasti akan mengembalikan adikmu itu, nah, paham tidak sekarang tegasnya. Karena kau memfitnah dia menculik adikmu, maka ia betul-betul lantas sengaja menculiknya. Uyong memang sangat cerdas dan pintar, setelah mendengar cerita Li Bok Chiu, jalan pikiran Nyoko ternyata dapat dirabah dan diukurnya dengan tepat. Padahal Xiao Leong Li dan Kwe E Ching menganggap Nyoko teramat baik, sebaliknya Li Bok Chiu dan Kwe E justru menganggap anak muda itu terlampau busuk. Sampai saat ini, satu-satunya yang betul-betul memahami jalan pikiran dan watak Nyoko ternyata hanya Uyong saja. Begitulah akhirnya Kwe E hu tak berani bicara ia gi. Mereka lantas mendatangi warung makan semula untuk meminjam alat tulis, Uyong menulis suatu surat singkat dan memberi persen kepada pelayan agar segera mengirimkan surat itu kepada Kwe E Ching di Syuangjang. Habis itu mereka bertiga lantas membeli kuda dan berangkatlah ke Chong Lemsan. Kwe E hu tidak menyukai Li Bok Chiu, sepanjang jalan sikapnya dingin dan jarang bicara dengan dia. Hari itu lewat lohor, tengah mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dari depan seorang penunggang kuda mendatangi secepat terbang. Hei, itulah kuda merah kita. Seru Kwe E hu, belum habis. Ucapannya, penunggang kuda itu mendekat dan segera Kwe E hu melompat maju. Kuda itu memang betul kuda Kwe E hu yang dirampas N.I.O.K. itu. Sebelum Kwe E hu meraih tali kendali, kuda merah itu sudah lantas berhenti mendadak sambil berjingkrak dan meringkik kegirangan karena mengenali sang majikan. Waktu Kwe E hu mengamati penunggangnya, kiranya seorang Nona berbaju hitam yang pernah berjumpa satu kali dahulu waktu bersama mengeroyok Li Bok Chiu yaitu Wanyan Peng. Rambut Nona itu tampak kusut masai, wajahnya pucat, keadaannya mengenaskan. Hi, kenapa kau, Wanyan Tachi tanya Kwe E hu cepat. Di sana, lekas, jawab Wanyan Peng dengan suara. Terputus-putus sambil menuding ke belakang, mendadak tubuhnya tergeliat terus terperosot catuh ke bawah kuda. Cepat Kwe E hu melompat turun untuk membangunkan Nona itu, ternyata Wanyan Peng sudah pingsan, pundaknya terluka dan merembes darah segar. Segera Kwe E hu membubungi obat luka dan merobek kain baju untuk membalut lukanya sambil berkata kepada sang ibu, ini ya Wanyan Peng yang pernah kukatakan itu, habis berkata ia melotot sekali pada Li Bok Chiu. Ui Yong pikir sebelum jatuh pingsan Wanyan Peng sempat menuding ke sana, tentu di sana terjadi sesuatu dan mungkin ada kawannya yang masih perlu ditolong. Cepat ia suruh Kwe E hu memonong Wanyan Peng ke atas kuda merah dan memberi pesan agar mengikutinya dari belakang. Habis ini ia memberi tanda kepada Li Bok Chiu dan mengajaknya berlari ke arah utara dengan ginkang mereka yang tinggi. Sekaligus mereka berlari belasan Li tanpa berhenti benar juga sayup-sayup terdengar suara beradunya senjata di lareng bukit sana. Mereka mempercepat langkah, setelah melintasi bukit itu, terlihatlah ada lima orang sedang bertempur sengit di suatu tanah datar di depan sana. Dua di antara lima orang itu, adalah kedua saudara bu, selain itu ada lagi seorang pemuda dan seorang pemudi yang tak dikenal, berempat sedang mengerubuti seorang lelaki setengah umur. Meski empat mengeroyok satu, tapi tampaknya masih kewalahan, lebih banyak terserang daripada menyerang. Tampaknya kedua, saudara bu sudah terluka, hanya pemuda itu dengan pedangnya yang berputar dengan cepat hampir menangkis sebagian besar serangan lelaki setengah umur itu, di samping sana tampak menggeletak pula seorang berewok dan berlumuran darah, ternyata bu semtong adanya. Yang aneh adalah senjata lelaki itu, tangan satu menggunakan golok emas, tangan lain memainkan pedang panjang lentik warna hitam, gerak serangannya aneh, tapi luar biasa. Ui Yong pikir kalau tidak lekas turun tangan, tentu kedua saudara bu itu bisa celaka, segera ia berkata kepada Li Bok Chiu, kedua anak muda itu adalah muridku. Li Bok Chiu hanya tersenyum saja, sudah tentu ia kenal kedua bu cilik itu sebab ibu mereka terbunuh olehnya, ia lihat. Ilmu silat lelaki setengah umur itu sangat tinggi, diam-diam ia terkejut, segera ia siapkan kebutnya dan berkata, marilah kita maju bersama. Ui Yong juga keluarkan pentungnya, dua orang terus menerjang maju dari kanan-kiri, kebut Li Bok Chiu melayani pedang hitam lawan dan Ui Yong menghadapi golok emas musuh. Lelaki itu bukan lain daripada Kong Sun Chi, ia terkejut juga ketika mendadak dua wanita setengah baya dan cantik mengerubutnya sekaligus. Terdengar Li Bok Chiu berseru, satu. Ketika kebutnya menyabet lagi segera ia berseru pula, dua. Rupanya diam-diam ia ingin berlomba dengan Ui Yong untuk mendahului menjatuhkan senjata lawan, tapi meski dia sudah berteriak sampai hitungan ke-10, ternyata Kong Sun Chi masih tetap dapat menahan dan balas menyerang juga. Anak muda yang berpedang tadi melihat ada kesempatan, berturut-turut ia terus menyerang tiga kali ke punggung Kong Sun Chi. Serangan-serangan Li Hai ini membuat Kong Sun Chi rada kerepotan karena dia tidak mau menangkisnya, terpaksa ia melompat maju untuk melepaskan diri dari kerubutan itu. Lah tahu kalau pertempuran dilanjutkan tentu dirinya akan celaka mendadak kedua senjata sendiri ia adu hingga mengeluarkan suara mendenging dan bergaya hendak menerjang lagi. Ui Yong dan Li Bok Chiu juga menyadari kelihayan lawan, mereka tidak berani gegabah dan siap bertahan. Tak terduga baru saja tubuh Kong Sun Chi terangkat ke atas, ternyata tidak melompat maju melainkan menyurut mundur malah, hanya beberapa kali lompatan saja ia sudah lari sampai di atas bukit. Diam-diam Ui Yong dan Li Bok Chiu mengakui kelicinan orang itu dan tinggi pula ilmu silatnya, kalau saja kepergok satu lawan satu mungkin diri sendiri bukan tandingannya. Dalam pada itu kedua saudara bulantas memberi hormat kepada seng ibu guru, sesudah itu mereka terus melotot kepada Li Bok Chiu dengan sikap memusuhi. Dendam Iyama sementara ini kesampingkan dahulu, kata Ui Yong. Luka ayahmu parah tidak? Eh, siapakah kedua anak muda ini? Wah, celaka, lekas ikut aku ke sana, Li Cici habis berseru ia terus mendahului lari ke arah kedatangannya tadi. Li Bok Chiu tidak paham maksud seruan Ui Yong itu, namun ia tetap ikut lari ke sana sambil berteriak, ada apa? Anak Hau, jawab Ui Yong sambil lari, anak Hau kebetulan akan kepergok orang tadi. Begitulah mereka terus berlari sekencangnya, namun Kong Sun Chi juga tidak kurang cepatnya, sementara itu ia sudah meninggalkan satu, dua li jauhnya. Baru saja Ui Yong berdua sampai di atas bukit, Kong Sun Chi sendiri sudah berada di kaki bukit, tertampak KWU yang membawa wanyan peng dengan menunggang kuda merah itu sedang menanjak ke atas dengan pelahan. Awas, huji seru Ui Yong dari jauh, belum lenyap suaranya mendadak kelihatan Kong Sun Chi mencemplak ke atas. Kuda merah, sekaligus KWU telah dibekuk olehnya, menyusul tali kendali kuda merah itu ditarik hendak di belokan ke sana. Ui Yong yang menjadi khawatir, harapannya kini hanya terletak pada kuda merah itu, cepat ia bersuit untuk mengundang kuda itu. Dasar kuda merah itu memang binatang cerdik, begitu mendengar suara panggilan Seng Majikan, terus saja kabur ke atas bukit secepat terbang. Keruan Kong Sun Chi terkejut, pikirnya, sungguh sial, masakah seekor kuda saja tak dapat ku kuasai sekuatnya ia berusaha menarik tali kendali, tapi karena sentakan mendadak itu, kuda merah lantas berjingkrak dan meringkik. Sebisanya Kong Sun Chi berusaha memutar kuda itu ke arah lain, namun kuda merah itu lantas mendepak dua sambil mundur-mundur ke atas bukit malah. Tentu saja Ui Yong bergirang, cepat ia memburu maju. Merasa tidak sanggup mengatasi kebandelan kuda merah itu, sedangkan kedua lawan tangguh sudah memburu tiba, terpaksa Kong Sun Chi menyimpan senjatanya, tangan yang satu ia kempit KWEU dan tangan lain mengempit Wanyan Peng, ia terus melompat turun dari kuda dan kabur dengan cepat. Kong Sun Chi sungguh nih hai, biarpun membawa dua nona larinya tetap secepat terbang. Tapi Gin Kang Ui Yong dan Li Bok Chiu juga kelas wahid, tidak seberapa lama dapatlah mereka menyusul tiba jaraknya tinggal belasan meter saja. Sekonyong-konyong Kong Sun Chi berhenti dan membalik tubuh sambil berkata, Heh, kalau ku piting sekuatnya, ku kira kedua. Anak perempuan cantik ini akan menghadapi Giam Loong, Raja Akhirat. Ui Yong terkesiap, tanyanya kemudian, siapakah kau selamanya kita tidak kenal, mengapa kau menawan puteriku? Oh, inikah puterimu jadi kau ini nyonyawan yang tanya Kong Sun Chi dengan tertawa. Yang inilah puteriku, kata Ui Yong sambil menunjuk KWEU. Kong Sun Chi memandang sekejap pada KWEU, lalu memandang Ui Yong pula, dengan cengar-cengir lalu berkata, Wah, sangat cantik, ibu dan anak sama-sama cantiknya, sungguh cantik. Tentu saja Ui Yong sangat gusar, tapi apa daya, puterinya berada dalam cengkeraman musuh, terpaksa harus bersabar dan mencari akal. Selagi hendak bicara pula, mendadak terdengar suara mendesir dari belakang, dua anak panah menyam berlewat di pipi kirinya dan langsung mengarah muka Kong Sun Chi. Kekuatan kedua anak panah itu sungguh luar biasa, suara mendesingnya sangat keras, dari suara mendesing panah itu hampir saja Ui Yong berteriak kegirangan, sebab disangkanya seng suami, KWEU, sudah tiba. Maklumlah kemahiran memanah jarang dimiliki tokoh persilatan daerah Tionggoan, sedangkan jago panah Mongol. Banyak yang tidak memiliki tenaga dalam yang kuat dan sukar mencapai jauh, maka dari suara mendesingnya panah yang keras tadi, Ui Yong merasa tiada orang lain lagi kecuali KWEU yang mampu memanah sehebat itu. Kong Sun Chi itu juga mahalihai, kedua tangannya tak dapat digunakan menangkap anak panah yang menyambar tiba itu, mendadak ia membuka mulut dan menggigit tepat ujung panah pertama menyusul kepalanya sedikit menggeleng sehingga panah kedua dapat disampuk jatuh dengan panah yang digigitnya itu. Ui Yong menjadi ragu, apakah seng suami yang memanah, sebab ia yakin jika KWEU yang memanah dan musuh berani menggigit dengan mulutnya, mustahil tenggorokannya tak akan tembus oleh anak panah itu. Dalam pada itu terdengar pula suara mendesing berturut-turut, sekaligus sembilan panah menyambar pula ke muka Kong Sun Chi secara susul-menyusul. Mau tak mau Kong Sun Chi menjadi kebuakan terpaksa ia lepaskan kedua nona dan meloyos senjata untuk menangkis. Selagi Ui Yong hendak menubruk maju untuk menyelamatkan putrinya, tahu-tahu sesosok bayangan telah menggelinding ke depan, KWEU dirangkulnya terus berguling lagi ke samping, tapi sebelum orang itu melompat bangun, tangan Kong Sun Chi yang lain terus menghantam kepala orang itu. Dalam keadaan masih telentang orang yang menolong KWEU itu sempat menangkis dengan tangannya, belang, debu pasir berhamburan Kong Sun Chi berseru, bagus menyusul pukulan kedua dilontarkan pula dengan lebih dasyat. Tampaknya orang itu sukar menangkis lagi, cepat Tui Yong mengulur pentung bambunya dan menangkiskan pukulan itu. Merasa dirinya pasti takkan mampu menghadapi kerubutan orang banyak itu, Kong Sun Chi tidak menyerang pula, ia terbahak dan melompat mundur terus melangkah pergi. Gayanya indah, caranya tangkas pula dan ternyata tiada yang berani mengejarnya Iagi. Setelah berbangkit, orang yang merangkul KWEU tadi lantas melepaskan si nona, pinggang orang itu membawa busur, perawakannya tinggi dan bahunya lebar, segera Ui Yong mengenalinya secebape pemuda yang berpedang tadi, kesebelas anak panah yang dibidikan secara berantai itu tentu pula dilakukan oleh anak muda ini. Meski tertawan Kong Sun Chi, tapi KWEU tidak mengalami luka, segera ia menyapa pemuda yang menolongnya itu dengan muka merah jengah, Eh, kiranya ya luto aku, terima kasih atas pertolonganmu. Tanda petik. Dalam pada itu Bu Siubun dan Nona satunya lagi sudah memburu tiba, hanya Bu Tun Si saja yang tinggal di sana menjaga ayahnya. Pantasnya Bu Siubun mesti memperkenalkan mereka, tapi dia ternyata tidak dapat menahan marah dan dendamnya. Kedua matanya melotot benci kepada Li Bok Ciu dan lupa keadaan sekitarnya, dua kali Ui Yong memanggilnya juga tidak mendengar. KWEU lantas bicara pada seng ibu sambil menunjuk pemuda yang menolongnya itu, mak inilah ya luto aku lalu ia tuding pula Nona yang datang bersama Bu Siubun dan menambahkan, dan ini ya luci. Oh, hebat benar kepandaian kalian berdua puji Ui Yong. Kedua saudara ya lalu itu mengecapkan kata-kata rendah hati sambil memberi hormat sedangkan Li Bok Ciu berdiri menjauhi di sana tanpa urus orang-orang lain. Gaya ilmu silat kalian nampaknya dari Coan Chin Pei, entah kalian ini murid Coan Chin Jit Cu yang mana tanya Ui Yong pula, ia menyaksikan kepandayan ya luce yang hebat, antara angkatan muda yang pernah dilihatnya, kecuali Nio Kosa Jabo Ieh dikatakan tiada bandingannya lagi, maka ia yakin ya luce pasti bukan anak murid Coan Chin Pei yang katan ketiga atau keempat. Dengan rendah hati ya luan berkata, kepandayan kusih ajaran kakak. Ui Yong mengangguk dan memandang ya luce. Tampaknya ya luce merasa sungkan untuk menerangkan, jawabnya kemudian, pantasnya Wampu harus menjelaskan pertanyaan Ciam Pua, cuma suhu pernah memberi pesan agar jangan sekali-kali menyebut nama beliau, sebab itulah mohon Kwe Hu Jin Sudi memaafkan. Semula Ui Yong terkesiap, ia heran mulai kapan Coan Chin Jit Cu memakai peraturan aneh yang melarang anak murid menyebut nama gurnya? Tapi cepat tergerak pikirannya, mendadak ia tertawa terpingkal-pingkal seperti teringat kepada sesuatu yang sangat lucu. Hi apakah yang menggelikan engkau? Butanya Kwe Hu heran. Akan tetapi Ui Yong tidak menjawab dan tetap tertawa ya luce ternyata tidak tersinggung, malahan ia pun tersenyum dan akhirnya berkata, kiranya Kwe Hu Jin dapat menerkanya. Kwe Hu tetap bingung, waktu ia pandang Yalu Yan, nona itu pun merasa tidak paham apa yang ditertawakan kedua orang itu. Di samping sana Bu Siobun telah membalut luka wanyan pengi yang menjadi pecah lagi karena ditawan dan dibanting pula oleh Kong Sun Chi tadi. Bagaimana keadaan ayahmu Siobun? Tanya Ui Yong. Belum Siobun menjawab, tiba-tiba Yalu Yan berseru terus berlari ke tempat Bu Sem Tong menggeletak. Luka ayah terletak di paha kiri, terkena serangan tua bangka Kong Sun itu, tutur Siobun. Ui Yong mengangguk lalu ia mendekati kuda merah dan mengelus bulu surinya yang panjang itu, katanya dengan terharu, Oh, kudaku sayang, sungguh besar jasamu terhadap keluarga Kwe kami. Ternyata Bu Siobun tidak lagi bersikap akrab terhadap Kwe Hu, sebaliknya tampak sangat simpatik kepada wanyan peng, entah sengaja hendak memikin sirik Kwe Hu atau memang pemuda itu jatuh hati kepada wanyan peng, betapapun Ui Yong juga tidak sempat urus persoalan anak-anak muda itu, segera ia berlari ke tempat Bu Sem Tong untuk memeriksa keadaannya. Melihat Ui Yong, Bu Sem Tong bermaksud berdiri, tapi karena kakinya terluka, tubuhnya menjadi sempoyongan, cepat Bu Tun Si dan Yalu Yan memegangi orang tua, ketika jadi kedua muda-mudi itu saling sentuh, keduanya saling pandang dan tersenyum penuh arti. Diam-diam Ui Yong geli, pikirnya, rupanya ada satu pasangan lagi, padahal beberapa hari yang lalu kedua saudara Bu Cilik itu baru berkelahi mati-matian berebut anak U tanpa menghiraukan hubungan baik saudara sekandung, sekarang setelah menemukan nona cantik lain, seketika segala kejadian yang lalu terlupa sama sekali. Bahwasannya kedua saudara Bu jatuh hati kepada Kwe Hu sebenarnya bukanlah sesuatu yang aneh, soalnya mereka dibesarkan bersama di Toho Atu, di pulau terpencil itu tiada anak perempuan lain, lama dua tentu saja menimbulkan bibit cinta antara mereka. Tapi kemudian setelah mengetahui Kwe Hu ternyata tidak mencintai mereka, dengan sendirinya kedua Bu Cilik itu sangat kecewa dan putus asa, hidup mereka terasa himpa dan tiada artinya, tak terduga tidak iama kemudian mereka lantas ketemukan Yalu Yan dan Wanyan Peng, masing-masing ternyata rada cocok dengan kedua saudara Bu itu. Kini mereka saling bertemu lagi, diam-diam kedua Bu Cilik membandingkan Kwe Hu dengan buah hati mereka yang baru, dan Pamo Cinta Buta juga berlaku di sini, dalam anggapan mereka tentu segala sesuatu kekasihnya jauh lebih baik. Sebenarnya kedua saudara Bu sudah bersumpah takkan menemui Kwe Hu lagi, tapi pertemuan ini terjadi mendadak dan kepergok, jadi bukan sengaja hendak bertemu, mereka anggap bukan melanggar sumpah, dalam hati Kwe Hu sendiri sedang membayangkan kejadian Yalu Che menolongnya tadi, beberapa kali ia melirik anak muda yang gagah dan cakep itu, ia menjadi heran ilmu. Silatnya ternyata begini hebat, dan anak muda itu pun saling pandang dan tertawa geli, entah apa pula yang ditertawakan mereka. Begitulah setelah memeriksa luka Bu Semtong dan ternyata tidak parah, Ui Yong merasa lega, mereka lantas ambil tempat duduk di batu karang dan saling menceritakan pengalaman masing-masing selama berpisah. Kiranya tempoh hari ketika cucu Iiui ikut paman burunya, yaitu si paderi Hindu itu mencari obat kekot cengkok, secara diam-diam Bu Semtong juga mengikut kesana demi untuk membalas budi kebaikan N.I.O.K.O. Tapi baru saja sampai di luar kota, dilihatnya kedua putranya juga keluar kota bersama, ia terkejut dan khawatir kalau kedua saudara sekandung itu akan duel pula, cepat ia menegur dan menanyai kedua putranya itu, akhirnya baru diketahui bahwa kedua Bu Cilik telah bersumpah takkan bertemu lagi dengan Kwe Hu, maka mereka tidak ingin tinggal lagi di Siongjang. Karena itulah mereka bertiga lantas menuju ke Kou Cengkok. Tapi Kou Cengkok itu mirip suatu dunia lain, meski N.I.O.K.O. telah memberitahukan keadaan tempat itu secara garis besar, tapi sungguh sukar menemukan jalan masuknya, mereka berputar-putar kian kemari dan beberapa kali kesasar, akhirnya dapat juga menemukan mulut lembah itu. Tak terduga Padri Hindu dan Cucu Liu berdua ternyata sudah tertawan oleh Kiu Jian Jiu. Beceberapa kali Bu Sem Tong bertiga berusaha menolong mereka, tapi selalu gagal dan terpaksa keluar dari lembah itu dengan maksud pulang siang yang untuk mencari bala bantuan, tak taunya di tengah jalan mereka kepergok pula dengan Kong Sun Chi, mereka dituduh sengaja berkeliaran di lembah itu sehingga terjadilah pertarungan sengit. Bu Sem Tong bukan tandingan Kong Sun Chi dan kakinya tertusuk pedang, sebenarnya Kong Sun Chi juga tidak bermaksud mencelakai jiwa mereka, dia ingin mengusir mereka saja dan melarang mereka datang lagi ke situ. Justru pada saat itu juga Yalu Che dan Yalu Yan serta Wanyan Peng juga lewat di situ, ketiga muda-mudi itu pernah bertemu satu kali dengan kedua bucilik, mereka lantas berhenti dan sapa menyapa. Kong Sun Chi baru saja gagal menikahi Xiao Liong Li dan habis diusir seng istri, dia sedang kesepian dan menongkol tiba-tiba dilihatnya Wanyan Peng berwajah cantik, seketika timbul napsu jahatnya, mendadak ia turun tangan dan hendak menawan Wanyan Peng. Tentu saja kedua saudara Yalu dan kedua bucilik tidak tinggal diam, serentak mengerubut Kong Sun Chi. Kalau saja bu Sem Tong tidak terluka lebih dulu, dengan gabungan mereka bernam mestinya dapat menandingi Kong Sun Chi, kini yang dapat diandalkan hanya Yalu Che saja, biarpun mereka men keroyok juga sukar menandingi musuh yang lihai itu. Untunglah pada saat itu kuda merah yang tempoh hari dibawa N.I.O.K.O. dan dilepas di Cong Yam San itu kini telah lari pulang, cepat Siubun mencegat kuda itu dan membiarkan Wanyan Peng kabur dengan menunggang kuda merah, tapi Wanyan PCNG telah bertemu dengan U.I.Yong dan Li Bok Chiw dan akhirnya Kong Sun Chi dihalau pergi. Kemudian U.I.Yong juga menceritakan secara ringkas tentang buntungnya lengan N.I.O.K.O. serta membawa lari K.I.Yong, Bu Sem Tong terkejut, cepat ia menjelaskan sebabnya N.I.O.K.O. mengaku telah bertunangan dengan K.I.O.K.O. adalah ingin menolong kedua bu cilik agar tidak saling membunuh antara saudara sendiri, siapa duga akibatnya malah membuat susah N.I.O.K.O. Dasar watak Bu Sem Tong memang keras dan pemberang, mengingat buntungnya N.I.O.K.O. itu adalah gara-gara kedua anaknya itu, makin dipikir makin marah, mendadak ia terus menuding Siubun dan Tun Si terus dicaci maki, kalau kakinya tidak terluka, bisa jadi ia terus mendekati kedua bu cilik dan menggamparnya. Saat itu Tun Si dan Siubun sedang asik bicara dengan Yalu Yan dan Wanyan Peng, tidak lama K.I.O.K.O. dan Yalu C ikut bicara, usia ke-6 orang sebaya, tapi bahu-membahu bertempur pula maka obrolan mereka menjadi bersemangat. Siapa tahu mendadak Bu Sem Tong terus mencaci maki, keruan Siubun dan Tun Si menjadi bingung, mereka tidak tahu apa sebabnya Seng Ayah mendadak marah, mereka sama melirik Yalu Yan dan Wanyan Peng, betapapun mereka merasa malu mendapatkan damperatan begitu di depan Si Nona Jelita. Apalagi kalau sampai Seng Ayah membongkar rahasia hubungan mereka dengan K.W.E.H.U., tentu akan membuat mereka tambah runyam. Melihat keadaan serba kikuk, cepat Tuyong menyela, katanya, Sudahlah, hendaklah Bu Heng jangan gusar lagi, Buntungnya tangan N.Y.O.K.O. adalah karena kekurang ajaran puteriku, tatkala mana kakak Ching juga sangat murka dan hampir saja tangan Anahu juga dikutunginya. Bagus, seharusnya begitu seru Bu Sem Tong. K.W.E.H.U. mendelik sekejap kepada orang tua yang sektau itu, kalau saja ibunya tidak di situ, mungkin dia sudah balas olok-olok Bu Sem Tong. U.I.Y.O.K. lantas berkata pula, Bu Heng, sekarang urusannya sudah jelas, jadi kita telah salah menuduh si N.Y.O.K.O. Paling penting sekarang kita harus menemukan N.Y.O.K.O. dan minta maaf padanya. Benar-benar berulang-ulang Sem Tong menyatakan setuju. Selain itu kita harus pergi ke Kout Chengkok untuk menolong susokmu dan Cuto Ako berbareng itu, kita akan memintakan obat penawar bagi N.Y.O.K.O. Cuma tidak diketahui mengapa Cuto Ako sampai terkurung musuh dan bagaimana keadaannya sekarang. Susiok dan Sute tertawan oleh barisan jaring musuh dan sekarang terkurung di suatu kamar batu, tampaknya jiwa mereka tidak begitu menguatirkan. Kera bagaimana U.I.Y.O.K. akan menemukan kembali si K.W.E. yang kecil dengan bantuan Li Bok Jiu? Dapatkah N.Y.O.K.O. dan Siawoliong I.I. keluar lagi dari kuburan kuno itu? Bacalah jilid keempat puluh empat. Jilid tempat puluh empat. Jika begitu biarlah kita mencari N.Y.O.K.O. dahulu baru pergi ke Kout Chengkok. Dengan kepandainya yang tinggi itu anak muda itu merupakan pembantu yang terkuat apalagi obat penawar didapatkan segera bisa diminum olehnya dan tidak perlu membuang waktu lagi, kata U.I.Y.O.K. Benar, benar, seru Semtong. Cuma tidak diketahui sekarang N.Y.O.K.O. berada di mana. Sambil menudin kuda merah, U.I.Y.O.K. menjawab, kuda ini baru saja dipinjam si N.Y.O.K.O. Kuda ini akan menjadi petunjuk jalan, kita pasti dapat menemukan tempat tinggalnya. Bu Semtong sangat girang, serunya, untung KWE Hujain berada di sini, kalau tidak, tentu aku akan kebuakan setengah mati tanpa berdaya. U.I.Y.O.K. pikir kalau Bu Semtong dan kedua putranya ikut pergi, besar kemungkinan ketiga muda-mudi yang lain juga akan ikut, akan terasa lebih aman jika ada pembantu. Lebih banyak segera ia berkata kepada Yaluce, bagaimana kalau kalian juga ikut bersama kami? Belum lagi Yaluce menjawab, cepat Yaluyan mendahului bersorak, baiklah, kakak, kita ikut pergi. Tanpa terasa Yaluce memandang sekejap kepada KWE Hujain dan terlihat sorot metu Nona itu juga memberi dorongan padanya, ketika ia berpaling ke arah Wanyan Peng, Nona itu juga tersenyum, maka ia pun menjawab dengan menghormat. Kami tunduk saja kepada pesan Bu Lociampu dan KWE Hujain, kalau kami bisa, selalu mendapat petunjuk kalian, itulah yang kami harapkan. Uiyong lantas berkata pula, meski tidak banyak jumlah kita, tapi kita perlu juga seorang komandan sebagai pimpinan. Bu Heng, biarlah kami tunduk kepada pimpinanmu dan takkan membantah perintahmu. Namun Bu Semtong lantas geleng kepala dan menjawab, tidak, jelas seorang kunsu, juru pikir, wanita seperti kau berada di sini, siapa lagi yang berani main perintah segala? Sudah tentu mandat penuh ku serahkan padamu. Apa sudah betul pilihanmu Uiyong menegas dengan tertawa? Masakah aku bergurau jawab Semtong? Anak-anak sih tidak menjadi soaf, yang ku kuatirkan adalah kasih tua ini tidak mau tunduk pada perintahku, kata Uiyong. Apa perintahmu, apapula yang ku laksanakan, seru Semtong, sekalipun masuk lautan api atau terjun ke rawa mendidih juga takkan ku tolak. Di hadapan anak-anak muda ini, apa yang sudah kau katakan harus kau tepati, ujar Uiyong? Sudah tentu, jawab Semtong dengan muka merah pada memangnya kalau tiada orang lain pernah ku ingkar janji? Bagus itulah yang ku inginkan darimu, kata Uiyong. Keberangkatan kita untuk mencari N.I.O. Ko, meminta obat dan menolong kawan, semuanya harus dilakukan dengan keregotong royong maka segala dendam sakit hati di masa lampau untuk sementara ini harus dikesampingkan. Jadi maksudku, Bu Heng, untuk sementara ini kalian sekali-kali tidak boleh merecoki Li Bok Chiu, nanti kalau urusan sudah bekres, bolehlah kalian melabrak dia untuk menuntut balas. Bu Semtong melengak, baru sekarang ia tahu tujuan kata-kata Uiyong tadi hanya untuk memancing pernyataannya saja. Padahal Li Bok Chiu adalah pembunuh istrinya, sakit hati ini mana boleh dibiarkan? Belum lagi Semtong menjawab, Uiyong membuka suara pula dengan lirih, Bu Heng, kakimu terluka, sementara ini tentu juga tak dapat berbuat banyak. Untuk menuntut balas kukira juga tidak perlu terburu-buru saat ini juga. Terpaksa Bu Semtong berkata, baiklah, apa yang kau katakan, apa yang ku lakukan? Uiyong lantas berseru memanggil Li Bok Chiu, Li Cici marilah kita berangkat. Begitulah kuda merah itu dibiarkan jalan di depan dan mereka ikut dari belakang, benar juga kuda itu ternyata menuju ke arah Chong Lemsan. Lantaran Bu Semtong dan Wanyan Peng terluka dan tak dapat jalan cepat, setiap hari mereka cuma menempuh ratusan Li saja lantas istirahat. Diam-diam Li Bok Chiu waspada menjaga segala kemungkinan, di waktu istirahat ia sengaja menjauhi semua orang. Waktu menempuh perjalanan ia pun mengintil dari kejauhan. Sepanjang jalan yang paling gembira adalah keenam muda-mudi itu, mereka berbicara dan bergurau dengan akrab sekali. Sejak kecil kedua saudara Bu Saling bersaing mencari muka pada KWU sehingga hubungan mereka sedikit banyak kurang baik, tapi sekarang masing-masing sudah menemukan gadis sidaman, kedua saudara menjadi sangat rukun dan sayang-menyayang. Tentu saja Bu Semtong sangat senang melihat itu dan tambah terima kasihnya kepada N.I.O. Ko yang telah menyelamatkan kedua bucilik itu dari saling membunuh memperebutkan seorang gadis. Suatu hari sampailah mereka di Cong Lemsan. Wui Yong dan Bu Semtong membawa anak muda itu berkunjung kepada Cho An Chin Jip Chu di Tiong Yang Kiong. Li Bok Chiu berhenti jauh di luar istana Cho An Chin Pei dan menyatakan hendak menunggu saja di situ. Dengan sendirinya Wui Yong tidak memaksa karena Tau Iblis itu bermusuhan dengan pihak Cho An Chin Pei, rombongan mereka lantas menuju Tiong Yang Kiong. Ketika mendapat laporan, cepat K.H.U. Juki dan lain-lain menyambut keluar. Sesudah rombongan tamu disilakan masuk dan berduduk di pendopo agung, baru saja mereka beramah tamah sejenak, tiba-tiba di ruangan belakang ada suara orang membentak dua. Seketika Wui Yong mengenali suara orang itu, segera ia berseru, Hai, Lawan Tong, lihatlah siapakah ini yang datang. Selama beberapa hari ini memang Chiu Pek Tong lagi sibuk mempelajari kera-kera mengundang dan memimpin kawanan Tawon Putih. Dasarnya memang pintar, tekun pula, maka sedikit banyak sudah ada kemajuan. Saat itu dia sedang asik dengan permainannya itu, ketika tiba-tiba didengarnya orang. Memanggil julukannya, segera ia kenal itulah suaranya Wui Yong. Aha, kiranya bininya adik angkatku yang genit dan jahil itu telah datang sambil berteriak-teriak ia terus berlari ke depan. Serentak Yaluce memampak maju dan menyembah kepada Chiu Pek Tong sambil mengucapkan doa selamat, dengan tertawa Chiu Pek Tong menjawab, Sudahlah, lekas bangun. Kau pun selamat-selamat ya. Menyaksikan itu semua orang jadi terheran-heran. Sungguh tidak tersangka bahwa Yaluce adalah muridnya Chiu Pek Tong, padahal tingkah lakunya anak tua nakal itu. Suka ugal dua andan angin-anginan, tapi murid didiknya ternyata pintar dan tangkas, jujur dan sopan, sama sekali berbeda antara guru dan murid. K.H.U. Juki dan lain-lain juga sangat senang melihat Seng Susok sudah mempunyai ahli waris, beramai-ramai mereka lantas mengucapkan selamat kepada Chiu Pek Tong. Baru sekarang juga K.W.U. menyadari sebab musababnya tempoh hari Seng Ibu dan Yaluce saling pandang dengan bergelak tertawa ketika anak muda itu tidak mau menerangkan siapa gurunya, rupanya waktu itu U.I. Yong sudah dapat menerka bahwa guru Yaluce adalah si anak tua nakal Chiu Pek Tong. Tengah ramai-ramai, mendadak di bawah gunung ada suara trompet, itulah pemberitahuan para anak murid yang bertugas jaga bahwa musuh datang menyerang secara besar-besaran. Seketika irmu K.H.U. Juki berubah, ia tahu pasti pasukan Mongol yang datang akibat kegagalan usaha Kim Lun Hoatong dan begundalnya menaklukan Chuan Chin Kau tempoh hari. Walaupun orang-orang Chuan Chin Kau mahir ilmu silat, tapi tidak mungkin bertempur secara terbuka melawan pasukan Mongol, maka sebelumnya mereka sudah mengatur siasatnya, kalau perlu akan mundur teratur dengan meninggalkan gunung. Tugas ini sebenarnya adalah tanggung jawab Li Chi Siang yang kini diangkat sebagai pejabat ketua menggantikan In Chi Peng yang sudah meninggal itu. Tapi menghadapi suasana gawat ini, dengan sendirinya pimpinan dipegang lagi oleh Chuan Chin Gou Chu. Segera K.H.U. Juki berkata kepada U.I. Yong tentang keadaan genting dan menyesal tak dapat memenuhi kewajiban sebagai Chuan Rumah terhadap tetamunya. Dalam pada itu suara gemuruh serbuan pasukan terdengar di bawah gunung, rupanya pasukan Mongol menyerbu dari arah utara gunung, sedangkan rombongan U.I. Yong datang dari bagian selatan, selisihnya cuma setengah jam saja. Oh jadi ada musuh datang? Hah, sangat kebetulan, seru Chiu Pek Tong Hayolah, anak C, inilah kesempatan baik bagimu untuk memperlihatkan kepandayan ajaran gurumu ini kepada para suheng di sini. Seperti anak kecil, apabila mempunyai barang mainan kesayangannya, tentu suka pamer untuk mendapatkan pujian orang lain. Begitu pula si anak Tuhan Akal, dia mempunyai seorang murid baik, tentu ia pun ingin membuat kagum orang Iain. Kalau dahulu dia pesan Yaluce agar jangan membocorkan nama gurunya, maksud tujuannya adalah untuk mengejutkan dunia Kangowu saja agar semua orang kaget demi kemudian mengetahui Chiu Pek Tong mempunyai seorang murid lihai. Begitulah K.H.U. Juki lantas memberi laporan sekadarnya kepada Chiu Pek Tong tentang siasatnya akan mengundurkan diri demi untuk menjaga keutuhan Coan Cinkau. Habis itu ia lantas memberi perintah agar setiap orang membawa barang-barang keperluan dan meninggalkan gunung menurut arah yang sudah ditentukan, berbondong-bondong anak murid Coan Cinkau lantas melaksanakan tugas masing-masing secara teratur. K.H.U. Totiang, kata Uiyong kemudian, kerep pengaturanmu sungguh hebat, ku yakin sedikit alangan ini pasti takkan menjadi soal bagi kalian, lak Coan Cinkau pasti akan bangkit kembali dan lebih jaya daripada sekarang, kedatangan kami ini adalah untuk mencari N.I.O. Ko, maka sekarang juga kami mohon diri. N.I.O. Ko, K.H.U. Juki Mi Iengak. Apakah dia masih berada di pegunungan ini? Ada seorang teman mengetahui tempat kediamannya, ujar Uiyong dengan tertawa. Habis itu ia lantas berangkat dengan rombongannya menuju ke belakang Tiong Yang Kiong dan kemudian menemukan Li Bok Chiu. Li Cici, sekarang silakan memberi petunjuk kerep masuk ke kuburan itu, kata Uiyong. Dari mana kau mengetahui dia pasti berada di dalam kuburan, jawab Bok Chiu. Seumpama N.I.O. Ko tidak berada di sana, Giyok Li Simkeng pasti ada, ujar Uiyong. Diam-diam Li Bok Chiu terkesiap dan mengakui kelihayan nyonya KWE itu, sampai dua isi hatinya ingin mendapatkan kitab pusaka itu pun dapat diterkanya dengan Jitu. Karena tujuannya toh sudah diketahui orang, Li Bok Chiu lantas berkata sekalian secara terang-terangan. Baiklah, biar kita bicara di muka, ku bantu kau menemukan puterimu dan kau harus bantu aku merebut kitab pusaka perguruanku, kau adalah ketua Kepang, pendekar wanita yang termashur, kau harus pegang janji. Tapi N.I.O. Ko adalah putra saudara angkat won KWE kami, meski ada sedikit selisih paham dengan kami, kalau sudah bertemu tentu segalanya dapat dijernihkan dan puteriku pasti juga akan dikembalikan padaku jika memang betul anak itu berada padanya, jadi tak dapat dikatakan rebut-berebut segala. Oh, kalau begitu, baiklah kita menuju ke arah masing-masing dan berpisah saja di sini, habis ini Li Bok Chiu terus putar tubuh hendak pergi. Wuyong lantas mengedipi Bu Siubun, seret si Bu Cilik itu segera melolos pedang dan mementak Li Bok Chiu, hari ini jangan kau harap dapat meninggalkan Cong Lemsan dengan hidup. Li Bok Chiu menyadari keadaan sendiri yang kepepet, seorang Wuyong saja sukar diawan, apalagi ada Busen, Tong dan anak muda yang cukup lihai itu. Biasanya ia pun banyak tipu akalnya, tapi menghadapi Bu Iyong ia benar-benar menjadi bodoh dan mati kutu sedapatnya ia berlaku tenang dan berkata dengan dingin, Kwe Hujan Maha Pintar, kalau berada di sini, masakah Kwe Hujan khawatir tak dapat menemukan dia dan masakah perlu petunjuk jalan dariku? Untuk mencari jalan masuk kuburan kuno, terus terang aku tidak mampu, jawab Bu Iyong. Tapi kalau kami berdelapan orang secara sabar menunggu dan bergilir mengawasi sekitar sini, akhirnya kami pasti akan pergoki mereka apabila N. Y. O. K. dan Nona Leong benar-benar sembunyi di dalam kuburan kuno, masakah pada suatu hari mereka tidak keluar untuk belanja keperluan hidup mereka? Ucapan ini dengan jelas memojokan Li Bok Chiu agar lebih baik menunjukkan jalannya, kalau tidak segera akan dibunuhnya. Li Bok Chiu menjadi serba susah, apa yang dikatakan U Iyong itu memang masuk di akal, kalau mereka menunggu saja di sekitar sini, akhirnya N. Y. O. K. tentu juga akan keluar, untuk bertempur jelas dirinya bukan tandingan mereka yang berjumlah banyak, tapi kalau memancing mereka masuk ke kuburan kuno itu di tempat yang sudah dikenalnya benar-benar itu tentu dapat mencari akal untuk membinasakan musuh-musuh ini satu persatu, begitulah ia lantas menjawab. Baiklah, apa mau dikatakan lagi, aku toh tidak mampu menandingi kalian. Memangnya aku juga akan mencari si bocah si N. Y. O. itu? Marilah kalian ikut padaku. Segera ia menyingkap semak belukar dan menyusup ke tengah pepohonon yang lebat diikuti U Iyong dan lain-lain dari dekat karena khawatir dia melarikan diri mendadak setelah menyusup ke sana dan menyusur sini, tidak lama sampailah mereka di tepi sebuah sungai kecil. Sudah lama Li Bok Chiu bertekad hendak rebut Giyok Li Simkeng, tempoh hari dia hampir mampus ketika lolos keluar dari kuburan itu melalui dasar sungai, maklum dia memang tidak mahir berenang dan menyelam. Karena itu akhir dua ini dia telah berlatih renang dan kini sudah siap. Berdiri di tepi sungai berkatalah dia, pintu depan kuburan itu sudah tertutup, untuk membukanya secara paksa diperlukan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Sedang pintu belakangnya harus seluluk melalui sungai ini. Nah, siapa apa di antara kalian yang akan ikut aku masuk ke sana? Kweeo dan kedua saudara Bu dibesarkan di Tohoa Tu, setiap hari hampir selalu berkecimpung di tengah gelombang laut. Kepandaian berenang mereka dapat diandalkan, serentak mereka bertiga menyatakan ikut, Bu Semtong juga bisa berenang, maka ia pun ingin ikut serta. Ui Yong Tau Li Bok Chul sangat keji, kalau mendadak dan menyerang di kuburan Kump itu, pasti Bu Semtong dan lain-lain tidak mampu melawannya, seharusnya dirinya sendiri ikut mengawasi ke sana, namun kesehatan sendiri yang baru melahirkan terasa tidak sanggup bertahan menyelam lama di dalam air yang dingin. Pengah ragu-ragu, tiba-tiba Yalu Che berkata, Kwee Pekbo boleh tunggu saja di sini, biar Siaw Tit ikut paman Bu ke sana. Kau mahir berenang tanya Ui Yong Girang. Berenang sih tidak begitu mahir, kalau menyelam kukira boleh juga, jawab Yalu Che. Dalam pada itu Li Bok Chul sudah bebenah seperlunya dan siap akan terjun ke dalam sungai, Ui Yong lantas mendekati Bu Semtong dan memberi pesan agar hati-hati dan waspada, begitulah Yalu Che dan Bu Semtong berlima lantas ikut Li Bok Chul menyusun sungai itu. Sungai di bawah tanah itu terkadang sempit dan terkadang luas, arusnya juga kadang-kadang keras tempo-tempo lambat, ada kalanya dasar sungai sangat dalam hingga tinggi air melebih kepala dan harus menyelam, tapi lain saat air sungai berubah menjadi cetek cuma sebatas pinggang. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya mereka sampai di lubang masuk ke kuburan itu. Li Bok Chul menarik batu penyumbat dan menerobos ke dalam, yang lain lantas ikut masuk berturut-turut. Meski sekarang tidak terbenam lagi dalam air, tapi keadaan gelap gulita, semua orang bergan dengan tangan agar tidak terpencar dan mengikuti Li Bok Chul ke depan secara berliku-liku sehingga sukar lagi memberdakan arah. Tidak lama kemudian terasa mulai menanjak, tanah yang terpijak juga kering, tiba-tiba terdengar suara berkeriutan, sebuah pintu batu didorong oleh Li Bok Chul, semua orang lantas ikut masuk ke situ. Di sini sudah berada di tengah-tengah kuburan kuno, kita berhenti sebentar lalu pergi mencari N.I.O. Ko, kata Li Bok Chul. Sejak memasuki kuburan itu-itu selangkah pun Bu Sem Tong dan Yalu Che tidak tertinggal di belakang Li Bok Chul, tapi keadaan sangat gelap, terpaksa mereka hanya mengandalkan idra pendengaran saja untuk menjaga segala kemungkinan. Dalam kegelapan itu semua orang lantas berdiam, tiba-tiba Li Bok Chul berkata pula, eh, kedua tanganku sudah menggenggam pengpok gin ciam, kenapa kalian bertiga orang Shibu ini tidak mau maju untuk merasakan enaknya jarum ini. Bu Sem Tong terkejut, sebelumnya ia pun tahu orang pasti mengandung maksud jahat, tapi tidak menyangkanya musuh akan mulai bertindak sekarang ini. Mereka sudah pernah merasakan betapa lihainya jarum rang, betapapun mereka tidak berani gegabah. Segera mereka pegang senjata dan siap menangkis bila mendengar suara mendesingnya senjata rahasia. Namun tempatnya terlalu sempit, jarum musuh hanya dapat dipukul ke tanah, kalau disampuk bisa jadi akan mengenai kawan sendiri. Yalu C juga menyadari keadaan sangat berbahaya, kalau sampai musuh sembarangan menyambitkan jarumnya, pihak sendiri yang berlima ini pasti ada yang terluka atau binasa, jalan paling baik harus melabraknya dari dekat agar orang tidak sempat menggunakan jarum berbisanya. Ternyata KW Ehu juga berpendapat sama seperti dia, jadi tanpa berjanji keduanya mendadak menubruk bersama ke arah suara Li Bok Ciu. Padahal setelah bicara tadi, selagi orang-orang terkesiap, diam-diam Li Bok Ciu telah mundur ke tepi pintu, maka waktu Yalu C dan KW Ehu menubruk tempat kosong, sebaliknya. Tangan kedua orang saling berpegang sehingga KW Ehu menjerit kaget. Kepandayan Yalu C lebih tinggi, begitu memegang tangan yang halus serta mencium bau harum dan disertai suara KW Ehu, segera ia tahu apa yang terjadi. Dalam pada itu terdengar suara keriat-keriut bergesarnya pintu, Yalu C dan Bu Sem Tong terus melompat pula ke sana, terdengar suara mendesing, dua jarum perak telah menyember tiba, cepat mengelak, waktu mereka mendorong pintu, ternyata pintu itu sudah tertutup rapat dan tak bergeming lagi. Yalu C coba merabah pintu batu itu, ternyata halus licin tiada sesuatu alat pegangan pintu, ia berjalan merambat dinding sekeliling, ia menaksir ruangan itu kira-kira empat persegi, dinding terbuat seluruhnya dari batu, ia coba mengetok dinding dengan pedangnya, terdengar suara keras dan berat, jelas batu dinding itu sangat tebal. Wah, bagaimana jangan-jangan kita akan mati terkurung di sini, kata KW Ehu dengan khawatir dan hampir-hampir menangis. Jangan khawatir, kita pasti akan menemukan jalannya, cepat ya Luce menghiburnya apalagi KW Ehu Jin menunggu di luar, beliau pasti akan berdaya menolong kita. Habis berkata ia coba merabah pula sekeliling kamar itu untuk mencari jalan keluar. Li Bok Chiu sangat girang setelah berhasil menyekap Bu Sem Tong berlima di kamar batu itu, ia pikir setelah lawan. Lawan itu dinyahkan, tentu akan lebih mudah untuk menyergap Xiao Leong Li dan N.I.O. Ko. Ia menyadari kalau bertempur secara terang-terangan pasti bukan tandingan Seng Sumo Ai, maka ia harus menyergapnya secara mendadak. Ia lantas menggenggam jarum berbisa, sepatu ditanggalkannya, hanya dengan berkaos kaki saja. Ia melangkah ke depan dengan pelahan. Selama beberapa hari ini Xiao Leong Ii, berduduk di depan Kemala Dingin itu menerima penyembuhan dari N.I.O. Ko dengan menerobos Hiat Tu secara terbalik. Saat itu mereka sedang mengerahkan segenap tenaga untuk menerobos Tem Tiong Hiat, Hiat Tu penting yang terletak di bagian dada. Kalau Hiat Tu ini sudah diterobos dengan lancar, maka berarti delapan bagian lukanya sudah tersembuhkan, akan tetapi Hiat Tu ini memang sangat gawat, salah sedikit saja akan menyebabkan kelumpuhan total, sebab itu harus dilakukan dengan hati-hati dan sabar, sedikit pun tidak boleh gegabah. Watak Xiao Leong Li memang sangat sabar, baginya bukan soal apakah penyembuhannya itu dapat dirampungkan secepatnya atau berapa lama iagi. Sebaliknya N.I.O. Ko berwatak tidak sabaran, dia berharap Xiao Leong Li dapat lekas sembuh. Akari tetapi ia pun tahu bahayanya kera penyembuhan begitu, kalau terburu-buru napsu, bisa jadi malah runyam. Begitulah N.I.O. Ko merasa denyut nadis Xiao Leong Li terkadang keras dan lain saat lemah, meski tidak stabil, tapi tiada tanda-tanda buruk, diam-diam ia mengerahkan tenaga dan mempercepat usahanya menyembuhkan si nona. Dalam keadaan sunyi senyap itulah, tiba-tiba dari jauh ada suara tek satu kali, suara itu sangat lirih kalau saja N.I.O. Ko tidak sedang memusatkan pikiran tentu tak mendengar suara itu. Apalagi kuburan kuno itu terletak jauh di bawah tanah, kecuali suara pernapasan mereka bertiga, termasuk K.W. Yang, sedikit kelainan suara tentu akan ketahuan. Selang tak lama, suara tek itu kembali berbunyi lagi sekali, kini jaraknya bertambah dekat. N.I.O. Ko tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres, tapi khawatir perhatian Siao Leong Li tergenggu dan membahayakan nona itu, maka ia sengaja berlagak tidak tahu. Tak lama, lagi-lagi suara itu berbunyi, kini terlebih dekat pula, maka yakinlah N.I.O. Ko bahwa ada orang menyusup ke kuburan kuno itu, agaknya orang itu tidak berani menerobos datang begitu saja dan sengaja merunduk maju dengan pelahan ia pikir maksud kedatangan orang ini pasti tidak baik, kalau orang mampu masuk ke situ, tentu juga bukan sembarangan orang. Selakanya keadaan Siao Leong Li tidak boleh terganggu ia menjadi serba susah. Tek, ternyata suara itu semakin mendekat N.I.O. Ko menjadi bingung dan sukar menahan pikiran Naya, mendadak tangannya tergetar, suatu arus hawa panas tertolak balik, kiranya Siao Leong Li juga terkejut oleh suara itu. Lekas-lekas N.I.O. Ko menghimpun tenaga dan mendorong kembali tenaga dalam Siao Leong Li sambil memberi isyarat agar si Nona tenangkan diri. Tatkala itu di luar kuburan adalah siang hari, meski musim dingin, tapi seng surya sedang memancarkan cahayanya di tengah cakrawala, sebaliknya di dalam kuburan gelap gulita seperti tengah malam belaka. Terdengar suara tadi semakin dekat lagi. Diam-diam N.I.O. Ko mengeluh, ia pikir sejak jalan masuk kuburan itu tertutup rapat, di dunia ini hanya Li Bok Ciu dan Ang Leng Po saja yang tahu jalan masuk melalui dasar sungai itu, maka dapat dipastikan yang datang tentu satu di antara mereka. Dengan kepandayan N.I.O. Ko sekarang sedikit pun tidak perlu takut biarpun Li Bok Ciu dan muridnya itu datang semua sekaligus, jelakannya kedatangannya itu tidak lebih cepat dan tidak lebih lambat, tapi justru pada saat penting bagi keselamatan Siao Leong Li ini, seketika N.I.O. Ko menjadi bingung dan serba susah. Selang sejenak, dengan jelas Siao Leong Li juga dapat mendengar suara kedatangan musuh, ia pun buru-buru ingin menerobos siatu sendiri yang penting itu, tapi karena bingung, tenaganya menjadi kacau, terkadang lancar terkadang berontak, dada sendiri menjadi sesak malah. Pada saat itulah suara tindakan seorang yang halus dan cepat menerobos masuk, menyusul terdengarlah suara mendesirnya benda kecil, beberapa jarum telah menyember tiba. Waktu itu keadaan Siao Leong Li dan N.I.O. Ko mirip orang yang tak bisa ilmu silat saja, untungnya mereka sudah siap, sedia sebelumnya. Begitu melihat jarum musuh menyambar tiba, serentak mereka mendoyong ke belakang tanpa melepaskan tangan mereka yang saling menempel itu, jarum-jarum itu menyambar lewat di sisi mereka. Li Bok Chiu sendiri tidak menyangka kedua orang sedang mencurahkan segenap perhatian untuk penyembuhkan Siao Leong I.I., kuatir kedua lawannya balas menyerang, maka begitu jarum disambitkan segera ia melompat ke samping, kalau saja dia tidak jari kepada lawannya dan segera menyusulkan lagi jarum-jarum lain, maka N.I.O. Ko berdua pasti celaka. Ketajaman M.I.T. Li Bok Chiu di tempat gelap jauh dibandingkan N.I.O. Ko berdua, samar-samar ia cuma melihat kedua muda-mudi itu duduk berjajar di Han Giok Jeng di Pan Kemala Dingin, ia menjadi kebat-kebit ketika sergapannya tidak mengenai sasarannya, tapi ia menjadi ragu-ragu pula ketika melihat lawan tidak berbangkit dan balas menyerangnya. Cepat ia menggeser ke samping pintu dengan kebut siap di tangan, lalu menegur hektometer, baik-baikkah kalian selama berpisah? Apa kehendakmu tanya N.I.O. Ko? Masakah perlu tanya lagi kehendakku di saat ini? Jawab Bok Chiu. Ah, Giyok Isim Keng yang kau inginkan bukan ujaran N.I.O. Ko? Baiklah, memangnya kitab itu pun tidak berguna bagi kami yang ingin hidup tirakat di tempat ini. Nah, boleh kau ambil saja. Sudah tentu Li Bok Chiu setengah percaya dari setengah sanksi, katanya, mana? Bawa ke sini. Giyok Isim Keng tersimpan dalam buntalan S.I.O. Yong Li, dengan seodirinya mereka tidak dapat menyodorkannya, itu berada dalam bungkusan di atas meja, ambil saja sendiri, demikian jawab N.I.O. Ko. Li Bok Chiu tambah curiga, pikirnya, aneh, mengapa mereka berubah penurut begini? Di dalam bungkusan itu tentu ada sesuatu yang tidak beres. Apa barangkali dia sengaja memancing aku lebih dekat, lalu mendadak menyerang dan mencegat jalan lariku? Ia menyadari bukan tandingan S.I.O. Lyong Li, maka segala sesuatu harus ditimbangnya dengan masak, ia coba mengawasi Seng Sumo Ai, terlihat sebelah tangannya mendempel dengan telapak tangan N.I.O. Ko. Seketika tergerak pikirannya, ah, rupanya tangan N.I.O. Ko buntung dan parah, maka perempuan hina ini sedang membantu menyembuhkannya dengan tenaga dalam sendiri. Saat ini mereka sedang menghadapi detik genting, inilah kesempatan baik bagiku untuk membinasakan mereka. Walaupun cuma betul separuh saja terkaannya, namun rasa jerinya seketika lenyap, segera ia menubruk maju, kebutnya terus menyabet kepala S.I.O. Lyong Li. Dalam keadaan demikian kalau S.I.O. Lyong Li mengangkat tangan untuk menangkis, serem tak tenaga dalamnya akan terguncang dan bisa binasa seketika dengan muntah darah, sebaliknya kalau serangan itu tidak ditangkis, maka batok kepalanya juga pasti akan hancur. Syukurlah pada saat itulah mendadak N.I.O. Ko membuka mulut dan meniup hawa ke muka Li Bok Chiu, sebenarnya tiupan hawa ini sama sekali tidak bertenaga, tapi Li Bok Chiu tahu si N.I.O. Ko banyak tipu akalnya, ketika mendadak mukanya terasa hangat oleh hawa yang disebul anak muda itu, ia kaget dan lekas melompat mundur, ketika merasa muka tiada sesuatu kelainan barulah ia tahu tertipu, segera ia mencim bentak, kau cari mampus ya. Eh, baju yang kupinjamkan padamu tempoh hari itu, apakah sekarang kau bawa untuk dikembalikan pada ku tanya N.I.O. Ko dengan tertawa. Li Bok Chiu jadi teringat waktu bertempur melawan Pang Bik Hang, pakaiannya terbakar oleh palu si pandai besi tua yang berapi itu, kalau N.I.O. Ko tidak menanggalkan jubahnya untuk dia, maka pasti akan telanjang dan malu, sepantasnya kalau mengingat pemberian jubah itu dahulu tidak seharusnya dia mencelakai jiwa N.I.O. Ko sekarang, tapi jika hatinya sedikit lunak, bahaya di kemudian hari tentu sukar dibayangkan. Segera ia menubruk maju, tangan kirinya menghantam pula. Dalam keadaan kepepet tiba-tiba N.I.O. Ko mendapat akal, sekonyong-konyong dia berjungkir dengan kedua kaki di atas dan kepala di bawah, sekali kakinya memancal, sepatu dan kaos kaki lantas terlepas serunya, Li Yong Ji, pegang kakiku berbarok itu sebelah tangannya terus dipukulkan untuk memapak hantaman Li Bok Chiu tadi. Dalam pada itu Xiao Leong Li juga telah memegang kaki N.I.O. Ko. Meski Gotok Xin Chiang yang lihai itu diperoleh dari Au Yang Hong, tapi ilmu menjungkir berasal dari Kiu Im Chin Keng yang merupakan kepandaian khas Au Yang Hong ini tidak pernah dilihat Li Bok Chiu, ia terkejut menyaksikan perbuatan N.I.O. Ko yang aneh itu, ia mengerahkan tenaga sekuatnya dan ingin membinasakan lawan selekasnya, seketika N.I.O. Ko merasakan arus hawa panas menerjang dari telapak tangan musuh, tergerak pikirannya, sama sekali ia tidak menahan tenaga lawan itu, sebaliknya tenaga sendiri malah ditambahkan pada tenaga musuh dan disalurkan seluruhnya ke tubuh Xiao Leong Li. Dengan demikian jadinya Li Bok Chiu seakan-akan membantu N.I.O. Ko menerobos siatu dan urat nadi Xiao Leong Li. Walaupun apa yang dipelajari Li Bok Chiu tidak seluas N.I.O. Ko berdua, tapi berbicara tentang kekuatan sendiri, karena sudah berlatih berpuluh tahun lamanya, dengan sendirinya bukan main lihainya. Xiao Leong Li mendadak merasakan suatu arus tenaga maha kuat menerjang tiba, Tem Tiong Hiat seketika diterobos tembus, napas terasa lancar, hawa panas yang tadinya macet di dada seketika tersalur ke bagian perut, semangat terasa segar, serem tak ia bersorak, aha, terima kasih, suci segera ia melepaskan kaki N.I.O. Ko dan melompat turun dari depan kemala dingin. Tentu saja Li Bok Chiu melengak, tadinya ia mengira Xiao Leong Li yang sedang membantu menyembuhkan N.I.O. Ko, sebab itu ia mengerahkan tenaga sekuatnya dengan maksud merontokkan urat nadi N.I.O. Ko, siapa tahu tanpa sengaja malah telah membantu pihak lawan. N.I.O. Ko juga sangat girang, sekuatnya ia menolak mundur musuh, lalu ia melompat bangun dan berdiri dengan kaki telanjang, katanya dengan tertawa, kalau engkau tidak keburu datang membantuku sungguh sulit menerobos Tem Tiong Hiat Sumo Aimu. Belum lagi Li Bok Chiu menjawab, tiba-tiba Xiao Leong tanda serui menjerit sambil memegangi ulu hatinya terus jatuh ke atas depan pula. Hi, ada apa? Tanya N.I.O. Ko kuatir. Dia, dia, tangannya beracun ucap Xiao Leong ii dengan terputus dua. N.I.O. Ko sendiri juga lantas merasakan kepala rada pusing, rupanya tanpa disadarinya ketika tangan beradu tangan tadi racun pukulan berbisa Li Bok Chiu telah menyalur ketubuh anak muda itu dan terus merembes pula ketubuh Xiao Leong Li. Serahkan obat penawarnya bentak N.I.O. Ko segera sambil langkat Hyantiat Pohyam, pedang pusaka yang maha berat itu. Habis itu pedangnya terus membacok terang, Li Bok Chiu menangkis dengan kebutnya, akan tetapi batang kebutnya yang terbuat dari baja itu kontan terkutung menjadi dua, tangan juga tergetar hingga lecek dan sakit. Kebut yang pernah merontokkan Yali Tokoh dunia persilatan itu ternyata sekali tabas saja telah dihancurkan lawan, sungguh kejadian ini membuatnya terkejut luar biasa, lekas-lekas ia melompat keluar kamar batu itu. Segera N.I.O. Ko mengejar, tampaknya sudah dekat dan baru pedangnya disodorkan ke depan dan Li Bok Chiu pasti tidak dapat menangkisnya, siapa tahu racun yang sudah bersarang dalam tubuhnya itu mendadak bekerja, matanya menjadi berkunang-kunang dan tangan terasa lemas, terang, pedang jatuh ke tanah. Li Bok Chiu tidak berani berhenti, ia melompat jauh ke depan, habis itu baru menoleh, dilihatnya N.I.O. Ko terhuyung-huyung sambil berpegangan dinding, tampaknya sekuatnya sedang menahan serangan racun dalam tubuh. Merasa bukan tandingan anak muda itu, Li Bok Chiu tak berani mendekatinya, ia pikir tunggu saja sementara, nanti kalau anak muda itu sudah roboh barulah kudekati dia. Tenggorokan N.I.O. Ko terasa kering, kepala, serasa mau pecah, sekuatnya ia kumpulkan tenaga pada tangan kiri, kalau Li Bok Chiu mendekat, segera ia hendak membinasakannya dengan sekali hantam. Tapi lawan, itu sungguh licik dan tetap berdiri di sana. Akhirnya N.I.O. Ko harus ambil keputusan, ia pikir semakin lama tentu semakin meluas racun yang mengeram di tubuhnya dan tambah menguntungkan pihak musuh, sekuatnya ia menarik napas segar, habis itu mendadak ia melompat balik ke sana dan merangkul pinggang Xiao Leong Li, dengan ujung pedang dia cungkit bungkusan di atas meja, lalu melangkah keluar sambil membentak, minggir titik. Melihat perbawa N.I.O. Ko itu, Li Bok Chiu ternyata tidak berani mengadangnya, yang diharapkan N.I.O. Ko sekarang adalah mencari suatu kamar batu yang dapat ditutup rapat sehingga untuk sementara Li Bok Chiu tidak mampu masuk mengganggunya, dengan begitu mereka dapat berusaha mendesak keluar kadar racun yang berada dalam tubuhnya. Kera mengusir racun ini jauh lebih mudah daripada kera penyembuhan Xiao Leong I.I. tadi, waktu kecilnya N.I.O. Ko sudah pernah kena racun jarum Li Bok Chiu dan mendapat pertolongan O.I.O. Hong, sekarang kepandainya sedemikian tinggi, begitu pula ia tuh Xiao Leong Li juga sudah lancar, tentu tidak sulit mengeluarkan racun dalam tubuh asalkan tidak direcoki Li Bok Chiu. Li Bok Chiu juga tahu maksud tujuan N.I.O. Ko ketika melihat anak muda, itu menerjang keluar dengan membopong Xiao Leong Li dengan sendirinya. Ia tidak membiarkan N.I.O. Ko mencapai tujuannya, cuma ia tidak berani mendekat dan menyerang, ia terus menguntit saja dari belakang dalam jarak 2-3 meter jauhnya. Bila N.I.O. Ko berhenti dan menunggu dia mendekat, dia justru berhenti juga dan menunggu. N.I.O. Ko merasa derbar jantungnya semakin keras dan tak sanggup bertahan lagi, dengan sempoyongan ia berlari masuk sebuah kamar dan mendudukan Xiao Leong Li di atas meja batu, ia sendiri lantas terengah-engah sambil berpegang tepi meja tanpa menghiraukan Li Bok Chiu tetap mengintil di belakang. Karena Li Bok Chiu juga pernah tinggal di dalam kuburan kuno ini, meski ketajamannya memandang di tempat gelap tidak sebaik N.I.O. Ko berdua, tapi ia pun dapat melihat jelas bahwa di kamar itu berjajar lima buah peti mati. Suhu benar-benar pilih kasih, selamanya aku tidak diberitahu tempat-tempat rahasia seperti ini, kiranya di sini ada lima buah peti mati. Demikian Li Bok Chiu berpikir, ia tidak tahu bahwa kamar ini adalah makam guru dan kakek gurunya. Selama hidup Li Bok Chiu telah membunuh orang tak terbilang jumlahnya, maka tentang peti mati, mayat dan sebagainya tidak membuatnya heran. Diam-diam ia pun bergirang melihat keadaan N.I.O. Ko yang sudah payah itu, ia lantas menyindir Hehe, tempat pilihanmu ini sungguh bagus sekali sebagai kuburanmu. Pandangan N.I.O. K.B. sebenarnya sudah samar-samar, mendengar ucapan Li Bok Chiu itu, ia coba mengamat-amati kamar itu, ternyata tangannya bukan menahan di atas meja batu segala melainkan sebuah peti mati batu, jadi Xiao Leong Li juga berduduk di atas peti batu. Tanpa terasa ia merasa ngeri, pikirnya, tempoh hari Leong Ji ingin aku mati bersamanya di sini, sekuatnya aku melarikan diri, siapa tahu akhirnya kami mati juga di sini, mungkin memang sudah suratan nasib dan takdir ilahi. Keadaan Xiao Leong Li juga lemah dan setengah sadar, tapi samar-samar ia pun mengetahui dirinya berada di samping peti mati sang guru, teringat bahwa dirinya sudah berdekatan dengan gurunya, hatinya terasa lega, ia menghela nafas panjang seakan-akan orang yang pergi jauh baru pulang kampung halaman dengan aman. Begitulah mereka bertiga diam, seorang berdiri dan seorang berduduk, seorang lagi setengah bersandar kecuali suara hembusan nafas tiada terdengar suara lain di kamar batu itu. Andaikan aku dan Leong Ji harus mati sekarang, sebisanya harus ku cegah agar iblis ini tidak mendapatkan kitab pusaka ini dan berbuat lebih jahat lagi dunia luar, demikian pikiran Ye Oko. Tiba-tiba ia mendapat satu akal, ia tahu di antara lima buah peti mati batu itu tiga di antaranya sudah terisi, yaitu jenazah Lim Tiao Eng dan muridnya serta San Popoh, dua peti lainnya masih kosong dan tersedia bagi Siao Leong Li dan Li Bok Chiu. Tutup kedua peti mati yang kosong itu belum dirapatkan dan masih terlihat celah selebar satu meteran mendadak Nye Oko angkat pedangnya dan mencukil bungkusan berisi giyokli simkeng itu sehingga mencelat ke dalam satu peti yang kosong itu, berbareng ia pun membentak, hektometer, keparat. Betapapun kitab pusaka ini takanku serahkan padamu, aduh, tiba-tiba ia menjerit terus roboh. Li Bok Chiu terkejut dan bergirang, ia khawatir jangan-jangan Nye Oko hendak memancingnya, maka dia menunggu sejenak, ketika melihat anak muda itu sama sekali tidak bergerak lagi barulah ia mendekatinya dan coba merabah mukanya, rasanya dingin dan jelas sudah mati. Hahaha, betapapun licik dan licinmu, akhirnya kau mampus juga serunya kemudian sambil berbahak, lalu ia mendekati peti batu dan menjulurkan tangan dengan maksud hendak mengambil bungkusan yang terlempar ke dalam peti tadi. Namun bungkusan itu oleh Nye Oko ternyata dilemparkan ke ujung peti yang tertutup sana, kebut Li Bok Chiu sudah putus, kalau tidak tentu ujung kebut dapat digunakan untuk meraih sebisanya ia mengulur tangan dan merabah-rabah, namun hasilnya tetap nihil, akhirnya ia tidak sabar, ia terus menyusup ke dalam peti, dengan begitu barulah bungkusan itu dapat dipegangnya. Akan tetapi pada saat itulah Nye Oko berbangkit tangan kirinya mendorong sekuatnya, kontan tutup peti itu terus merapat, seketika Li Bok Chiu terkurung di dalam peti batu itu. Kiranya jatuh dan jeretan Nye Oko tadi cuma pura-pura saja, serem tak ilah membuat ruwet denyut nadinya sehingga mukanya menjadi dingin laksana orang mati. Padahal orang mati sebagaimanapun tidak mungkin jasadnya lantas kaku dingin seketika, untuk itu sedikitnya makan waktu setengah jam. Tapi rupanya saking girangnya Li Bok Chiu menjadi kurang teliti dan terjebak oleh akal Nye Oko. Begitu Li Bok Chiu sudah terpancing masuk peti dan ditutup rapat, segera Nye Oko menggunakan pedangnya untuk menyungkit sekuatnya peti mati kosong satunya lagi untuk ditindihkan di atasnya, dengan demikian, berat tutup ditambah peti batu sedikitnya setengah ton, betapapun tak bisa keluar biarpun memiliki kepandayan setinggi langit. Nye Oko sendiri sebenarnya dalam keadaan payah hanya terdorong oleh tekat ingin bertahan sampai detik terakhir, maka sekuatnya ia mencungkit peti batu tadi, habis itu ia benar-benar kehabisan tenaga, pedang dilemparkan ke lantai, dengan sempoyongan ia mendekati Xiao Leong Li, lebih dulu ia menggunakan ilmu ajaran Aoyang Hang Daulu untuk menguras keluar sebagian racun dalam tubuh sendiri, habis itu barulah ia menempelkan tangan sendiri pada tangan Xiao Leong Li untuk bantu penyembuhan nona itu. Sementara itu Kwe Hu dan Yalu C. berlima sedang kebuakan terkurung di kamar batu itu. Mereka sama duduk di lantai tanpa berdaya, semakin dipikir semakin mendongkol dan penasaran tiada hentinya Bu Sem Tong mencaci makili bok chiu yang kejam itu. Dalam keadaan gelisah, Kwe Hu menjadi sebal mendengar makian Bu Sem Tong yang tiada berhenti itu, tanpa pikir ia berkata padanya, Bu Pepe kekejian perempuan Xiao Leong Li itu kan sudah lama kau ketahui, apa gunanya sekarang kau mencaci maki dia? Bu Sem Tong melengak dan tak bisa menjawab, sebaliknya Bu Siobun menjadi marah karena ayahnya dia melisi nona, segera ia menanggapi kedatangan kita ke kuburan ini kan demi menolong adikmu, kalau tidak beruntung. Mengalami kesukaran, biarlah kita mati bersama saja, kenapa kau marah-marah segala? Diam, adik bun cepat butun si menghardi sehingga Siobun tidak melanjutkan ucapannya. Ucapan Siobun itu sebenarnya cuma terdorong oleh ingin membelas seng ayah saja, begitu tercetus katanya itu, segera ia sendiri pun merasa heran. Padahal biasanya dia sangat penurut kepada Kwe Hu, malahan sedapat duanya ia ingin mengerjakan apapun bagi si nona, mana berani dia berbantah dengan dia, siapa tahu sekarang dia ternyata berani menjawabnya dengan sama kerasnya. Kwe Hu juga melenggong karena tidak pernah menyangka si bu cilik berani berbantah dengan dia, ingin dia bicara lagi, tapi rasanya tiada sesuatu alasan kuat yang dapat dikemukannya, teringat bahwa dirinya akan mati terkurung di kuburan kuno ini dan takkan bertemu lagi selamanya dengan ayah bunda, ia menjadi sedih dan mencenangis. Dalam kegelapan dan tidak dapat memandang keadaan sekitarnya, tanpa terasa ia mendekap di atas sesuatu dan menangislah dia terguguk-guguk. Mendadak si nona menangis, Siobun merasa tidak enak, katanya, Baiklah, aku mengaku salah, biarlah ku minta maaf padamu. Apa gunanya minta maaf? Jawab Kwe Hu dan tangisnya semakin menjadi sekenanya ia tarik sepotong kain untuk mengusap ingusnya, tapi mendadak disadarinya ternyata, dia mendekap di atas paha seorang dan kain yang dibuat mengusap ingus itu kiranya ujung baju orang itu. Dengan terkejut cepat Kwe Hu menegakkan tubuhnya, dari persiapan Bu Sem Tong dan kedua anaknya tadi, jelas mereka bertiga duduk di sebelah sana, hanya Yalu Che saja yang berdiam tanpa bersuara, jelas orang ini adalah dia. Keruan Kwe Hu menjadi malu. Aku, aku, koma katanya. Dengan tersipu-sipu. Pada saat itulah tiba-tiba Yalu Che berkata, Hi, dengarkan, suara apakah itu? Waktu mereka pasang kuping yang cermat, ternyata tiada mendengar sesuatu, tapi Yalu Che berkata pula, EHM, itukah suara tangisan anak kecil, Nona Kwe, pasti suara adikmu itu. Karena teraling oleh dinding batu, suara itu sangat halus kalau bukan indera pendengaran Yalu Che sangat tajam pasti tidak mendengarnya. Cepat ia berbangkit dan melangkah ke sana, tapi suara itu lantas terdengar IEMAH, ia coba membalik ke sebelah lain, ternyata suara itu tambah jelas, segera ia menuju ke ujung sana, ia gunakan pedangnya untuk menusuk dan mencungkil pelahan, terdengar suaranya agak klien agaknya dinding di situ rada tipis. Segera ia menyimpan pedangnya, kedua tangannya coba menahan di dinding batu itu dan didorongnya, namun tidak bergeming sedikit pun. Ia coba ganti haluan, ia menarik napas kuat-kuat, lalu kedua tangan menolak pula, menyusul terus air pemir daya tarik dengan gaya lengket mendadak belang satu kali sepotong batu kena ditarik lepas oleh tenaga sedotan tangannya dan jatuh ke lantai. Tentu saja Kweeho dan lain sangat girang, sambil bersorak mereka terus memburu maju dan ikut menarik dan membongkar, sebentar saja beberapa potong batu kena dilepaskan pula dan kini sebuah lubang sudah cukup digunakan untuk menerobos. Berturut-turut mereka lantas menerobos ke sana, Kweeho terus mencari dengan mengikuti arah suara, akhirnya mereka sampai di suatu kamar batu yang kecil, dalam kegelapan suara tangisan anak itu terdengar sangat keras, cepat Kweeho mendorongnya. Bayi itu memang betul Kweeho yang adanya, demi menyembuhkan Xiao Leong Li, pula harus menempur Li Bok Chiu, maka N.I.O. Ko tidak sempat menyuap orok itu, karena lapar, anak itu menangis sejadinya. Kweeho berusaha meminang dan memujuki tapi saking kelaparan, bukannya diam, sebaliknya tangis Kweeho yang semakin keras. Akhirnya Kweeho menjadi tidak sabar dan menyodorkan kepada Bu Semtong, katanya, Paman Bu, coba kau memeriksanya apakah ada sesuatu yang tidak beres. Dalam pada itu Yalu Che sedang merabar-rabar ke sana kemari, akhirnya di atas meja dapat ditemukan sebuah caktai, tatakan lilin, menyusul terabat pula batu api dan alat ketiknya, setelah membuat api dan menyulut lilin, seketika pandangan semua orang terbeliak setelah terkurung di tempat gelap sekian lamanya, baru sekarang dada mereka merasa lapang oleh cahaya terang. Betapapun Bu Semtong adalah orang tua yang berpengalaman dari suara tangisan Kweeho yang itu, ia tahu anak ini pasti merasa lapar, dilihatnya di atas meja ada setengah mangkuk air madu, pula sebuah sendok kayu kecil, segeranya menyuapi anak itu dengan air madu dengan sedikit dua. Benar saja, begitu air masuk mulutnya, Kweeho yang lantas berhenti menangis. Kalau nona Kweecilik ini tidak menangis kelaparan, mungkin kita akan mati semua di kamar batu itu, ujar ya Luce dengan tertawa. Segera kita pergi mencari Jahanam Libok Ciu, kata Bu Semtong dengan penuh dendam. Mereka masing-masing lantas memotong kaki kunsi untuk digunakan sebagai obor, lalu menyusuni orang dua, setiap ada pengkolan Bu Tunsi lantas memberi tanda dengan ujung pedang agar nanti kembalinya tidak tersesat. Begitulah mereka terus mencari jejak Libok Ciu dari sebuah ruangan ke ruangan yang lain. Rupanya Daulu Wong Tiong yang gagal memimpin pasukannya melawan pasukan Kim, lalu diadan anak buahnya membangun kuburan raksasa ini di lering Cong Iamsan ini sebagai tempat dirakatnya. Sudah tentu ya Luce dan lain sama terheran-heran melihat betapa luasnya kuburan ini, sungguh tak tersangka bahwa di bawah sungai kecil itu terdapat bangunan raksasa begitu. Ketika mereka sampai di kamar Xiaoyi Ong Li tertampak kebut Libok Ciu yang putus itu berserakan di lantai, di samping sana ada pula dua jarum perak milik Libok Ciu, Kwe Ehu membungkus tangannya dan menjemput jarum itu, katanya dengan tertawa, sebentar aku pun gunakan jarum berbisa ini untuk balas menusuk iblis ke parat itu. Dalam pada itu N.Y.O. Ko sedang bantu mendesak keluar racun dalam tubuh Xiaoyi Ong Li, dari jari si nona telah merembes keluar air hitam, asal setanakan nasi lagi mungkin usahanya, akan berhasil pada saat itulah tiba-tiba dari lorong sana ada suara undakan orang, seluruhnya ada lima orang sedang mendatangi. Diam di Amen.Y.O. Ko terkejut, dalam keadaan genting begitu, andaikan diserang seorang Libok Ciu saja sukar melawannya, apalagi sekarang musuh berjumlah lima orang. Selagi bingung dan gelisah, mendadak terlihat cahaya api berkelebat di kejauhan, lima orang itu sudah semakin dekat. Tanpa pikiran N.Y.O. Ko rangkul Xiaoyi Ong Li dan melompat masuk ke dalam peti batu yang menindih di atas Libok Ciu itu, lalu ia menggeser sekuatnya tutup peti, hanya saja tidak dirapatkan agar nanti tidak mengalami kesukaran jika hendak keluar. Baru saja mereka sembunyi di dalam peti batu, serentak ya lu C. berlima lantas masuk juga ke kamar itu. Mereka terkesiap melihat di kamar itu ditaruh lima buah peti mati, samar-samar mereka merasakan hal ini sungguh teramat kebetulan, mereka berlima dan jumlah peti mati di situ juga lima, sungguh alamat jelek. Tanpa terasa K.W.E.U bergumam, hektometer, kita berlima peti mati ini pun lima. N.Y.O. Ko dan Xiaoyi Ong Li dapat mendengar suara K.W.E.U itu, mereka sama heran bahwa yang datang ini di antaranya ternyata nona K.W.E.U ini. Ya lu C juga mendengar di dalam peti itu ada suara napas orang, ia pikir pasti Libok C.W.E.U yang sembunyi di situ, segera ia memberi tanda agar kawannya mengelilingi peti itu. Dari sela-sela peti yang belum tertutup rapat itu samar-samar K.W.E.U dapat melihat ujung baju orang yang sembunyi di dalamnya, ia yakin orang itu pasti Libok C.W.E.U adanya, dengan tertawa ia lantas membentak, lenilah senjata makan cuan sekali ia dorong tutup peti, berbareng dua buah jarum berbisa yang dijemputnya tadi terus disambitkan ke dalam. Meski N.Y.O. Ko sembunyi di dalam peti dengan merangkul Xiaoyi Ong Li, tapi tangan kirinya tetap menempel tangan kanan nona itu dan berusaha menguras bersih racun melalui tubuhnya dalam waktu singkat yang menentukan mati hidup mereka itu. Walaupun heran ketika mendengar antara pendatang dua, itu juga terdapat K.W.E.U, tapi hatinya merasa lega juga karena yang datang itu bukan musuh. Sudah tentu tak disangkanya pula bahwa mendadak K.W.E.U akan menyerangnya, maka dengan dam saja meneruskan penyembuhannya pada Xiaoyi Ong Li dengan tekun, siapa tahu K.W.E.U justru menyangka mereka sebagai Libok C.U dan menyerang dengan jarum berbisa. Karena jaraknya sangat dekat, di dalam peti itu pun sukar bergerak tiada peluang untuk menghindar, seketika N.Y.O. Ko berdua menjerit, jarum yang satu mengenai paha kanan anak muda itu dan jarum lain mengenai bahu kiris Xiaoyi Ong Li. Setelah menyambitkan jarum, hati K.W.E.U sangat senang, tapi mendadak terdengar suara jeritan lelaki dan perempuan di dalam peti, seketika ia pun menjerit kaget, segera Yalu Che mendepak tutup peti itu hingga terjatuh ke tantai, dengan pelahan N.Y.O. Ko dan Xiaoyi Ong Li lantas berdih, di bawah cahaya obor tertampak muka mereka pucat pasi dan saling pandang dengan pedih. K.W.E.U sendiri belum menyadari kesalahan yang diperbuatnya sekali ini jauh lebih hebat daripada mengutungi sebelah lengan N.Y.O. Ko, dia cuma merasa menyesal saja dan coba meminta maaf, katanya, N.Y.O. To A. Ko dan Li Yong Cici, kiranya engkau yang berada di situ sehingga ku salah melukai kalian, untunglah ibuku menyimpan obat mujarah penawar racun jarum ini, dahulu dua ekor raja waliku juga pernah terluka oleh jarum ini dan dapat disembuhkan oleh ibuku. Aneh juga, mengapa kalian sembunyi di dalam peti? Tentu saja aku tidak menyangka akan kalian. Kiranya urusan membuntungi lengan N.Y.O. Ko itu sudah selesai dengan dibengkokkan pedangnya oleh-oleh anak muda itu tempoh hari, apalagi ayah bundanya juga sudah cukup mencaci makinya habis-habisan, maka dalam anggapan K.W.E.U, biarlah takanku salahkan kau dan anggap beres persoalan ini. Demikianlah jalan pikiran Nona Manja macam K.W.E.U ini, selama hidupnya selalu disanjung orang, lantaran menghormati ayah ibunya, maka orang lain juga suka menghormat dan mengalah padanya, sebab itulah segala urusan ik terpikir selalu dirinya sendiri yang diutamakan dan jarang memikirkan kepentingan orang lain, dari nada ucapannya tadi malahan akhirnya seakan-akan anggap salah sendiri. N.Y.O. Ko berdua yang sembunyi di dalam peti batu itu sehingga membuatnya kaget malah. Mana dia mau tahu bahwa tatkala terkena sambitan jarumnya itu, ketika itu kadar racun dalam tubuh Siaoi Iong Li justeru sedang mengalif keluar, tapi mendadak terguncang oleh serangan dari luar sehingga seluruh racun itu mengalir balik merasuk segenap hiatu di tubuh Nona itu, dengan demikian sekalipun ada obat mujarab malaikat dewata juga sukar menolongnya lagi. Sesaat itu Siaoi Iong Li merasa dadanya seperti kosong melompong, hampa dan linglung, ia menoleh dan melihat sorot metusi N.Y.O. Ko penuh rasa duka, gemas dan penasaran, tubuhnya juga gemetaran seakan-akan segenap siksa derita yang pernah dialaminya hendak dilampiaskannya sekarang juga. Siaoi Iong Li tidak tega melihat kepedihan hati anak muda itu dan khawatir dia bertindak nekat, Cepat ia menghiburnya, Koji, agaknya sudah suratan nasib kita harus begini, janganlah kau salahkan, orang lain dan bersedih. Lebih dulu ia mencabut jarum di paha anak muda itu, lalu mencabut jarum yang menancap di bahu sendiri, jarum berbisa itu berasal dari perguruannya dan berbeda daripada racun pukulan berbisa ajaran Aoyang Hong, jadi dapat disembuhkan dengan obat perguruan yang selalu di bawahnya. Segera ia mengeluarkan satu biji obat kepada N.I.O. Ko, lalu ia sendiri pun minum satu biji. Hati N.I.O. Ko tak terperikan pedih dari gemasnya, ber, ia menyemburkan obat penawar itu ke tanah. Kweu jadi gusar, serunya, aduh, besar amat lagakmu, memangnya aku sengaja hendak membuat celaka kalian? Kan sudah ku minta maaf padamu, mengapa kau masih marah-marah saja? Dari air muka N.I.O. Ko yang penuh rasa duka nestapa, lalu rasa gusarnya semakin memuncak serta menjemput kembali pedangnya yang kehitam-hitaman itu, bu semtong tabu gelagat bisa runyam, maka cepat ia menghibur anak muda itu, janganlah marah adik N.I.O., soalnya kami berlima terkurung oleh iblis Sili itu di kamar batu sana dan dengan susah payah akhirnya berhasil lolos, karena kecerobohan nona Kweu sehingga dia. Mengapa kau anggap aku yang ceroboh selaka Kweu mendadak, salah siapa dia sembunyi di situ dan diam saja, malahankah sendiri pun mengira di Ali Bok Ciu. Bu semtong menjadi serba salah, ia pandang N.I.O. Ko dan pandang pula Kweu dengan bingung. Siaw Leong Li lantas mengeluarkan pula satu butir obatnya, katanya dengan suara lembut, Koji, minumlah obat ini. Masakah perkataanku juga takkan kau turut? Tanpa pikir N.I.O. Ko lantas minum obat itu, suara Siaw Leong I yang lembut dan penuh kasih sayang itu mengingatkannya selama berhari-hari ini mereka berdua senantiasa bergulat antara mati dan hidup, tapi akhirnya semua harapannya telah buyar, sungguh sedihnya tak terkatakan, ia tidak tahan lagi, ia mendekap di atas peti batu itu dan menangis keras-keras. Bu semtong dan lain-lain saling pandang dengan bingung, biasanya hati N.I.O. Ko sangat terbuka jemeng hadapi urusan apapun tidak mudah menyerah, mengapa sekarang cuma terkena sebuah jarum saja lantas menangis sedih begitu? Dengan pelahan Siaw Leong Li membelai rambut N.I.O. Ko, katanya, Koji, bolehkah suruh mereka itu pergi saja, aku tidak akan kumpul bersama mereka. Selamanya Siaw Leong Li tidak pernah bicara keras, kalimat aku tidak suka berkumpul bersama mereka sudah cukup menunjukkan rasa jemuh dan marahnya, segera N.I.O. Ko berbangkit dimulai dari K.W.E.H.U., sorot matanya terus menyapu setiap orang itu, biarpun marah dan gemas, tapi ia pun tahu bahwa serangan K.W.E.H.U. tadi sesungguhnya tidaklah sengaja, kecuali ceroboh, rasanya tiada kesalahan lain, apalagi seumpama nona itu dibunuh juga tak dapat lagi menyelamatkan J.W.Siaw Leong Li. Begitulah Nyako berdiri dengan sinar matu berapi dan menghunus pedang, mendadak pedangnya membacok sekuatnya, terang, tahu-tahu peti batu yang dibuatnya sembunyi tadi telah ditabasnya menjadi dua potong, bukan saja tenaganya maha kuat bacokannya itu, bahkan mengandung penuh rasa duka dan marah. Yaluce dan lain dua sama melenggong melihat betapa dasyatnya pedang N.I.O. Ko itu, padahal peti batu itu tebal dan kuat, tapi sekali bacok saja pedang kehitam-hitaman itu ternyata mampu memotongnya, bahkan jauh lebih mudah memotong sebuah peti mati kayu. Melihat kelima orang itu saling pandang dengan bingung N.I.O. Ko lantas mementak dengan bengis. Untuk apa kalian datang kesini? Adik N.I.O., kami ikut K.W.E. Hujan kesini untuk mencari kau, jawab S.M.T.O. Hektometer, kalian ingin merebut kembali puterinya betul tidak bentak N.I.O. Ko pula dengan gusar. Demi anak kecil ini, kalian tega menewaskan istri kesayanganku. Istri kesayanganmu S.M.T.O. menegas, Oh iya, Nona Leong ini. Dia terkena racun jarun runtung K.W.E. Hujan mempunyai obat penawarnya, beliau sedang menunggu di luar sana. Huh, kalau ada K.W.E. Hujan lantas bisa apa? Memangnya dia mempunyai kepandayan menghidupkan orang yang jelas pasti akan mati jengek N.I.O. Ko dengan gusar. Justeru gangguan kedatangan kalian serta jarum berbisa tadi, kadar racun sudah mengeram di segenap hiat sepenting tubuhnya. Lantaran utang budi, maka Bu S.M.T.O. sangat hormat dan segan kepada N.I.O. Ko, biarpun didamberat juga diterimanya, ia menggumam kaget, kadar racun telah mengeram di tubuhnya. Wah lantas bagaimana baiknya? Ternyata K.W.E. Hujan tidak menyadari kesalahannya sebaliknya ia menjadi marah karena ucapan N.I.O. Ko tadi kurang menghormat pada ibunya, dengan gusar ia lantas membentak, memangnya salah apa ibuku padamu. Waktu kecil kau terluntang iantung seperti orang gelandangan, bukankah ibu yang membawa kau ke rumah, diberi makan dan diberi baju, tapi kau justeru lupa budi dan tak tahu diri, malah mau menculik adik perempuanku. Padahal sekarang ia pun tahu jelas sebabnya K.W.E. yang berada di tangan N.I.O. Ko bukanlah karena anak muda itu bermaksud jahat, soalnya dia telah telanjur mengomel maka. Segala apa yang dapat mencemohkan N.I.O. Ko lantas diucapkannya. N.I.O. Ko lantas mendengus pula, Hektometer, memang aku sengata lupa budi dan tidak tahu diri, kau menuduh ku culik adikmu, maka benar-benar akan ku culik anak ini dan takkan ku kembalikan selamanya, ingin ku lihat kau dapat mengapakan diriku. Karena ancaman itu, segera K.W.E. Hu memondong adiknya dengan kencang, tangan lain memegang ngobor dan diacungkan ke depan, Bu Semtong berseru, adik N.I.O., jika istrimu keracunan, sebaiknya lekas berusaha menolongnya. Tak berguna lagi, Bu Heng, kata N.I.O. Ko dengan pedih, mendadak ia bersuit panjang, lengan baju kanannya terus mengebas. Seketika K.W.E. Hu dan kedua saudara Bu merasakan angin keras menyambar, muka mereka panas pedas seperti kesayat, lima buah obor padam seremtak dan keadaan menjadi gelap gulita. Celaka jerit K.W.E. Hu. K.W.E. Huatir nona itu dicelakai N.I.O. Ko, cepat diluce menubruk maju, tapi lantas terdengar pekek tangis K.W.E. yang, suaranya sudah berada di luar kamar sana. Keruan semua orang terkejut, ketika mereka menyadari apa yang terjadi, tahu-tahu suara tangisan tadi sudah berada sejauh ratusan meter, betapa cepat gerakan N.I.O. Ko itu sungguh laksana hantu saja. Adik telah dirampas lagi olehnya, seru K.W.E. Hu cemas. Adik N.I.O. Nona Leong berulang-ulang Bu Sem, Tong memanggil akan tetapi tiada sesuatu jawaban. Lekas keluar, jangan sampai kita terkurung di sini, seru ya lu C. Dengan gusar Bu Sem Tong berkata, adik N.I.O. adalah orang berbudi, mana bisa dia berbuat demikian. Lebih baik lekas keluar, buat apa tinggal di sini ujar K.W.E. Hu. Baru habis ucapannya, tiba-tiba terdengar suara ksekrek beberapa kali, suara itu timbul dari peti mati itu cuma teraling oleh tutup peti sehingga suaranya kedengaran agak tersumbat dan seram. Ada seran teriak K.W.E. Hu sambil memegangi tangan ya lu C. Dengan jelas Bu Sem Tong dan lain-lain juga mendengar suara itu keluar dari peti mati itu seakan dua ada mayat hidup akan merangkak keluar, keruan mereka sama merinding. Ya lu C. berbisik pada Bu Sem Tong, Bu Siok Siok, kau jaga di situ dan aku di sini, jika mayat hidup itu keluar, serentak kita menghantamnya, mustahil dia takkan hancur luluh. Berbareng itu ia tarik K.W.E. Hu ke belakangnya agar tidak dicelakai setan yang mendadak muncul. Pada saat itulah, Belang, terdengar suara keras, dari dalam peti mati mendadak melayang keluar sesuatu, serentak ya lu C. dan Bu Sem Tong memukulkan tangan-angan mereka, tapi begitu tangan menyentuh benda itu, berbareng mereka berseru, celaka kiranya benda yang kena hantam. Itu adalah sepotong batu, yaitu bantalan batu di dalam peti mati itu. Kontan bantal batu itu hancur membentur peti batu, hampir pada saat yang sama sesuatu benda melayang lewat Bu Ia, baru saja ya lu C. dan Bu Sem Tong hendak memukui, namun benda itu sudah melayang jauh ke sana, terdengar suara tertawa orang mengekek, lalu lenyap dan sunyi kembali. Hi, Li Bok Ciu, seru Sem Tong kaget. Bukan, tapi mayat hidup ujar K.W.E. Hu. Mana bisa Li Bok Ciu berada di dalam peti mati ini? Ya lu C. tidak ikut menanggapi, ia tidak percaya di dunia ini ada setan segala, tapi bilang Li Bok Ciu rasanya juga tidak masuk di akal jelas Li Bok Ciu datang bersama mereka, sedangkan N.I.O. K.O. dan S.Y.O. Leong Li sudah tinggal sekian lama di kuburan kuno ini, mana bisa terjadi Li Bok Ciu sembunyi di dalam peti mati yang terletak di bawah tempat sembunyi N.I.O. K.O. tadi? Habis ke mana perginya Li Bok Ciu? Tanya Bu Sem Tong. Banyak keandahan di dalam kuburan ini sebaiknya lekas kita keluar saja, ajak Jalu C. Bagaimana dengan adikku? Tanya K.W.E. Hu. Lebumu banyak tipu dayanya tentu dia mempunyai akal yang baik, marilah kita keluar ke sana dan minta petunjuknya, ujar Sem Tong. Begitulah mereka lantas mencari jalan keluar dengan melalui sungai itu. Tapi baru saja mereka muncul di permukaan air, pemandangan yang mereka lihat adalah merah membara, pepohonan di kanan kiri sungai ternyata sudah terbakar semua, hawa panas serasa membakar muka mereka. L.B.U., ibu teriak K.W.E.U. khawatir, tapi tidak mendapatkan jawaban. Sekonyong-konyong sebatang pohon yang sudah terbakar roboh dan mengeluarkan suara gemuruh, melihat keadaan sangat berbahaya, cepat L.B.U. menarik K.W.E.U. dan berenang ke hulu menjauhi tempat pohon roboh itu. Tatkala itu adalah musim kerirek, pepohonan dan rerumputan mudah terbakar, di mana-mana api ini ngamuk, seluruh gunung sudah menjadi lautan api, meski mereka terendam di dalam air sungai, muka mereka pun terasa panas tergarang oleh api yang berkobar dengan hebat itu. Pasti pasukan Mongol yang gagal menyerang Tiong Yang Kiong itu yang melampiaskan dendam dengan membakar Cong Lemsan ini, kata Bu Semtong. L.B.U., ibu. Di mana kau teriak K.W.E.U. pula khawatir. Tiba-tiba di kiri sungai sana ada bayangan seorang perempuan sedang berlompat dua kian kemari menghindari api. K.W.E.U. menjadi girang dan berseru, L.B.U. tanpa pikir ia terus melompat keluar dari sungai dan memburu ke sana. Hi, awas seru Semtong. Mendadak dua pohon besar roboh pula dan mengalingi pemandangan Bu Semtong. K.W.E.U. terus berlari ke sana, di bawah gumpalan asap dan menerjang api. Karena ingin menemukan ibunya, maka tanpa pikir ia memburu maju, sesudah dekat barulah ia merasa bayangan orang itu menoleh dan ternyata L.B.U. adanya. Keruan kejut K.W.E.U. tak terkatakan. Sebenarnya L.B.U. benar-benar sudah putus asa setelah tertutup di dalam peti batu itu dan ditindi lagi peti lainnya oleh N.Y.O. K.W.E.U. K.W.E.U. telan membacok peti batu yang menindihnya itu hingga tutup peti bagian bawah juga ikut tertak terbacok. L.B.U. k.W.E.U. benar-benar lolos dari renggutan maut, kesempatan itu tidak disiasiakan olehnya. Lebih dulu ia melemparkan keluar bantal batu, habis itu ia pun melompat keluar. Meski belum lama ia terkurung di dalam peti mati itu, tapi rasanya orang akan mati. Sesak nafas itu benar-benar keadaan yang paling menderita dan paling mengenaskan dalam waktu yang singkat itu. Pikirannya diliputi penuh rasa dendam. Ia benci kepada setiap manusia yang hidup di dunia ini. Pikirnya, setelah mati aku pasti menjadi hantu yang jahat, akan ku binasakan N.Y.O. K.W.E.U. Bunuh S.Y.O. Leong Li, Bu S.E.M. Tong, U.I. Yang dan lain-lain. Begitulah setiap orang akan dibunuhnya untuk membalas sakit hatinya. Meski kemudian dia berhasil lolos dengan selamat meski secara kebetulan, tapi rasa dendam dan bencinya tidak menjadi berkurang. Kini mendadak K.W.E.U. muncul sendiri di badapannya, ia menjadi girang dengan tersenyum. Ia menegurnya eh kiranya kau, nona K.W.E. Api berkobar dengan hebatnya, kau harus hati-hati. K.W.E.U. tidak menyangka orang akan bersikap begini ramah padanya, segera ia bertanya, apakah engkau melihat ibuku? Waktu K.W.E.U. memandang ke arah yang ditunjuk, mendadak Li B.C.K. Ciu menubruk tiba, sekali tangannya bekerja, hiatu di pinggang K.W.E.U. sudah tertutup olehnya, dengan tertawa Li Bok Ciu berkata, Sabarlah, kau tunggu saja di sini, segera ibumu akan datang. Sementara itu api berkobar semakin hebat dan mendesak dari berbagai jurusan, kalau lebih lama di situ mungkin jiwa sendiri pun akan melayang, karena itulah Li Bok Ciu lantas melompat ke sana dan berlari cepat ke arah yang belum terjilat api. K.W.E.U. tergeletak tak bisa berkutik menyaksikan kepergian Li Bok Ciu. Mendadak segumpal asap menyam bertiba, napasnya menjadi sesak, ia terbatuk-batuk hebat. Bu Semtong dan Yalu C.Berempat masih berdiri di tengah sungai, muka dan kepala mereka penuh hangus, antara K.W.E.U. dan sungai kecil itu telah teraling oleh api yang berkobar dengan hebatnya. Meski mereka mengetahui si nona berada dalam bahaya, tapi jiwa mereka pasti akan ikut melayang kalau mereka memburu maju untuk menoi ongnya. Dalam keadaan sesak napas dan rasa panas seperti dipanggang, K.W.E.U. hampir-hampir tak sadarkan diri Iyagi. Pada saat itulah tiba-tiba dari jurusan timur sana ada suara menderu-deru, waktu ia berpaling, dilihatnya sesosok. Bayangan seperti angin lesus saja bergulung-gulung menyam bertiba. Waktu K.W.E.U. mengawasi, kiranya bayangan itu adalah N.Y.O. K.O. Pemuda itu telah menanggalkan jubahnya yang basah kuyup untuk membungkus siatiat pokiam, dengan tenaga dalam yang kuat ya ayun-ayunkan pedang itu untuk menyingkirkan kobaran api. Tadinya K.W.E.U. bergirang karena ada orang datang menolongnya, tapi setelah mengetahui orang itu adalah N.Y.O. K.O., seketika perasaannya seperti disiram air dingin meski di luar tubuh panas seperti dipanggang, pikirnya, sudah dekat ajalku toh dia sengaja datang buat menghina diriku. Betapapun dia adalah anak K.W.E. Ching, dengan gemas ia melototi N.Y.O. K.O. tanpa gentar. Tak terduga, begitu sampai di samping K.W.E.U., segera N.Y.O. K.O. membuka hiatusin onai dok tertutup itu, pedangnya terus menusuk, tapi bukan menembus tubuhnya melainkan menerobos lewat di pinggangnya, sekali bentak, awas tangan kirinya terus mengayun sekuatnya ke sana, bobot pedang pusaka yang amat berat itu ditambah tenaga dalamnya yang maha kuat, seketika K.W.E.U. melayang ke udara seperti terbang di awang dua dan melintasi belasan pohon besar yang terbakar, pelung, akhirnya ia jatuh ke dalam sungai. Lekas-lekas Y.A.I.U.C. memburu maju untuk membangunkan K.W.E.U., tapi Nona itu masih kepala pening dan mati berkunang-kunang, ia serbarunyam, entah senang entah sedih. Kiranya setelah N.I.U.C. dan Syao Leongli keluar dari kuburan kuno itu dengan membawa K.W.E.U., terlihat pasukan Mongol sedang membakar hutan di lering Cong Lemsan itu. Sudah bertahun-tahun mereka hidup di sekitar hutan yang rindang itu, mereka menjadi menyesal dan merasa sayang menyaksikan kebakaran hebat itu, tapi pasukan Mongol terlalu kuat dan sukar dilawan, terpaksa mereka tidak dapat berbuat sesuatu. N.I.U.C. tidak tahu Syao Leongli sanggup bertahan berapa lama setelah racun bersarang dalam segenap hiat sepenting, segera ia mencari suatu gua yang jauh dari tertumbuhan untuk bersembunyi sementara, dari jauh mereka menyaksikan K.W.E.U. dirobohkan Li Bokciu dan tampaknya segera akan terbakar mati. Dengan gegetun N.I.U.C. berkata kepada Syao Leongli, Liyongji, nona itu telah membuat sengsara padaku dan mencelakai kau pula, akhirnya dia mendapatkan ganjarannya yang setimpal seperti sekarang ini. Dengan heran Syao Leongli memandang N.I.U.C. dengan sorot matanya yang tajam, K.U.C., masakah kau tak pergi menolongnya? Dia telah membuat susah hingga begini, kalau tidak kubunuh dia sudah cukup baginya, ujar N.I.U.C. dengan gemas. Ah, kita sendiri tidak beruntung, semua itu disebabkan suratan nasib, biarkan orang lain gembira dan bahagia, kan lebih baik begitu ujar Syao Leongli. Walaupun di mulutnya N.I.U.C. berkata begitu, tapi dalam hati merasa tidak tega ketika menyaksikan api sudah menjalar sampai di dekat K.W.E.U., akhirnya ia berkata dengan pedih, baiklah, nasib kita yang buruk, nasib orang lain yang beruntung. Segera ia membungkus pedang pusakanya dengan jubah sendiri yang masah itu dan setelah melemparkan K.W.E.U. ke sungai, dia berlari kembali ke dekat Syao Leongli dengan baju dan rambut hangus, celananya juga terbakar sebagian, malahan pahanya telah timbul gelembung dua air akibat terbakar. Syao Leongli membawa K.W.E.U. yang mundur ke tempat yang lebih jauh dari hawa panas, lalu ia membelai rambut N.I.U.C. serta membetulkan pakaiannya, tidak kepalang rasa bangganya mendapatkan seorang suami ksatria dan gagah perkasa demikian ini, ia bersandar pada tubuh N.I.U.C. dengan perasaan yang gembira dan bahagia. N.I.U.K. merangkul pinggang Syao Leongli dan memandangi dengan terkesima, si Nona yang tersorot cahaya api itu bertambah molek, sesaat itu mereka sama sekali melupakan segala duka derita di dunia ini. Mereka berdua berada di tempat lebih tinggi, Bu Sampong, K.W.E.U. dan I.U.C. berlima yang berada di sungai itu memandang dari balik api yang berkobar-kobar, tertampak pakaian kedua suami istri itu berkibar dua tertiup pangin, sikapnya Agung Berwibawa laksana malaikat dewata. Biasanya K.W.E.U. suka memandang hinasi N.I.U.C. tapi sekarang ia menjadi malu diri. Sejenak N.I.U.C. berdua berdiri, sambil memandangi api yang mengamuk itu, Syao Leongli berkata dengan gegetun, setelah terbakar habis bersih, kelak kalau pepohonan tumbuh lagi di sini, entah bagaimana wujudnya nanti? Api yang dibakar pasukan Mongol ini mungkin merupakan pesta bagi pernikahan kita, ujar N.I.U.C. dengan tertawa, mari ah kita mengasuh saja ke gua sebelah sana. Syao Leongli mengiakan keduanya lantas berjalan ke balik gunung sana. Tiba-tiba Bu Sampong ingat sesuatu, cepat ia berteriak, adik N.I.U.C. Susyok dan Cu Sute terkurung di Kout Cengkok, engkau mau menolong mereka tidak? N.I.U.C. korada melengak, ia menggumam sendiri, peduli amat urusan orang lain, sambil berkata begitu ia terus melangkah ke sana. Apakah N.I.U.C. kau mau menolong Susyok dan Sute Bu Sampong di Kout Cengkok? Siapakah Toan? Hongnya intrik jahat apa yang dilakukan Kai Pang Tianglo? Bacalah jilid ke-45. Jilid ke-45. Meski racun mengeram hebat dalam tubuhnya, namun sementara ini belum bekerja, sebaliknya ilmu silatnya mulai pulih karena hiatu yang tadinya terganggu itu telah berhasil diterobos semuanya, dengan memondong KWE yang ia dapat melangkah cepat ke depan. Lebih satu jam mereka berjalan dan makin jauh meninggalkan Tiong Yang Kiong, dipandang dari jauh api masih berkobar di pegunungan itu. Angin utara meniup semakin kencang sehingga muka si KWE yang cilik kedinginan kemerah dua-an. Marilah kita mencari sesuatu makanan, anak ini kedinginan dan lapar pula, mungkin tidak tahan kata Siao Leong I. Ya, aku ini sungguh tolol, entah untuk apa kurebut anak ini, hanya menambah beban saja, ujar N.Y.O. Ko. Siao Leong Li mencium muka KWE yang yang memerah apel itu, katanya, adik cilik ini sangat menyenangkan, apakah kau tidak suka padanya? Anak orang lain, tetap anak orang Iain, paling baik kalau kita dapat melahirkan anak sendiri, kata N.Y.O. Ko dengan tertawa. Wajah Siao Leong Li menjadi merah, ucapan N.Y.O. Ko ini menyentuh sifat keibuan lubuk hatinya, pikirnya, ya, alangkah baiknya kalau ku dapat melahirkan anak bagimu, akan tetapi Iai. Tanda petik. Kuatir si Nona berduka, N.Y.O. Ko tak berani mengadu pandang, ia menengadah memandangi langit tertampak awan tebal menggumpal bergeser dan sebelah barat laut, begitu tebal dan luas gumpalan awan itu seakan dua jatuh menimpa kepala saja, katanya, melihat gelagatnya, mungkin segera akan turun salju, kita perlu mencari rumah penduduk untuk mondok. Tap jarah yang mereka tempuh adalah lereng pegunungan yang sunyi, di mana-mana hanya batu padat dan semak belukar belaka, mana ada rumah penduduk segala. Wah, tampaknya salju yang turun nanti pasti sangat lebat, agar jalan kita tidak tertutup, sebaiknya kita harus memburu waktu dan turun gunung sekarang juga, kata N.Y.O. Ko sambil mempercepat langkahnya. Paman Bu dan Nona K.W.M. mereka akan kepergok pasukan Mongol tidak? Para Tosu Cho An Chin Kau itu entah dapat lolos dengan selama tidak demikian. Syao Leong Li berucap dengan nada yang simpatik. Kau benar-benar mempunyai liang sim, hati nurani, orang-orang itu berbuat jahat padamu, tapi kau tetapi tidak melupakan keselamatan mereka, pantas dahulu kakek guru mengharuskan kau berlatih ilmu yang bebas dari segala cinta rasa, urusan apapun tidak peduli dan tidak ambil pusing, akan tetapi karena kau menaruh perhatian padaku, hasil latihanmu selama tahun 2020-an tahun telah hanyut seluruhnya dan mulailah kau menaruh perhatian terhadap siapapun. Syao Leong Li tersenyum, katanya, sesungguhnya, pahit getir penderitaanku bagimu juga mendatangkan rasa menais, yang ku kuatirkan adalah kau tidak mau terima perhatianku kepadamu. Ya, merasakan pahit dan manis jauh lebih baik daripada tidak merasakan apa-apa kata N.Y.O. Ko. Aku sendiri hanya suka ugal dua andan angin-anginan, tidak pernah hidup tenang dan aman tenteram. Bukankah kau mengatakan kita akan pergi ke selatan, di sana kita akan bercocok tanam dan beternak? Tanya si Nona dengan tersenyum. Benar, semoga terkabul harapan kita, ujaran I.Y.O. Ko dengan menghela nafas. Sampai di sini, tertampaklah kapas tipis mulai berterbangan dari udara, bunga salju sudah mulai turun. Dengan lewekang mereka yang tinggi, dengan sendirinya hawa dingin itu tidak menjadi soal bagi mereka, segera mereka melangkah dengan cepat. Eh, Koji, coba kau terkah kemana perginya suciku sekarang? Kembali kau memperhatikan dia lagi, akhirnya Giyokli Simkeng dibawa lari olehnya dan terkabul cita duanya. Khuatirnya kalau isi kitab itu berhasil diakinkan dan ilmu silatnya maju pesat, bisa jadi kejahatannya juga akan bertambah hebat. Sebenarnya suci juga harus dikasihani, ujar Syao Leong Li. Tapi dia sendiri tidak rela dan ingin membuat setiap. Orang di dunia ini juga berduka dan merana seperti dia, kata N.Y.O. Ko. Tengah bicara, cuaca semakin gelap. Setelah memblok ke lereng sana, tiba-tiba terlibat di antara dua pohon syong tua terdapat dua buah rumah gubuk, atap perumah itu sudah tertimbun salju setebal jari manusia, aha, disinilah kita lewatkan malam ini, seru N.Y.O. Ko kegirangan. Setiba di depan gubuk dua itu, terlihat daun pintunya setengah tertutup tanah salju di situ, tiada tanda-tanda bekas kaki, ia coba berseru, permisi. Karena hujan salju, kami mohon mondok semalam saja. Tapi sampai sekian lama ternyata tiada suara jawaban. N.Y.O. Ko lantas mendorong pintu di dalam rumah, tiada seorang pun. Di atas meja kursi penuh debu, agaknya sudah. Lama tiada penghuninya, segera ia memanggil Xiao Leong Li masuk, setelah menutup pintu, mereka lantas membuat api unggun. Dinding papan rumah itu tergantung busur dan anak panah, di pojok rumah sana ada sebuah alat perangkap kelinci, tampaknya rumah ini adalah pondok darurat kaum pemburu. Dengan busur dan anak panah itu N.Y.O. Ko keluar berburu dan mendapatkan buruan, maka mulailah mereka berpesta rusak panggang. Sementara itu salju turun semakin lebat, namun hawa dalam rumah cukup hangat oleh api unggun. Xiao Leong Li mengunyah sedikit daging rusak dan dan menyuapi si KWE yang cilik. Dengan menikmati daging rusak panggang itu, N.Y.O. Ko memandangi mereka berdua dengan tersenyum simpui, suasana hangat dan mesra laksana pengantin baru yang sedang bertamasya. Sekonyong-konyong dari arah timur tanah salju itu berkumandang suara tindakan orang yang cepat, jelas itulah ginkang orang yang mahir ilmu silat. N.Y.O. Ko berdiri dan melongok kesana melalui jendela, dilihatnya dua kakek mendatang ke arah gubuk ini, seorang gemuk dan yang lain kurus, pakaian mereka rombeng, kakek kurus menyanggul sebuah hyo-hyo, buli dua dari sejenis labu besar, besar warna merah. Hati N.Y.O. Ko tergetar, teringat olehnya bahwa benda itu adalah milik Ang Jitkong. Daulu Ang Jitkong, itu ketua Kaipang yang berjuluk pengemis sakti berjari sembilan, bertempur mati-matian. Dengan N.Y.O. Hong di puncak tertinggi Tian San, akhirnya kedua orang sama-sama kehabisan tenaga dan gugur bersama. N.Y.O. Ko yang mengubur kedua orang tua itu dan holo besar merah itu pun ditanam di samping jasat Ang Jitkong. Kemudian di alam pertemuan besar para ksatia, seorang pengemis tua pernah membawa holo merah itu sebagai tanda perintah Ang Jitkong, katanya Seng ketua itu belum meninggal, bahkan menganjurkan kaum jebel berbangkit membelat tanah air dan mengusir musuh. Tatkala mana N.Y.O. Ko sangat heran dari mana munculnya holo merah itu. Tapi dalam pertemuan besar itu banyak terjadi persoalan sehingga tidak sempat mengusut urusan itu, kemudian juga tidak bertemu lagi dengan orang Kaipang, maka urusan itu pun sudah terlupa, sekarang dandanan kedua kakek ini jelas juga anggota Kaipang. N.Y.O. Ko jadi tertarik demi ingat kejadian dahulu itu, segera ia membisiki Siao Iyong Li, di luar ada orang, kau rebah saja di pembaringan dan pura-pura sedang sakit. Siao Iyong Li menurut, ia pondong Kwe yang dan berbaring di atas ranjang, ditariknya selimut butut yang terletak di ujung tempat tidur itu. N.Y.O. Ko lantas kesenemolesi mukanya dengan hangus, topinya ditariknya hingga hampir menutupi mukanya, pedang pusaka juga disembunyikan. Dalam pada itu kedua orang tadi sudah mengetok pintu. Cepat N.Y.O. Ko menggosok-gosok tangannya yang berlepotan minyak daging rusa yang baru dimakannya. Itu sehingga lebih mirip seorang pemburu yang kotor, habis itu pintu lantas dibukanya. Dengan tertawa si kakek gemuk lantas berkata, hujan selju ini sangat hebat dan sukar meneruskan perjalanan, mohon kemurahan hati Tuan Sudi menerima pengemis untuk mondok semalam. Ah, pemburu macamku tidak perlu dipanggil Tuan segala, silakan lho tiang, bapak, masuk dan bermalam di sini, jawab N.Y.O. Ko. Berulang-ulang pengemis gemuk itu mengucapkan terima kasih, segera N.Y.O. Ko lantas mengenali juga si pengemis kurus itu, jelas dia orang yang pernah menyampaikan perintah Ang Jit Kong dahulu dengan membawa holo besar merah, diam-diam ia menjadi khawatir kalau-kalau dirinya akan dikenali pengemis kurus itu, cepat ia merobek dua potong daging panggang dan diberikan kepada kedua orang itu, katanya. Mumpung masih hangat dua, silakan makan seadanya, hujan selju begini kebetulan bagiku untuk menambah penghasilan. Besok pagi-pagi harusku pergi memasang perangkap untuk menangkap Rase, maafkan aku tidak temani kalian lebih lama. Oh, jangan sungkan-sungkan, silakan saja, jawab si pengemis gemuk tadi. Segera N.Y.O. Ko sengaja berseru dengan suara keras, Hi, ibunya bocah, apakah batukmu sudah baikkan? Wah, pergantian musim menambah dadaku makin sesak saja, jawab si A.O. Leong Li sambil batuk lebih keras, berbareng ia sengaja menggoyangi si K.W.E. yang sehingga anak itu terjaga bangun, maka di antara suara batuk lantas terseling. Suara tangisan anak bayi, sandiwara keluarga pemburu benar-benar dimainkan mereka dengan sangat hidup. N.Y.O. Ko lantas masuk ke ruangan dalam serta menutup pintu, lalu ia berbaring di samping S.Y.O. Leong Li, diam-diam ia sedang mengingat-ingat mukasi pengemis gemuk tadi seperti sudah pernah dikenalnya, cuma di mana, seketika tak teringat. Kedua pengemis gemuk kurus itu menyangka N.Y.O. Ko benar-benar seorang pemburu miskin, maka mereka tidak menaruh perhatian padanya, sembari makan daging rusak panggang mereka lantas mulai mengobrol si pengemis kurus berkata, melihat api yang berkobar di Congle Lemsan itu, agaknya sudah berhasil. Di mana tiba pasukan Mongol di situ lantas ditaklukan hanya sekawanan Tosu Coan Chin Kau saja apa artinya lagi ujar si pengemis gemuk dengan tertawa. Tapi beberapa hari yang lalu Kim Lun Ho Atong dan begundalnya telah pulang dengan mengalami kekalahan yang mengenaskan, kata si kurus. Itu pun baik, biar Seri Baginda tahu bahwa untuk menduduki tanah air bangsa Han ini juga diperlukan tenaga bangsa Han sendiri, kalau melulu mengandalkan orang Mongol dan orang asing lainnya jelas tidak jadi. Sampai di sini, tiba-tiba N.Y.O. Ko teringat pada si gemuk ini juga pernah dilihatnya dalam pertemuan besar kaum ksatria dahulu, cuma waktu itu si gemuk ini memakai mantel kulit dan berdandan sebagai orang Mongol serta selalu berbisik-bisik di samping Kim Lun Ho Atong, jelas inilah orangnya. Diam-diam ia merasa gemas, pikirnya. Apa yang mereka bicarakan melulu urusan pengkhianatan belaka, kebetulan kepergok olahku, tidak dapat kuampuni mereka. Kiranya pengemis gemuk ini adalah satu disutai Tiang Lo, empat tertua, dalam Kepang, yaitu peng Tiang I.O. Perbuatannya memang hianat sudah lama dia menyerah kepada pihak Mongol. Begitulah terdengar si pengemis kurus sedang berkata pula, peng Tiang Lo, sekali ini apabila Kepang aliran selatan jadi didirikan, entah pangkat apa akan kau dapat dari Raja Mongol? Raja menjanjikan pangkat Panglima Besar Wilayah Selatan padaku, jawab peng Tiang Lo. Akan tetapi seperti kata peribahasa kita, mengemis tiga tahun lebih bebas daripada jadi Raja Tiga Hari. Kaum pengemis seperti kita masakah ingin menjadi pembesar segala? Walaupun demikian katanya, namun dan balik ruangan sana N.I.O. kau dapat menangkap nada ucapannya yang penuh ambisi dan harapan itu. Wah, untuk itu terimalah lebih dulu ucapan selamat dariku, kata si kurus. Selama beberapa tahun terakhir ini, jasamu juga tidak kecil, kelak tentu kau juga akan mendapat bagian yang sesuai. Soal kedudukan tidak berani ku harapkan cuma engkau pernah menjanjikan liap huntai hoat, ilmu pengikat sukma, serupa hipnotisme sekarang, bilakah baru engkau akan mengajarkannya kepadaku? Nanti kalau kek pang selatan sudah berdiri dengan resmi, setelah aku menjadi pang cu dan begitu ada waktu luang segera akan kuajarkan padamu. Kukira setelah engkau menjadi pang cu serta diangkat menjadi pang lima, pekerjaanmu tentu semakin banyak dan sibuk, mana ada waktu luang. Ah, masakah kau tidak percaya padaku, ujar peng tiang lo dengan tertawa. Sikurus tidak bicara lagi, hanya hidungnya mendengus pelahan, tampaknya dia masih ragu. Diam di Amen Yeo Komembatin, seluruh dunia hanya ada satu organisasi kek pang tanpa memberdakan utara dan selatan, untuk apa dia mau mendirikan kek pang aliran selatan segala, ini pasti permainan gila orang Mongol. Terdengar peng tiang lo sedang berkata pula dengan tertawa, setelah berkeliling, hendaklah kau menyebarkan perintah si setan tua siang, katakan utara dan selatan teralang dan sukar mengadakan kontak, maka utara dan selatan perlu dipisahkan menjadi dua. Dan anggota bagian selatan dengan sendirinya berada di bawah pimpinanmu, kata si kurus dengan dingin. Juga tidak perlu begitu, biarlah kita mengangkat dulu kanti yang lo sebagai ketua, usianya lebih tua, anak muridnya juga banyak, orang lain tentu tidak curiga, nanti kalau dia sudah ku pengaruhi dengan liap huntai hoat, tentu udah akan menyerahkan kedudukannya padaku, tatkala mana segalanya akan menjadi beres dengan sendirinya. Sebenarnya Anglo Pangcu sudah lama wafat, kalau ku siarkan lagi perintah palsu beliau, mungkin akan lebih menimbulkan curiga orang, melulu mengandalkan holo palsu ini rasanya sukar mendusai orang terus-menerus, kalau kepungan terhadap siang yang sudah merada dan UI Pangcu datang mengusut persoalan ini, wah, biarpun jiwaku pakai srep juga akan melayang semuanya. Hahaha pengti yang lo tertawa, asal kau bertindak secara cepat, maka urusan juga akan cepat beres, mengenai perempuan hina si UI itu, kini dia terkepung di kota, jiwanya pasti sukar tertolong. Sampai di sini barulah N.I.O.K. mengetahui duduknya perkara, kiranya holo merah itu adalah tiruan, lantaran tiada orang yang menyaksikan meninggalnya Ang Jit Kong, mereka berdua lantas membawa holo palsu itu untuk mempengaruhi murid-murid K.Pang, karena seruan yang mereka sebarkan itu mengenai tugas suci kaum pahlawan, demi negara dan bangsa, sebab itulah anggota K.Pang, tidak menaruh curiga. Kalau semua anggota sudah percaya penuh barulah pengti yang lo itu akan berusaha mendirikan aliran cabang untuk memecah belah K.Pang, itu organisasi terbesar pada zaman itu. Meski N.I.O.K. hanya berkumpul beberapa hari saja dengan Ang Jit Kong, tapi dia benar-benar kagum dan hormat terhadap sifat ksatria tokoh tua itu, pikirnya, Ang Lociampu sedemikian perkasa, nama baiknya sesudah meninggal tidak boleh dirusak oleh kaum tikus celurut begini. Apalagi ia pun teringat kepada keganasan pasukan Mongol yang dilihatnya di sepanjang jalan, maka diam-diam ia bertekad akan membunuh kedua jahannam ini. Begitulah terdengar si pengemis kurus tadi sedang berkata pula, pengti yang lo, barang yang sudah kau janjikan, kapan dua juga harus kau berikan, cuma kulihat engkau rada-rada lain di mulut lain di hati. Habis kau mau apa? Tanya pengti yang lo dengan tak senang. Aku berani apa? Jawab si kurus, hanya aku ini memang penakut, selanjutnya aku tak berani lagi menyiarkan perintah palsu Ang Pangcu. Diam di Amen Yeo ko anggap ucapan si kurus itu benar-benar goblok, barangkali ingin mampus, makanya berani berkata begitu. Terdengar pengti yang lo lantas bergelak tertawa katanya, baiklah, urusan ini dapat kita rundingkan lagi, jangan kau sanksi. Setelah berhenti sejenak, kemudian si kurus berkata pula, sisa daging rusa ini tidak kenyang kita makan, biarku pergi mencari buruan lain, habis itu ia lantas membawa busur dan anak panah dan melangkah keluar. Segera En Yeo ko mengintip dari sela-sela dinding papan, dilihatnya begitu si kurus pergi, pengti yang lo itu juga lantas berbangkit dan mekolos belati serta mendengarkan gerak-gerak kawannya dari balik pintu, setelah mendengar suara tindakan si kurus sudah pergi jauh, dengan berjengket dua ia pun menyelinap keluar. Dengan tertawa En Yeo ko membisiki si ao leong li, jelas kedua jahannam ini akan saling bunuh, kebetulan bagiku, dapat ku iri tenaga, ku lihat si gemuk itu jauh lebih lihai dan si kurus bukan tandingannya. Paling baik kalau keduanya tidak datang kembali semua dan gubuk ini akan tenang dan tenteram tak terganggu, ujar si ao leong li. En Yeo ko mengiakan, mendadak ia mendesis pula dengan suara tertahan, dengarkan suara tindakan orang, terdengar ada orang berjalan dengan berjinjit dua di lereng sebelah barat terus memutar ke belakang gubuk. Agaknya si kurus tadi menyusup kembali hendak menyergap si gemuk, bisik En Yeo ko pula dengan tersenyum. Segera ia menolak daun jendela dan melompat keluar dengan enteng tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Benar juga dilihatnya si pengemis kurus sedang mengintip di antara sela-sela dinding. Rupanya ia menjadi ragu-ragu karena tidak menemukan bayangan si gemuk. Pada saat itulah En Yeo ko telah berada di belakangnya dan mendadak mengikik tawa. Sudah tentu si kurus kaget, cepat ia berpaling dengan air muka ketakutan karena menyangka pengtiang lo yang berada di belakangnya, tapi si En Yeo ko lantas berkata dengan tertawa, jangan takut, jangan takut berbareng itu cepat sekali. Ia menutup tiga hiat sepenting di bagian dada, iga dan kaki orang, lalu ia menjinjing tubuh si kurus ke depan gubuk. Ia memandang sekelilingnya yang sunyi dan salju belaka, itu, tiba-tiba timbul sifat kanak-anaknya, serunya, Liyong Ji. Lekas kemari, bantulah aku memikin orang-orangan salju, habis itu ia terus mengeduk salju yang memenuhi bumi itu dan diurukan pada tubuh si pengemis kurus. Si Ao Leong Li lantas keluar dari gubuk dan membantunya, dengan tertawa cek kakak dan cek kikik En Yeo ko dan Si Ao Leong Li benar-benar seperti anak kecil saja, hanya sebentar seluruh badan pengemis kurus itu sudah penuh diuruki salju. Selain sepasang biji matu saja yang masih dapat bergerak, kini pengemis kurus itu telah berubah menjadi orang salju yang gemuk laksana gajah bengkak, malahan pada punggungnya masih menggendong holo besar yang juga berlapiskan bunga salju. Hahaha, kakek kurus kering ini hanya sekejap saja telah berubah menjadi gemuk dan putih, kata En Yeo ko sambil tertawa. Dan kakek aslinya memang gemuk dan putih itu nanti akan kau permak menjadi apa ujar Si Ao Leong ii dengan riang. Belum lagi En Yeo ko menjawab, Terdengarlah iangkah orang dari jauh cepat anak muda itu mendesis, SSSSST, si gemuk sudah kembali, lekas kita sembunyi dulu. Cepat mereka masuk lagi ke dalam rumah dan merapatkan pintu kamar, Si Ao Leong Li sengaja menggoyangkan KWE yang agar anak itu menangis, tapi niatnya tiada berhenti menimangnya agar lekas tidur. Selama hidupnya tidak pernah Si Ao Leong Li berdusa dan berbuat munafik, perbuatan yang aneh dan licik ini malahan. Belum terbayang olehnya, soalnya dia melihat En Yeo ko suka berbuat begitu, maka ia pun ikut ramai-ramai saja. Dalam pada itu pengti yang lo telah kembali, sepanjang jalan ia mengikuti jejak kaki, dilihatnya jejak kaki si kurus itu memutar balik dan sembunyi di kiri belakang rumah, maka ia pun mengikuti jejak itu ke belakang, lalu sampai pula di depan rumah. Dari sela-sela dinding En Yeo ko dan Si Ao Leong Li dapat melihat si gemuk sedang mengintip ke dalam rumah dengan menggenggam belati dan siap-siaga. Meski pengemis kurus yang diuruki salju itu merasa kedinginan setengah mati, tapi dia masih sadar, dilihatnya pengti yang lo justeru berada di sampingnya, tapi sedikitpun pengemis gemuk itu tidak menyadari hal ini, asal si kurus sayung tangannya ke bawah pasti dapat membinasakan si gemuk, celakanya tiga tempat hiatus si kurus tertutup dan tak bisa berkutik. Tampaknya pengti yang lo sangat heran ketika mengetahui si kurus tidak berada di dalam rumah, ia lantas mendorong pintu dan sedang memikirkan kemana perginya pengemis kurus itu, pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara orang berjalan mendatangi. Muka pengti yang lo tampak berkerut lalu sembunyi di balik pintu untuk menanti pulangnya si kurus. Si Ao Leong Li dan N. Yeo Ko juga sangat heran, jelas pengemis kurus itu sudah menjadi orang salju, mengapa ada orang datang pula? Baru mereka berpikir, segera terdengar bahwa yang datang itu seluruhnya dua orang, jelas adalah pendatang baru dan bukan si kurus. Karena pengti yang lo itu bertujuan jahat dan bertekad akan membinasakan si kurus, pula daya pendengarannya memang kalah tajam daripada N. Yeo Ko dan Si Ao Leong Li, maka dia tidak mendengarnya dan baru tahu dugaannya meleset dan setelah kedua pendatang itu sudah berada di depan rumah. Nolmi Tuhut, Adi Budaya terdengar seorang di antaranya mereka menyebut Buddha, karena kehujanan salju, kami mohon si Cu suka memberi mondok semalam di sini. Pengti yang lo lantas menyelingap keluar, dilihatnya di tanah salju sana berdiri dua hosyo tua, seorang alis jenggotnya sudah putih, wajahnya welas asih, seorang lagi jenggot hitam kaku dan memakai jubah hitam, walaupun di musim dingin, namun pakaian kedua pendepak itu sangat tipis. Selagi pengti yang lo melengak dan belum menjawab, tahu-tahu N. Yeo Ko sudah keluar dan berseru, silakan masuk, to'ah wasyo. Orang dalam perjalanan memangnya membawa rumah sendiri? Pada saat itu juga mendadak pengti yang lo melihat holo besar di punggu si pengemis kurus yang telah berubah orang salju gemuk itu, ia terkejut dan heran melihat keadaan kawannya yang aneh itu. Waktu ia menoleh pada N. Yeo Ko, dilihatnya anak muda ini bersikap biasa saja seperti tidak mengetahui sesuatu. Dalam pada itu N. Yeo Ko telah menyilakan kedua hosyo tua itu ke dalam rumah, dari gerak-gerik kedua hosyo itu ia yakin mereka pasti bukan semelarangan pendekta agama Buddha, terlebih hosyo jubah hitam yang berwajah bengis dan bersorot metah aneh itu, ia menjadi sangsi jangan-jangan adalah orang segolongan pengti yang lo. Silakan tinggal saja di sini, to'ah wasyo, kata N. Yeo Ko kemudian, cuma orang gunung miskin seperti kami ini tiada alat perlengkapan tidur segala eh, kalian suka makan daging panggang tidak? Padahal dia tahu umumnya kaum Buddha tidak makan barang berjiwa, maka cepat si hosyo alis putih telah menjawab, ampun, ampun. Kami sendiri membawa sekedar langsung kering, si cu tidak perlu repo dua. Baiklah, kalau begitu, kata N. Yeo Ko, lalu ia pun masuk ke kamarnya dan membisiki si ao liong li, kedua hosyo tua ini tampaknya adalah tokoh yang sangat tangguh, sebentar kita harus dua lawan tiga. Si ao liong li mengerjitkan keningnya, katanya dengan suara tertahan. Orang jahat di dunia ini sungguh banyak sekali, orang ingin hidup tenang di pegunungan sunyi begini juga tetap terganggu. N. Yeo Ko coba mengintip gerak-gerik kedua hosyo tua, dilihatnya si hosyo alis putih mengeluarkan empat potong kue tawar, dua potong diberikan si hosyo baju hitam, ia sendiri makan dua biji. Dari wajah dan sikap hosyo alis putih itu N. Yeo Ko percaya pendeta itu pasti tinggi ibadat agamanya, cuma di dunia ini juga tidak kurang manusia jahat berwajah alim, contoh di depan matu juga ada, yaitu peng tiang lo, bukankah sikapnya juga ramah-tamah dan wajahnya selalu berseri dua, tapi hatinya ternyata busuk. Yang aneh adalah hosyo jubah hitam itu, mengapa sinar matanya begitu bengis buas. Pengah berpikir, sekonyong-konyong terdengar suara gemerin ceteng, si hosyo jubah hitam mendadak mengeluarkan dua potong benda kehitam-hitaman terbuat dari besi. Tadinya peng tiang lo duduk di bangku, mendadak ia melompat bangun sambil siap melolos senjata, tapi hosyo jubah hitam tidak menggubrisnya, krek-krek, benda hitam itu telah digembol pada kakinya sendiri, kiranya benda itu adalah sepasang belenggu besi, sepasang belenggu lagi lantas dipasang pula pada kedua tangan sendiri. Tentu saja N.I.O. Ko dan peng tiang lo sangat heran dan tidak dapat menerka apa maksud dan artinya perbuatan hosyo itu membelenggu kaki dan tangan sendiri tapi dengan demikian rasa wazwazam mereka juga lantas berkurang beberapa bagian. Padri alis putih tampaknya menaruh perhatian kepada kawannya, dengan suara pelahan ia bertanya, Apakah hari ini waktunya? Sepanjang jalan Tecu sudah merasakan gelagat tidak enak, bisa jadi hari ini, jawab si hosyo jubah hitam, mendadak ia terus berlutut, kedua tangan terangkap di depan dada serta berdoa, mohon pertolongan Buddha yang maha wolas asih. Habis berucap begitu, hosyo baju hitam itu lantas menunduk dari meringkukan tubuhnya tanpa bergerak, selang sejenak, tubuh bagian atas rada gemetar, napasnya mulai terengah-engah, makin lama makin ngosduaan, sampai akhirnya suara napasnya menjadi seperti raungan kerbau yang sekarat, sampai rumah papan itu bergetar oleh suara raungannya dan bunga salju di atas atap sama rontok. Tidak hanya peng tiang lo saja yang terkejut dan kebat kebit hatinya, tapi N.I.O. Kodensia Oliong Li juga saling pandang dengan bingung, mereka tidak tahu apa yang dilakukan hosyo baju hitam itu, dari suara raungannya itu tampaknya dia sedang menderita siksaan yang maha hebat. Tadinya N.I.O. Kodensia Oliong Li berperasangka buruk terhadap hosyo baju hitam itu, sekarang mau tak mau timbul rasa kasihannya pikirnya, entah penyakit aneh apa yang diduritanya, mengapa hosyo alis putih tidak ambil pusing, bahkan anggap tidak tahu dan tidak lihat suara napasnya yang keras itu, Selang sebentar pula, suara napas hosyo baju hitam semakin memburu, dengan pelahan hosyo alis putih berkatalah tidak seharusnya diperbuatnya tapi telah diperbuatnya, seharusnya diperbuat malah tidak diperbuatnya, terbakar oleh mengamuknya api penyesalan terjerumuslah ke jalan sesat di jelmaan mendatangi. Tanda petik. Kalimat sabda Buddha itu diucapkan hosyo itu dengan pelahan, tapi ternyata dapat terdengar dengan jelas di tengah suara napas hosyo baju hitam yang gemuruh, N.I.O. Kodensia Oliong Li terkejut akan lewekang si hosyo tua yang hebat itu, rasanya di jaman ini jarang ada bandingannya. Terdengar hosyo alis putih meneruskan membaca Weda Buddha kalau orang berdosa mau menyadari dosanya, sesudah sadar tidak lagi meresahkannya, dengan begitu hati pun tenteram, tidak perlu lagi memikirkannya pula, jangan karena rasa penyesalannya itu, tidak melakukan apa-apa yang seharusnya dilakukannya, kejahatan dua yang sudah diperbuatnya, tidak mungkin ditariknya kembali. Lambat laun napas hosyo baju hitam menjadi pelahan dan akhirnya berhenti, sambil berenungi ya pun menggumam. Kalau orang berdosa mau menyadari dosanya, sesudah sadar tidak lagi meresahkannya. Suhu, Tecu menyadari macam perbuatan di masa lalu itu berdosa, Tecu sangat menyesal dan hampir tak dapat mengatasi perasaan berdosa sendiri ini. Yang Tecu pikirkan adalah, kejahatan yang sudah diperbuatnya, tidak dapat ditarik kembali karena itu hati Tecu tidak jadi tenang dan gembira, bagaimana sebaiknya ini? Berbuat salah dan mau menyesalinya, biasanya sukar terjadi, ujar hosyo alis putih, manusia bukan nabi, mana bisa tanpa berbuat salah. Berbuat salah dan mau memperbaikinya, itulah yang mahamu ia. Sampai di sini mendadak NIO ko teringat kepada namanya sendiri, yakni ko, salah, menurut ibunya dia juga mempunyai nama alias Keci, perbaikilah, jadi persis seperti apa yang diucapkan hosyo alis pulih tadi, ia menjadi ragu apakah pendekta tua ini adalah seorang mahasakti yang sengaja datang buat membuka pikirannya. Mau tak mau timbul rasa kagum dan hormatnya kepa'a pendekta yang ucapannya penuh filsafat hidup ini. Terdengar hosyo baju hitam berkata pula, akar kejahatan Tecu sukar dilenyapkan 10 tahun yang lalu. Tecu sudah lama mengikuti ajaran suhu dan tetap terjadi menewaskan jiwa tiga orang, sekarang darah Tecu terasa bergolak dan sukar diatasi mungkin sekali Tecu akan berbuat dosa pula, untuk ini mohon welas asih suhu, sukalah potong saja kedua tangan Tecu ini. Syahdu, syahdu, biarpun ku dapat potong kedua tanganmu, tapi pikiran jahat dalam hatimu harus kau babat sendiri. Kalau pikiran jahat belum lenyap, meski kaki dan tanganmu putus juga percuma saja, coba dengarkan, akan ku ceritakan sebuah kisah lenduk menjangan dan si pemburu, bagaimu. Tecu siap mendengarkan, jawab si baju hitam sambil duduk bersilah, di balik ruangan sana N.I.O. Kodensiao Leong I.I. juga lantas duduk tenang ikut mendengarkan cerita pendeta itu. Ada seekor induk menjangan dengan dua ekor anak menjangan, demikian Hoshio Alis Putih mulai berkisah. Malang bagi induk menjangan itu karena tertangkap oleh seorang pemburu, pemburu akan membunuh induk menjangan, dengan sangat induk menjangan minta dikasihani katanya, aku mempunyai dua anak, masih kecil dan lemah, belum mahir mencari makan dan minum. Mohon diberi kelonggaran sementara waktu agar dapat mengajarkan kero mencari makan bagi anakku, habis itu pasti ku datang kembali untuk menyerahkan diri pemburu tidak mengizinkan, induk menjangan memohon pula dengan memelas, akhirnya hati pemburu terharu dan meluluskannya, induk menjangan menemukan kedua anaknya dan saling bermesraan dengan girang dan sedih pula induk menjangan menceritakan nasibnya yang malang dan berharap kedua anaknya menjaga diri. Sudah tentu anak menjangan yang masih kecil itu tidak paham maksud sang induk. Lalu induk menjangan membawa kedua anaknya ke tempat yang banyak rumput dan sumber air, setelah memberi petunjuk kero-kero mencari hidup lain, dengan berlinang air mata kemudian induk menjangan lantas mohon diri. Mendengar sampai di sini, Xiao Leong Li jadi teringat kepada jiwa sendiri yang sudah dekat ajalnya, tanpa terasa iapun. Mencucurkan air mata, walaupun tahu cerita Hwasyo itu cuma dongeng belaka, tapi cinta kasih ibu dan anak dalam cerita itu sangat mengharukan hati N.Y.O.K.O. Dalam pada itu Hwasyo alis putih sedang melanjutkan ceritanya, sehabis memberi pesan, induk menjangan lantas melangkah pergi. Kedua anak menjangan lantas menangis sedih dan terus mengikutinya dari belakang, walaupun kecil dan lemah, larinya lambat dan jatuh bangun, namun tetap tidak mau berpisah dengan seng induk-induk menjangan lantas berhenti dan menoleh, katanya. Oh, anakku, janganlah kalian ikut, kalau dilihat pemburu itu, tentu jiwa kita akan tamat semuanya, ibu rela mati, cuma kalian yang masih kecil dan lemah, di dunia ini menang tiada suatu yang abadi, setelah berkumpul akhirnya juga akan berpisah. Nasibku yang jelek sehingga membuat kalian kehilangan ibu sejak kecil, habis berkata ia terus berlari ke tempat si pemburu. Kedua anak menjangan sangat menginginkan kasih seng induk, tanpa gentar kepada panas si pemburu mereka pun mencari sampai di sana. Melihat induk menjangan menepati janji dan rela untuk mati, kejujuran dan kesetiaannya sukar dibandingi manusia. Dilihatnya pula antara induk dan anak menjangan itu merasa berduka dan berat untuk berpisah, si pemburu merasa tidak tega dan akhirnya membebaskan induk menjangan. Habis mendengar cerita itu, air matu bercucuran memenuhi muka si Hwasyo jubah hitam, katanya, menjangan saja mengutamakan janji, induknya baik hati dan anaknya berbakti, betapapun tecu tak dapat meniru mereka. Asal timbul perasaan kasih, seketika napsa membunuh akan lenyap, kata Hwasyo alis putih sembari memandang sekejap ke arah pengtiang lo. Dengan sujud Hwasyo baju hitam mengiakan lalu Hwasyo alis putih berkata pula, jika ingin menebus kesalahan, jalan satu-satunya adalah berbuat amal. Dari menyesali perbuatan yang seharusnya dilakukan di masa lalu, ada lebih baik selanjutnya lebih banyak berbuat sesuatu yang harus dikerjakan. Habis ini ia menghela nafas pelahan dan menambahkan pula, sekalipun aku sendiri selama ini juga banyak berbuat kesalahan, lalu ia memejamkankan matu seperti orang semedi. Setelah mendengarkan cerita Sang Guru, Hwasyo baju hitam seperti mulai sadar, tapi gejolak perasaannya selalu sukar diatasi. Waktu ia mengangkat kepalanya, dilihatnya pengtiang lo sedang memandangnya dengan tersenyum simpul, kedua matanya menyorotkan cahaya yang sangat tajam dan kuat. Hwasyo baju hitam terkesiap, ia merasa pernah bertemu dengan orang ini, terasa pula sorot metu orang menimbulkan perasaan sangat tidak enak, cepat ia berpaling ke arah lain, tapi hanya sejenak kembali ia menoleh ke sana. Wah, lebat sekali salju yang turun ini, kata pengtiang lo dengan tertawa. Ya, ya, lebat sekali, jawab Hwasyo baju hitam. Marilah kita pergi melihat pemandangan hujan salju ini, kata pengtiang lo pula sambil membuka pintu. Baiklah, kita pergi melihat pemandangan hujan salju, jawab si Hwasyo sambil berbangkit dan berdiri di luar pintu di samping pengtiang lo. Dari balik dinding NIO ko juga merasakan sorot meta pengtiang lo yang aneh itu, samar-samar ia merasakan sesuatu alamat yang tidak enak. Ucapan gurumu sangat tepat, membunuh orang sekali-sekali jangan, tapi seluruh tubuhmu penuh tenaga yang meluap dua, kalau tidak bergebrak dengan orang rasanya tidak tahan, begitu bukan demikian pengtiang lo berkata pula dengan tertawa. Secara samar-samar si Hwasyo baju hitam mengiakan, lalu pengtiang lo berkata pula, boleh coba kau hantam orang salju ini, pukul saja, kan tidak berdosa. Hwasyo baju hitam memandang orang salju itu dan mengangkat tangannya, hasratnya ingin sekali melancarkan pukulannya. Sementara itu tubuh si pengemis kurus itu sudah teruruk lagi oleh bunga salju yang bertebaran sejak tadi, maka kedua matanya juga tertutup oleh salju. Hayo iyah, pukul saja dengan kedua tanganmu, hantam orang salju ini. Pukul, hayo pukul demikian pengtiang lo menganjurkan pula, suaranya halus, tapi penuh daya memikat. Baik, akan kupukul, kata si Hwasyo baju hitam sambil mengumpulkan tenaga pada tangannya. Si Hwasyo alis putih mengangkat kepala dan menghela nafas panjang, dengan pelahan ia menggumam, sekali napsu membunuh timbul, seketika terjadi malapetaka. Segera terdengar suara belang yang keras, kedua tangan hepih ceng, Hwasyo baju hitam, menghantam sekaligus salju berhamburan dan terdengar jeritan pengemis kurus. Rupanya hiatu yang tertutup tergetar buka terkena pukulan hepih ceng. Jeritan itu sangat ngeri dan menyeramkan dan berkumandang hingga jauh menggema angkasa pegunungan itu. Si Hwasyo liong li juga bersuara kaget dan memegangi tangan N.I.O. ko dengan erat. Ha, di dalam salju ada orang teriak hepih ceng kaget cepat. Hepek di ceng, Hwasyo alis putih, berlari keluar dan memeriksa keadaan seng korban, ternyata pengemis kurus itu sudah binasa terkena pukulan tangan besi yang mahasakti si Hek Iceng. Seketika Hwasyo baju hitam ini melongo dengan bingung, sedangkan peng tiang lo berlagak kaget dan berseru, Hi, benar-benar aneh, untuk apakah orang ini semingi di dalam gundukan salju? Eh, mengapa dia membawa senjata? Meski dengan liap huntai hoatnya dia berhasil memengaruhi Hek Iceng membinasakan si pengemis kurus, sudah tentu ia sangat senang, tapi ia pun merasa heran pula mengapa si kurus sanggup bertahan tanpa bergerak bersembunyi di dalam gundukan salju dan tidak mendengar suaraku menyuruh orang menghantamnya? Suhu Suhu dengan melongo bingung berulang-ulang Hek Iceng memanggil sang guru. Karma-karma ucap Pek Biceng, orang ini tidak dibunuh olahmu, tapi juga kau yang membunuhnya. Hek Iceng mendekap di atas tanah salju dan bertanya dengan suara gemetar, Tecu tidak paham artinya. Kau mengira hanya orang salju belaka dan hatimu tiada bermaksud mencelakai orang, kata Pek Biceng. Tapi tenaga pukulanmu mahadasyat waktu melancarkan serangan, masakah sama sekali tiada pikiranmu hendak membunuh orang? Sesungguhnya Tecu memang berkehendak membunuh orang jawab Hek Iceng. Pek Biceng lantas memandangi peng tiang lo hingga sekian lama, sorot matanya halus penuh belas asih, tapi hanya sekali pandang saja, liap huntai hoat yang menggetar sukma orang, ilmu andalan peng tiang lo itu lantas sirna tanpa bekas. Mendadak Hek Iceng berteriak, Hi, kau, kau adalah tiang lo di Kepang dahulu itu? Ya, ya, betul ingatlah aku sekarang. Seketika wajah asli peng tiang lo timbul dari balik sikapnya yang selalu ramah tamah dan tersenyum simpul itu, air mukanya lantas penuh rasa bertentangan batin, katanya, Ah, engkau adalah Kyo Pangcu dari Tia Chiang Pang, mengapa engkau menjadi Hwasyo? Kiranya Hwasyo baju hitam ini memang betul ialah Kyo Jian Yim, ketua Tia Chiang Pang. Setelah terjadi pertandingan di puncak Hoasan dahulu, dia telah menyadari segala dosanya di masa lampau dan mengangkat Teng Taishu sebagai guru, ia pun menjadi Hwasyo. Dan Pek Bicheng atau Hwasyo alis putih ini bukan lain daripada Rit Teng Taishu, namanya sejajar dengan Ong Tiang Yang, Ui Yok Sui, Aoyang Hang dan Ang Jit Kong itu. Sesudah menerima agama Buddha, Kyo Jian Yim mendapatkan nama agama sebagai Chuyen. Dengan giat dia mempelajari agamanya dan telah memperoleh kemajuan pesat. Cuma dahulu dia sudah terlalu banyak berdosa, akar kejahatannya sukar dibasmi seluruhnya, kalau kutemukan daya pikat yang kuat dari luar, terkadang dia masih suka umbar kemurkaannya dan mencelakai orang, sebab itulah dia telah membuat dua pasang belenggu besi, apabila pikirannya sedang jude, ia lantas membelenggu kaki tangan sendiri untuk mengekang tindak jahatnya. Suatu hari L.T. Teng Taishu menerima berita minta tolong dari muridnya, yaitu Cucu Liu, maka dari negeri Tai Li Iteng Taishu lantas membawa Chuyen berangkat ke Kaut Cengkok. Tak terduga di pegunungan sunyi ini mereka bertemu dengan pengtiang lo dan tanpa sengaja Chuyen telah membunuh satu orang pula. Sejak menjadi Hwesio, selama belasan tahun baru pertama kali ini ia membunuh orang meski ada juga pelanggaran yang diperbuatnya, seketika hatinya menjadi bimbang, ia merasa latihannya selama belasan tahun telah hanyut ke laut seluruhnya. Dengan pelahan ia menoleh dan memandang pengtiang lo dengan meto berapi. Iteng Taishu tahu saatnya sangat gawat, kalau mengalangi dia dengan kekerasan, tentu pikiran jahatnya akan semakin menumpuk dan pada suatu hari pasti akan meluap laksana air bah yang tidak terbendungkan. Hanya dengan jalan menimbulkan rasa welas asih kepada sesamanya barulah pikiran jahatnya dapat dilenyapkan dan menuju ke jalan yang bersih. Begitulah sambil berdiri di samping Chuyen, pelahan Iteng Taishu menyebut. Oni Tsu Hud sampai hampir ratusan kali ia menyebut nama Buddha barulah sorot meto Chuyen mulai meninggalkan tubuh pengtiang lo, lalu berduduk di tanah dan napasnya terngahengah pula. Sudah sejak dulu pengtiang lo tahu ilmu silat Kyojian Yim maha hebat, tapi kalau ia dapat dipengaruhi dengan liap Hun Tai Hoat, maka dapatlah dia peralat sesukanya. Siapa tahu kemana sinar meto Iteng Taishu menyorot, seketika perasaannya seperti tertekan oleh sesuatu yang maha berat dan sukar mengeluarkan ilmunya. Maklumlah, liap Hun Tai Hoat itu kira-kira serupa dengan sebangsa ilmu bibnotis atau telepati pada zaman kini, dengan kekuatan batin untuk mengendalikan pihak lawan, kalau kekuatan batin lebih kuat daripada dirinya, maka ilmu itu takkan berhasil sama sekali. Dalam hal ini pikiran Iteng ternyata lebih kuat daripada pengtiang lo sehingga sukar dipengaruhinya. Kini pengtiang lo sudah menginsyafi keadaannya yang berbahaya. Ia pikir Ho Sio Tua yang senantiasa menganjurkan orang berbuat bajik ini semoga dapat mempengaruhi Kyojian Yim. Kalau dirinya melarikan diri sekarang, betapapun pasti sukar lolos dari kejaran Kyojian Yim yang ginkangnya terkenal maha hebat. Terpaksa ia meringkik di pojok rumah dengan hati kebat-kebit, pandangannya sekejap saja tidak berani meninggalkan gerak Kyojian Yim. Tidak lama kemudian suara napas Cua In semakin memburu pula, tiba-tiba ia berseru, suhu, pembawaanku memang orang jahat, Tian tidak berkenan menerima penyesalanku, meski aku tidak sengaja membunuh orang, akhirnya mencelakai juga jiwa orang. Aku tidak mau menjadi Ho Sio lagi. Ampun! Ampun akanku ceritakan pula sebuah kisah padamu, kata Iteng. Mendadak Cuin berteriak dengan suara keras. Kisah apa lagi? Sudah belasan tahun kau menipu diriku, aku tak percaya lagi padamu, krek-krek, tau-tau belenggu pada kaki dan tangannya itu retak dan terlepas. Dengan suara halus Iteng berkata pula, jika perbuatan yang sudah terlanjur terjadi tidak perlu dirisaukan, jangankah sesalkan lagi. Namun Cuin lantas berbangkit ia menggeleng-geleng kepada Iteng, habis itu ia memutar tubuh dan menghantamkan kedua tangannya, belam, tau-tau tubuh. Pengti yang lo mencelak dan menumbuk dinding gubuk terus melayang keluar. Di bawah pukulan telapak tangan besi yang mahadasyat itu jelas otot tulangnya pasti hancur, biarpun jiwanya rangkap sepuluh juga pasti tamat riwayatnya. N.I.O. Ko dan Siao Leong Li juga kaget mendengar suara gedubrakan yang keras itu, cepat mereka memburu keluar dari ruangan dalam, terlihat kedua tangan Cuin terangkat ke atas, dengan sorot metu bengisi yang membentak mereka berdua, apa yang kalian pandang? Satu tidak berbuat, dua tidak berhenti, artinya kalau sudah telanjur berbuat, ya sekalian kerjakan saja, hari ini sengaja Kui anggar pantangan membunuh, habis berkata, tenaga yang sudah terkumpul pada kedua tangannya segera akan dihantamkan. Dengan tenang eteng Taisu melangkah maju dan mengadang di depan N.I.O. Ko berdua, di situ ia berduduk dan mencengcap Buddha, air mukanya kering, katanya, belum jauh kau tersesat, masih sempat kembali jika kau mau. Cuin, apakah benar-benar kau ingin terjerumus ke alam yang tak tertolong pula? Wajah Cuin sebentar merah sebentar pucar kusut sekali pikirannya, terjadilah pertentangan batin antara baik dari jahat. Rupanya pikiran jahatnya akhirnya berkobar lebih hebat, mendadak sebelah tangannya menghantam ke arah eteng Taisu. Dengan satu tangan terangkat di depan dada eteng menahan serangan itu dengan tubuh rada tergeliat. Bagus, jadi kau benar-benar ingin memusuhi aku teriak Cuin dengan gusar, menyusul tangan kiri lantas menghantam pula. Tanda seru teteng tetap menangkis saja dan tidak balas menyerang. Dengari gusar Cuin lantas mendam perat, hektometer, untuk apa kau mengalah? Hayolah membalas. Mengapa kau tidak balas seranganku? Huh apanya yang hebat antara kalian Teng Xia, Setok, Lam Te, Pakai dan Tiong Sintong segala? Belum tentu kalian mampu menandingi telapak tangan besi orang Shikyu ini, hayolah balas. Kalau kau tidak balas menyerang, jangan kau penasaran jika jiwamu melayang percuma. Meski pikiran Cuin dalam keadaan kacau tapi ucapannya itu juga tidak salah, ilmu pukulan telapak tangan besinya boleh dikatakan mempunyai keunggulannya sendiri dibandingkan L.T. yang Chiang menjadi andalan Iteng Tai Su itu. Dalam hal ajaran agama memang Iteng jauh lebih daripada cukup untuk menjadi guru Cuin, tapi bicara tentang ilmu silat, kalau bertempur sekuat tenaga mungkin Iteng lebih unggul setingkat, tapi kalau melulu dihantam tanpa membalas, lama dua juga pasti akan terluka parah sekalipun jiwanya tidak melayang. Akan tetapi Iteng sudah bertekad lebih suka mengorbankan diri untuk menolong orang lain, lebih suka binasa kena pukulan tangan besi itu daripada balas menyerang dengan harapan Cuin akhirnya dapat diinsafkan, jadinya sekarang mereka tidak lagi bertandingi imu silat atau tenaga dalam, tapi lebih tepat dikatakan pertarungan antara pikiran bajik dan pikiran jahat. N.I.O. Koden Siaw Liyong Li menyaksikan pukulan sakti Cuin itu terus-menerus dilontarkan ke arah Iteng, sampai pada pukulan ke-14, tertumpaslah darah sedar dari mulut Iteng. Apakah kau tetap tidak mau membalas? Bentak Cuin melengak demi melihat darah yang mengucur dari mulut Iteng itu. Dengan tersenyum Iteng menjawab, untuk apa aku membalas? Apa gunanya jika ku kalahkan kau? Apa pula padahnya kalau kau kaiahkan diriku? Yang paling sukar adalah mengalahkan dirinya sendiri, mengekang perasaannya sendiri. Cuin tampak tertegur dan bergumam, mengalahkan dirinya sendiri, mengekang perasaan sendiri inilah yang sukar. Beberapa kalimat ucapan Iteng itu laksana bunyi geledek yang menggetar hati N.I.O. K.O. Pikirnya, untuk mengalahkan kehendak diri sendiri dan mengekang hasrat buruk sendiri memang jauh lebih sukar daripada mengalahkan musuh yang tangguh. Ucapan pendeta agung ini benar-benar sangat tepat dan bernilai. Dalam pada itu dilihatnya kedua tangan Cuin berhenti sejenak di atas, habis itu terus menghantam pula ke depan. Berak, tubuh Iteng terhuyung, darah sedar kembali tersembur keluar, jenggotnya yang putih dan jubahnya sama berlepotan darah. Dari caranya menerima serangan lawan serta daya tahannya, N.I.O. Kotao ilmu silat Iteng sebenarnya terlebih tinggi daripada Hek Iteng itu, tapi kalau melulu terima pukulan saja, biarpun tubuh terbuat dari besi juga akhirnya akan meleot. Kini N.I.O. keluar biasa kagum dan hormatnya kepada Iteng Taisu, ia tahu Iteng sengaja mengorbankan diri untuk menginsafkan orang jahat, tapi ia pun tak dapat menyaksikan orang baik seperti L.T.Teng tewas begitu saja, karena itulah ia lantas mengangkat pedangnya dan mengitar ke samping Iteng. Waktu Cuin melancarkan pukulan lagi, seret, ia pun membarengi dengan tusukan pedang. Guncangan angin pukulan yang dasyat itu menumbuk angin pukulan Cuin, tubuh kedua orang sama tergetar. Cuin bersuara heran, tak tersangka olehnya bahwa di pegunungan sunyi ini ada seorang pemburu muda yang memiliki ilmu silat setinggi ini. Iteng memandang N.I.O. Kotao sekejap, hatinya juga heran luar biasa. Siapa kau? Apa kehendakmu bentak Cuin dengan bengis? Gurumu memberi nasihat secara baik-baik, mengapa Taiso tidak mau sadar jawab N.I.O. Kho? Tidak mau menerima nasihat sudah keliru, malahan kau membalas kebaikan dengan kebencian dan melancarkan pukulan keji kepada gurumu. Manusia macam demikian bukankah jauh lebih rendah daripada binatang? Dengan gusar Cuin membentak, apakah kau pun orang Kepang? Begundal si tiang lo konyol tadi? Kedua orang ini memang orang busuk Kepang jawab N.I.O. Kho dengan tertawa bahwa Taiso telah membinasakan. Mereka menumpas kejahatan sama dengan berbuat kebajikan, mengapa engkau merasa menyesal? Untuk sejenak Cuin melengat, lalu menggumam, menumpas kejahatan sama dengan berbuat kebajikan, menumpas kejahatan sama dengan berbuat kebajikan. Setelah mengikuti percakapan N.I.T.eng dan Cuin tadi, lapat-lapat N.I.O. Kho sudah paham isi hati mereka yakni lantaran Cuin merasa menyesal sehingga timbul rasa benci, dari benci lantas timbul pikiran jahat. Maka ia lantas berkata pula, kedua orang itu adalah anggota hianat Kepang, yang berkomplot dengan pihak musuh dan bermaksud menjual tanah air kita kepada bangsa lain, sekarang Taiso membunuh mereka, ini adalah pahala yang maha besar. Kalau kedua orang ini tidak mati, entah betapa orang baik-baik akan menjadi korban kejahatan mereka. Cuin merasa ucapan N.I.O. Kho itu sangat tepat, perlahan-lahannya menurunkan tangannya yang siap menghantam itu. Tapi segera teringat olehnya dahulu dirinya juga pernah bekerja bagi kerajaan Kim dan pernah membantu bangsa asing itu menjajah negerinya sendiri, Jadi ucapan N.I.O. Kho itu tiada ubahnya seperti mencaci maki kesalahannya itu, mendadak pukulannya dilancarkan ke arah N.I.O. Kho sambil membentak, kau mengacoba lo apa, binatang cilik? Tadinya N.I.O. Kho menyangka ucapannya tadi telah membangunkan hati Nurani Cuin, siapa duga mendadak orang malah melancarkan serangan maut, serangan yang cepat lagi keji itu dalam sekejap saja sudah sampai di depan dadanya, dalam keadaan gawat ia tidak sempat menangkisnya, terpaksa ia ikuti daya pukulan musuh dan Melompat mundur, belang-belang dinding papan rumah ambrol dan tubuh N.I.O. Kho mencelat keluar rumah L.T.Teng Tai Su terkejut, pikirnya, apakah pemuda ini akan binasa begitu saja tampaknya ilmu silatnya juga tidak rendah Pada saat lain, mendadak api unggun yang berkobar di dalam rumah itu menyurut gelap, lubang dinding yang ambrol itu dihembus angin keras, tahu-tahu N.I.O. Kho melayang masuk lagi sambil menusukan pedangnya ke arah Cuin dengan membentak Baik, hari ini boleh kita coba-coba ukur tenaga Rupanya N.I.O. Kho tadi dapat mundur lebih cepat daripada tenaga pukulan musuh, dengan menumbuk ambrol dinding rumah, dapatlah ia terhindar dari pukulan maut itu Kini pedangnya menusuk lurus ke depan kekuatan yang dasyat dan sukar ditahan Cuin memukulkan tangannya agar tenaga pukulan dapat menguncang pergi daya tusuk N.I.O. Kho itu Tak disangkanya bahwa ilmu pedang N.I.O. Kho ini adalah ajaran toko Q.I.O. Kho yang tiada tandingnya, apalagi sudah digembleng di tengah air bah serta tambahan tenaga dari buah merah dibantu pula oleh Raja Wali Sakti Kini ilmu pedang yang dikuasi N.I.O. Kho sudah tiada ubahnya seperti kesaktian toko Q.I.O. Kho dahulu Tetap menyelonong ke depan Keruan Cuin kaget, cepat mengelak agar tubuhnya tidak tertembus Setelah bergebrak barulah sama-sama mengetahui ilmu silat pihak lawan memang sangat lihai dan tidak berani lagi meremahkan musuh Iteng terheran-heran menyaksikan semua itu Ia pikir usia anak muda ini paling-paling baru ikuran Tapi ternyata mampu menandingi ilmu pukulan tangan besi Q.I.O. Kho yang pernah menggetarkan dunia Kangho di masa lampau Malahan gaya ilmu pedang anak muda ini tidak diketahui berasal dari aliran mana meskipun pengalaman sendiri tergolong sangat luas Lebih-lebih pedangnya yang hitam berat itu jelas merupakan senjata yang aneh pola Bahkan Syao Leong Li yang cantik molek itu mengikuti pertarungan itu disamping dengan tenang-tenang saja Diam-diam ia pun yakin Nona ini pasti juga tokoh yang lain daripada yang lain Ketika ia mengawasi lebih teliti, dilihatnya di antara dahisi Nona samar-samar bersemuh hitam Tanpa terasa ia bersuara kaget Syao Leong Li tersenyum melihat sikap Iteng Tai Su itu Katanya, oh, kau sudah tahu Dalam pada itu pertarungan N.I.O. Kho lebih beruntung dalam hal senjata Sebaliknya cuing lebih banyak sebuah lengan, jadinya seimbang Terdengai pula suara belang, papan kayu jebol sebuah, menyusul krek sekali Di tiang rumah patah sebuah, padahal luas rumah itu sudah kecil Bangunan kurang kukuh pula, betapapun tidak mungkin digunakan sebagai arna pertarungan dua tokoh kelas wahid Kemana serangan mereka tiba, di situ papan kayu bertebaran Akhirnya terdengarlah suara gemuruh, sebuah tiang patah lagi serentak atap rumah lantas amruk Cepat Syao Leong Li pondong KWE yang dan menerobos keluar melalui jendela Di luar salju masih turun dengan lebatnya dengan angin yang menduru N.I.O. Kho dan cuing telah mengobrak abrik kedua rumah gubuk itu secara mentah-mentah Dan pertandingan tetap berlangsung dengan sengitnya di bawah badai salju Sudah belasan tahun cuing tidak pernah bertempur sesengit ini dengan orang Saking bersemangatnya pukulan telapak besinya yang dahsyat itu disertai pula dengan rawungan yang keras Sampai ratusan jurus, tenaga pedang pusaka N.I.O. Kho itu ternyata semakin berat Karena usia cuing memang sudah lanjut, lambat launia merasa kewalahan untuk menahannya Ketika N.I.O. Kho menusuk lagi dari depan, cuing lantas menggeser ke samping Tapi pedang N.I.O. Kho lantas menyapu sehingga menimbulkan angin keras dengan hamburan salju menyambar ke muka cuing Karena matanya tertutup bunga salju, cepat cuing mengusap mukanya Pada saat itulah pedang N.I.O. Kho terus memutar dari atas dan menempel di atas pundak cuing Seketika cuing merasa seperti ditindihi oleh benda yang beribukati beratnya dan tidak sanggup berdiri tegak Ia jatuh telentang, ujung pedang N.I.O. Kho terus mengancam di dada lawan Biarpun ujung pedang itu tidak tajam, tapi beratnya tak terperikan sehingga cuing merasa sesak nafas Pada saat demikian sekilas terbayang mati dalam benak cuing Sejak dia menjadi gembong tiac yang pang dan malang melintang di dunia kangong Selamanya dia hanya membunuh dan mencelakai orang Jarang sekali mengalami kekalahan Biarpun pernah dikalahkan Ciu Pektong dan lari ke wilayah barat Akhirnya dia juga dapat menggertak lari si anak tua nakal itu Sekarang ia merasakan ajalnya sudah dekat pintu gerbang neraka Inilah belum pernah dialaminya selama hidup Mau tak mau timbul rasa penyesalannya Kalau tamat begini saja riwayatnya Ia merasakan segala dosa yang pernah diperbuatnya menjadi tak bisa ditebus lagi Selama ini kuliah hiteng tai su tidak dapat membuka pikirannya yang gelap Kini ancaman pedang N.I.O. Kho ternyata merupakan bunyi guntur yang dapat memecahkan segala persoalan Dan seketika membuatnya teringat Ternyata begini mengenaskan kalau dibunuh orang Jika begitu orang-orang yang pernah kubunuh dahulu tentu juga mengenaskan seperti ini Diam-diam eteng sangat kagum menyaksikan N.I.O. Kho akhirnya dapat menaklukan Cuin Segera ia melangkah maju, jarinya menyelentik pelahan pada batang pedang Seketika N.I.O. Kho merasa lengan kiri kesemutan Pedang lantas bergetar ke samping Serem tak Cuin melompat bangun dan menjura kepada iteng sambil berseru Suhu, dosa tai su pantas dihukum mati Iteng tersenyum dan merabah punggungnya Katanya, tidaklah mudah kau dapat menginsafel segalanya Kau harus berterima kasih kepada anak muda ini Tadinya N.I.O. Kho juga sudah sangsi kalau H.W.S.O. Tua beralis putih ini adalah iteng tai su Setelah pedangnya terselentik keseraping Tanpa sangsi lagi akan dugaannya Sebab soal tenaga jari sakti pada jaman ini Selain U.I.O. Kho hanya iteng chi saja yang dapat mengimbanginya Dan tokoh nomor satu iteng chi tiada lain adalah iteng tai su Segera ia pun menyembah dan berkata T.I.O. Kho memberi salam hormat kepada tai su Dilihatnya pula Cuin mendekatinya dan menjura padanya Cepat ia membalas hormat dan berkata Wah, manaku berani terima penghormatan sebesar ini Locian P.I.O. Lalu ia tuding S.I.O. Liyong Li Dan menambahkan pula Ini adalah istriku S.I.Liyong Eh, Liyong Ji Lekas memberi hormat kepada tai su Dengan bergegas dua S.I.O. Liyong Li melangkah maju Dengan memondong K.I.O. yang serta memberi hormat Kedua rumah ini sungguh malang Sehingga kita pun tiada tempat berduduk Untuk berbincang dua kata Rit Teng dengan tertawa Tadi pikiran T.I.O. menjadi gelap dan hilang akal Apakah luka suhu berbahaya tanya C.I.O. Kau sendiri Apakah sudah sehat tanya Rit Teng sambil tersenyum C.I.O. merasa sangat menyesal dan tidak tahu apa yang harus diucapkan Ia coba menegakkan tiang rumah gubuk itu Dinding papan dibetulkan sehingga sekedarnya sebuah gubuk dapat didirikan kembali sekadar tempat bernaung Sementara itu N.I.O. K.I.O. juga menceritakan pengalamannya berkenalan dengan Bu S.I.O. dan C.I.O. serta terkena racun di K.I.O. C.I.O. K.I.O. 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 Dan C.I.O. K.I.O. 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 K.I. dan tangan Kiyu Jian Jiyo telah dibikin cacat oleh seng suami, jadi bagaimanapun tak dapat dikatakan baik. Melihat anak muda itu ragu-ragu menjawabnya, Cuin berkata pula, adik perempuanku itu suka menuruti adatnya sendiri, kalau dia mengalami sesuatu juga tidak perlu diherankan. Adikmu hanya cacat tangan dan kaki saja, badannya sih sehat dua saja, kata N.I.O. Ko. Cuin menghela nafas, katanya, selang sekian tahun, semua sudah tua, biasanya dia cuma akur dengan to aku kami saja, sampai di sini ia lantas termangu-mangu mengenang masa lampau. Iteng tai su tau pikiran Cuin belum bersih dari urusan kehidupan manusia, kalau tadi dia menyesal dan insaf adalah karena menghadapi dekti antara mati dan hidup, maka pikiran jahatnya mendadak lantas ienya, padahal pikiran jahat dalam benaknya belum hilang sampai akarnya, kelak kalau terpengaruh lagi daya kuat dari luar mungkin penyakitnya. Akan kambuh lagi dan sukarlah dibayangkan apakah kelak mampu mengatasinya atau tidak. Melihat Iteng memandangi Cuin dengan sorot metu yang kasihan, tiba-tiba N.I.O. Ko merasa tindakannya tadi bisa jadi malah membuat urusan semakin runyam, maka ia lantas bertanya, tai su, tindakanku yang bodoh tadi apakah salah? Mohon tai su memberi petunjuk. Hati orang sukar dijajaki, seumpama aku dihantam mati olehnya juga belum tentu ia akan sadar dan mungkin malah kejeblos lebih dalam, jawab Iteng. Yang jelas kau telah menyelamatkan jiwaku, mana bisa salah? Sungguh aku sangat berterima kasih padamu. Lalu dia berpaling je kepada Xiao Leong Iyi dan berianya, kira bagaimana nyonya ini terkena racun. Mendengar pertanyaan itu, seketika N.I.O. Ko R. seperti melihat setitik sinar harapan dalam kegelapan, cepat ia menjawab, dia terluka dan waktu itu sedang berusaha dengan penyembuhan melancarkan urat nadi, tak terduga pada saat yang gawat itu mendadak terserang rahasia berbisa, apakah Tai Su Sudi menaruh belas kasihan dan menolong jiwanya? Habis berkata tanpa terasa ia berlutut lagi di hadapan Iteng Tai Su. Iteng membangunkan anak muda itu dan berkata, kira bagaimana penyembuhan dengan melancarkan urat nadi itu dilakukan? Dia mengerahkan tenaga dalam secara terbalik berbaring di depan kemala dingin serta ditambah bantuanku, tutur N.I.O. Ko serta menceritakan secara ringkas apa saja yang telah dilakukannya. Maka pahamlah Iteng, berulang dua ia menyatakan rasa herannya, ia coba memegang nadi pergelangan tangan Xiao Leong Li, lalu kelihatan sedih tanpa membeli keterangan. Dengan termangu-mangu N.I.O. Ko juga memandangi Iteng dengan penuh harapan dari mulut Hwasio Agung itu akan bercetus ucapan, dapat ditolong, sedangkan pandangan Xiao Leong Li terarahkan kepada N.I.O. Ko, sudah sejak mula tak terpikir olehnya bahwa jiwanya dapat bertahan sampai sekarang, maka ia coba menghibur N.I.O. Ko yang kelihatan menanggung sedih tak terkatakan itu. Ko Ji, hidup atau mati sudah ditakdirkan mana bisa dimohon secara paksa, untuk ini hendaklah kau dapat berpikir panjang dan jangan terlalu merisaukannya. Baru pertama kali ini Iteng Tai Sum mendengar Xiao Leong Li buka suara, sama sekali tak terpikir olehnya bahwa perempuan muda seperti ini dapat bicara seterang itu, biasanya setiap orang pasti cemas dan sedih menghadapi persoalan mati hidup sendiri, tapi ucapan Xiao Leong Li tadi seakan-akan seorang alim yang sudah tinggi ibadatnya, mati seakan dua pulang saja. Diam-diam Iteng memuji sepasang muda-mudi ini sungguh manusia luar biasa, yang lelaki sangat hebat ilmu silatnya, yang perempuan memiliki ketinggian batin yang tiada bandingannya, cuma sayang, karena racunnya sudah merasuk terlalu dalam, aku sendiri pun terluka dan tak dapat menggunakan ilmu jari sakti Iteng Chi. Setelah berpikir sejenak, lalu ia berkata, meski usia kalian berdua masih muda, tapi sudah memiliki kebatinan yang tinggi, biarlah ku katakan terus terang saja. Mendengar sampai di sini, hati Nye Okos rasa tertekan, kedua tangan pun terasa dingin. Racun dalam tubuh Nyonya memang sudah mendalam, demikian Iteng menyambung, kalau saja aku tidak terluka, dapat ku bantu menyetop bekerjanya racun dengan L.T. Yang Chi, habis itu berusaha mencarikan obat mujarab baginya, tapi sekarang ya, untung luekang Nyonya sudah terlatih hamat tinggi, akan ku beri lagi satu biji obat ini, setelah diminum dapat dijamin selama tujuh hari tujuh malam takkan terjadi alangan apapun, kita segera berangkat pula ke Coat Cengkok untuk mencari suteku. Benar, seru Nye Okos sambil berdiri. Memang kepandaian mengobati keracunan rahib sakti Hindu itu maha hebat, beliau pasti mempunyai care pengobatannya. Andaikan suteku juga tidak mampu menolongnya, maka anggaplah memang sudah takdir kata Iteng. Di dunia ini banyak anak-anak yang belum lama dilahirkan sudah lantas mati pula, sedangkan Nyonya sudah menikah barulah mengalami kejadian ini sehingga tidak dapat dikatakan pendek umur. Selesai berkata, L.T.Teng lantas termenung karena teringat kepada anak yang dilahirkan selirnya yaitu L.K.W.I.H.I.H.I., hasil hubungan gelap selir itu dengan Chiu Pek Tong, akibat dendam dan cemburu dirinya dan berkeras tidak mau mengobati anak itu dengan Ityang Chi, akhirnya bocah itu pun meninggal sedangkan orang yang menyerang anak itu bukan lain daripada Cuin Hoshio ini. Daulu Itteng juga tidak tahu bahwa Cuin memukul anak itu, baru diketahui setelah Kyojian Yim alias Cuin itu mengangkat dia sebagai gurunya serta mengaku semua dosa yang pernah diperbuatnya. Namun satu katapun Itteng tidak menyesali Cuin, cuma dalam lubuk hatinya tidak urung timbul semacam perasaan bahwa nasib jelek sendiri adakah karena gara-gara perbuatan Cuin itu. Begitulah dengan metu, terbelalak N.Y.O.K.O. memandangi Itteng Tai Su, pikirnya dapat tidak mengobati Leong Ji belum bisa dipastikan, tapi mengapa engkau sama sekali tidak menghibur sepatah katapun. Dalam pada itu Siao Leong Li hanya tersenyum tawar saja dan mengiakan setiap ucapan Itteng Tai Su, tiba-tiba Itteng mengeluarkan sebutir telur ayam dan diserahkan kepada Siao Leong Li, katanya, Coba katakan, ada ayam lebih dulu atau telur ada lebih dulu. Ini memang teka teki yang belum terpecahkan, N.Y.O.K.O. menjadi heran dalam keadaan begini si Hoshio tua ini sempat bertanya soal yang tidak penting ini. Siao Leong Li lantas menerima telur ayam itu, ketika diperiksa ternyata bukan telur ayam biasa melainkan tiruan terbuat dari porselen, baik warna maupun besarnya serupa dengan telur asli. Setelah berpikir sejenak Siao Leong Li lantas tahu maksud orang, katanya, telur menetaskan ayam, ayam besar bertelur, kalau ada lahir tentu juga ada mati. Segera ia pencet telur itu dan tertampaklah satu biji obat warna kuning di dalamnya mirip kuning telur. Lekas diminum, kata L.T. Eng, Taisu. Tanpa pikir Siao Hang Ii terus memasukkan obat itu ke mulut, ia tahu obat itu pasti sangat berharga. Esok paginya hujan salju masih belum meredah M.2. N.I.O. Ko pikir jarak dari sini ke Kou Cengko tidak dekat, meski Teng Taisu menyatakan obatnya dapat mempertahankan jiwa Siao Leong Li selama tujuh hari tujuh malam, untuk mencapai lembah itu masih harus menempuh perjalanan secepatnya baru, dapat tiba tepat pada waktunya. Maka ia lantas berkata, Taisu, apakah lukamu sendiri tidak beralangan? Sebenarnya luka diteng cukup parah, tapi demi menolong Seng Sute, C.N. Chu Liu serta Siao Leong Li yang tak dapat ditunda dua lagi, segera ia menyatakan tidak beralangan dan mendahului berangkat, sekali melesat tahu-tahu sudah beberapa meter jauhnya. Cepat N.I.O. Ko bertiga mengikut kencang dari belakang setelah minum obat tadi, Siao Leong Li merasa bagian perutnya terasa hangat, semangat terbangkit, ia melancarkan ginkangnya dan sekaligus sudah melampaui di depan Iteng Taisu. Chu In terkejut, tak disangkanya bahwa nona cantik molek begini juga memiliki ilmu silat setinggi ini. Semalam melulu menghadapi N.I.O. Ko saja dirinya sudah kalah, apalagi kalau perempuan muda ini pun ikut maju, jelas dirinya pasti kalah terlebih cepat. Tiba-tiba timbul rasa ingin menangnya, segera tancap gas dan menguber cepat ke depan. Yang seorang adalah ahli waris Kobong Pei dengan ginkangnya yang tiada bandingannya di dunia ini, seorang lagi adalah jago tua yang pernah termasyur dengan julukan. Tia Chiang Cui Siang Hui, telapak tangan besi mengapung di atas air, yang menggambarkan betapa hebat ilmu pukulannya seru kecepatan berlarinya. Hanya sekejap saja kedua orang sudah saling uber-menguber di kejauhan dan sejenak pula hanya tampak dua titik hitam saja di tanah salju sana. Kuatir pikiran jahat Chu In mendadak timbul lagi dan mencelakai Siao Leong Li, cepat N.I.O. Ko mengejar ke sana. Ginkangnya sebenarnya bukan tandingan kedua orang itu, tapi dia miliki tenaga dalam yang kuat, dengan sendirinya tenaga kakinya juga lain daripada yang lain, semula jaraknya dengan kedua orang itu sangat jauh, tapi setelah sekian lamanya, bayangan kedua orang di depan itu mu'iai nampak dan semakin jelas kelihatan. Selagi N.I.O. Ko asyik mengejar, tiba-tiba terdengar eteng menegur di belakang, hebat benar tenaga dalammu, siapakah gurumu, bolehkah ku ketahui? N.I.O. Ko terkejut, dia mengejar kedua orang di depan itu tanpa menoieh, disangkanya eteng sudah jauh ditinggalkan di belakang, siapa tahu tanpa besuara hosyo tua itu tetap mengintil rapat di belakangnya. Segera ia mengendurkan langkah dan jalan berjajar dengan paderi itu, jawabnya, kepandaianku ini adalah ajaran istriku. Tapi tampaknya istrimu toh tidak lebih hebat daripadamu ujar eteng heran. Entah mengapa selama beberapa bulan terakhir ini tenagaku mendadak bertambah kuat luar biasa, Chai Hai sendiri tidak tahu apa sebabnya. Apakah kau makan suatu obat penambah tenaga seperti jinsom atau lengci dan sebagainya? N.I.O. Ko menggeleng, tapi tiba-tiba teringat sesuatu olehnya, cepat katanya pula, wampu pernah makan beberapa puluh biji buah warna merah segar, habis makan buah duaan itu tenaga lantas banyak bertambah, entah buahan itu ada sangkut pautnya atau tidak dalam hal ini. Buah merah segar? Apakah besarnya hampir sama jeruk nipis, rasanya manis dan tanpa biji? Benar, buah itu memang tiada terdapat biji wampu merasa heran, kalau buah tidak berbiji lalu kera bagaimana membibitnya. Bari manakah kau dapat buah itu tanya Riteng? Tecu diberi oleh seekor burung Raja Wali Raksasa, jawab N.I.O. Ko. Wah, sungguh suatu penemuan yang sukar dicari. Buah merah segar itu namanya cukoh, buah merah, jauh lebih sukar dicari dan bernilai daripada jin som dan lengci yang paling bagus. Cukoh itu niscayat tumbuh di lareng dua gunung yang sukar dijangkau manusia, biasanya berbuah beberapa puluh tahun sekali, bisa jadi ratusan tahun juga tidak pernah berbuah sekalipun. Agaknya Raja Wali Raksasa itu benar-benar Raja Wali Sakti. Ya, memang Raja Wali Sakti Tukas N.I.O. Ko. Ia pun berpikir kalau Raja Wali itu dapat diminta mencarikan beberapa biji buah merah itu untuk Liyong Ji, tentu akan besar manfaatnya bagi kesehatannya. Tapi menurut keterangan Tecu ini, katanya buah merah itu bisa jadi ratusan tahun juga tidak pernah berbuah sekali, entah kesempatan mendapatkan buah merah itu kelak masih terluka atau tidak. Begitulah sambil bicara kaki mereka pun tidak lemah berhenti, beberapa lama kemudian, jarak mereka dengan Syao Liyong Li dan Cuin sudah bertambah dekat, Iteng dan N.I.O. Ko saling pandang dengan tersenyum. Rupanya Ginkang mereka memang tidak sehebat Syao Liyong I.I. dan Cuin, tapi dalam hal lomba lari jarak jauh, kepastian terakhir terletak pada tenaga dalam dan bukan bergantung kepada Ginkang. Ginkang hebat tak didukung oleh tenaga dalam yang tahan lama, akhirnya pasti mengendu larinya. Di antara kedua orang yang berlomba di bagian depan itu pun ada perbedaan, Syao Liyong Li tampak ketinggalan beberapa meter pula di belakang. Agaknya soal kekuatan Syao Liyong Li juga kalah sedikit daripada Cuin. Pengah berlari dan setelah melintasi sebuah tanjakan, tiba-tiba N.I.O. Ko menuding ke depan dan berkata kepada Iteng, Hi, aneh, mengapa di depan sana ada tiga orang? Siapakah orang ketiga yang ikut berlari di belakang Syao Liyong I.I. dan Cuin itu? Dapatkah Iteng Tai Su menyembuhkan Syao Liyong Li serta menolong Sute dan muridnya? Bacalah jilid ke-46.